Kisah Kisah diawali dengan memperlihatkan gadis yang sedang menghampiri kuda peliharaan ayahnya. Gadis tersebut bernama Seriung. Walaupun dia adalah seorang anak gadis, Seriung sangatlah terobsesi untuk menaiki kuda. Meski beberapa kali ia telah dilarang, nyatanya tak membuat Seriung kapok untuk terus mencoba menaiki kuda. Meski begitu ia tidak pernah berhasil dan selalu terjatuh hingga menimbulkan memar pada kakinya. Seriung sendiri adalah anak kedua dari pasangan Pangeran Sungyang dan Nyonya Sungyang. Pangeran Sungyang sendiri adalah adik dari Raja Munjong, Raja kelima dinasti Joseon. Dan Raja Munjong sendiri adalah anak sulung dari Raja Sejong yang agung. Di hari itu, Pangeran Suyang terlihat mengutus anak buahnya untuk mengirim sebuah surat pada Wakil Perdana Menteri Kim Jongso. Surat tersebut adalah sebuah surat permohonan untuk menjodohkan Seriung dengan putra Kim Jongso yang bernama Sungyo. Sungyo sendiri adalah pria tampan sekaligus terpelajar. Namun jangan salah, walaupun kelihatannya Sungyo ini terpelajar akan tetapi dia suka mabuk-mabukan di rumah Kisang. Di lain sisi, Seriung mendapatkan sebuah info dari adiknya bahwa dirinya akan dijodohkan dengan Sungyo. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan putri Raja Munjong yang sedang memperoleh pelajaran dari senior Sungkyung Wan. Dalam tempat pembelajaran tersebut dibatasi oleh sebuah tirai sehingga masing-masing guru dan murid tidak bisa melihat. Namun suatu ketika putri menggoda gurunya agar membuka tirai dan mendekatinya. Guru tersebut tampak begitu terpukau bahkan tergoda dengan kecantikan putri Raja. Sampai suatu ketika Dayang yang biasa menemani putri pun tiba-tiba membuka pintu. Spontan, guru tersebut pun langsung lari terbirit-birit ketakutan. Putri Raja itu bernama Kyunghee. Putri yang dijuluki sebagai perempuan paling cantik di negara Joseon. Alasan putri Kyunghee menggoda gurunya tak lain karena memang sengaja ingin membuat sang guru merasa bersalah karena telah tergoda oleh sang putri. Maka tak heran putri Kyunghee selalu gonta ganti guru karena satu persatu mengundurkan diri karenanya. Telah lama itu Sung Hyo datang sembari meminta maaf kepada rekan rekannya karena datang terlambat lagi. Karena tidak ada yang mau mengajar Tuan Putri sebab takut tergoda, alhasil Sung Hyo pun kali ini diberi tugas dalam posisi tersebut. Sebelum berangkat, para rekannya mewanti-wanti Sung Hyo agar tak membuka tirai. Hal itu dikarenakan Sung Hyo akan tergoda oleh kecantikan Tuan Putri. Di lain sisi, Se-ryung yang masih sepupu dengan Tuan Putri lantas menghampirinya. Hubungan Se-ryung dengan Putri Kyunghee terbilang sangat hangat. Bahkan Putri terus mengingatkan agar adik sepupunya itu tak mencoba menunggangi kuda. Di sela-sela percakapan tersebut, Dayang Putri mengingatkan sudah waktunya untuk belajar. Akan tetapi, Putri marah-marah karena merasa bosan jika terus harus belajar. Kali ini guru pengganti yang mengajar Tuan Putri adalah Sung Hyo. Se-ryung yang mendengar itu tentu kaget karena guru Tuan Putri adalah calon suaminya. Ia pun lantas memohon kepada Putri Kyunghee untuk sementara menggantikan posisinya belajar. Dengan alasan ingin melihat wajah dari calon suaminya. Singkat cerita, Sung Hyo pun masuk ke ruangan belajar Tuan Putri. Tentu saja disitu sudah ada Se-ryung yang telah menggantikan Putri Kyunghee. Pelajaran pertama, Sung Hyo menyuruh muridnya itu untuk membuka buku PPKN. Saat Se-ryung memulai pelajarannya, tiba-tiba saja Se-ryung mengeluarkan kakinya berharap Sung Hyo membuka tirainya. Sung Hyo yang merasa tertantang karena menurut rumor Tuan Putri wajahnya cantik, ia pun lantas membuka tirainya. Akan tetapi, Sung Hyo sama sekali tidak tergoda dengan apa yang sedang ia lihat. Se-ryung yang melihat ada bekas lipstik pada leher Sung Hyo pun lantas mengkritik perilaku Sung Hyo yang sangat bertolak belakang dengan pelajaran yang ia terima. Sebagai seorang guru, tentu hal itu sangatlah tidak pantas dan sangat memalukan. Singkatnya, selesai pelajaran Sung Hyo tersenyum-senyum sendiri. Karena orang yang disangka Tuan Putri olehnya sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Sin berpindah pada Raja Munjung yang memperoleh kabar bahwa adiknya yang bernama Su Yang telah mengirim surat kepada penasehat Kim. Raja bingung apa yang sedang mereka rencanakan. Padahal yang Raja tahu penasehat Kim dan adiknya berada pada lawan politik. Baru saja diomongin, Su Yang datang menemui Raja. Pertemuan antara kakak dan adik itu terlihat seperti biasa. Mereka membicarakan putri mereka masing-masing. Saat Su Yang keluar, tiba-tiba penyakit Raja kambuh. Hal itu tentu menunjukkan betapa Raja ingin terlihat baik-baik saja di depan adiknya. Dan ternyata, Su Yang mempunyai rencana jahat terhadap keluarga Raja. Setelah itu, diadakanlah sebuah rapat untuk mendesak Raja agar segera menikahkan putrinya. Seperti perkiraan kita, di dalamnya terdapat perdebatan tentang siapa yang akan memilihkan calon terhadap Putri Kyung Hee. Jika fraksi Su Yang memilih untuk mengajukan Su Yang sebagai penanggung jawab atas pemilihan calon, maka berbeda dengan penasihat Kim. Penasihat Kim mengusulkan agar pemilihan calon putri diserahkan sepenuhnya oleh kementerian ritual. Anehnya, Su Yang mendukung keputusan tersebut. Selasai pertemuan, Su Yang menemui penasihat Kim untuk segera memberikan jawaban perihal perjodohan antara Si Ryung dengan Sung Yo. Pertemuan tersebut dilihat oleh Raja dari kejauhan. Sementara itu Putri Kyung Hee yang sedang menggantikan posisi Si Ryung tengah berjalan-jalan di tengah kota. Tak jauh dari tempat tersebut, ada pria bernama Jung Jung sedang lari ketakutan karena dikejar-kejar oleh preman-preman rentenir. Sampai suatu ketika, ia menyelinap masuk ke dalam tandu putri untuk bersembunyi. Jung Jung yang melihat wajah Tuan Putri Kyung Hee tampak terpesona dengan kecantikannya. Agan tetapi, para preman tersebut berhasil menemukan keberadaannya. Jung Jung diseret keluar dengan wajah yang masih terpesona dengan wajah cantik dari Kyung Hee. Sementara di istana terlihat Putra Mahkota sedang menemui kakaknya. Beruntung disitu Kyung Hee sudah kembali dan memakai pakaian Tuan Putrinya. Kedatangan Putra Mahkota tak lain untuk memastikan apakah benar Kyung Hee akan dijodohkan. Jika sudah seperti itu, Putra Mahkota yang sudah tak memiliki ibu kandung khawatir ia tidak akan mempunyai siapa-siapa lagi di istana. Sang kakak menegaskan kepada adiknya untuk tidak bersikap lemah di depan banyak orang. Karena suatu hari nanti, Putra Mahkota akan menjadi pemimpin negara. Sebagai Putra Mahkota yang sudah tak mempunyai ibu, tentu ia sangat bergantung pada kakaknya itu. Meskipun beban yang ditanggungnya sudah sangat berat sejak remaja. Setelah Putra Mahkota pergi, Kyung Hee bertanya kepada Sye Ryung apakah dirinya sudah melihat wajah calon suaminya. Sye Ryung bercerita bahwa Sye Ryung adalah sejenis pria yang menurutnya tidak terlalu berwibawa dan kurang ajar. Terlebih, saat itu ada tanda bibir di leher Sye Ryung. Putri sendiri heran mengapa orang seperti itu bisa menjadi guru kerajaan. Walaupun begitu, dengan adanya Sye Ryung yang menggantikan dirinya, Kyung Hee tampak senang karena tidak perlu belajar lagi. Tentunya dengan dalih Kyung Hee ingin Sye Ryung lebih akrab lagi dengan Sye Ryung. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan Shin Myun yang sedang berlatih bela diri dengan rekan sesama Biro Investigasi. Dari latihan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa Shin Myun ini sangat mahir sekali dalam hal ilmu bela diri. Shin Myun sendiri adalah teman dari Sung Hyo sejak kecil. Saat mereka tengah pergi bersama-sama di tengah pasar, mereka melihat Jung Jung yang sedang diseret oleh para preman. Jung Jung ini adalah termasuk dari sahabat Shin Myun dan Sung Hyo. Shin Myun yang melihat kejadian tersebut pun langsung membentak para preman tersebut karena telah memperlakukan bangsawan seperti maling. Mereka menjelaskan bahwa Jung Jung telah menolak membayar hutangnya pada mereka. Jadi mereka akan mengawal Jung Jung ke tempat mereka untuk berdiskusi. Shin Myun meminta mereka melepaskan Jung Jung dengan menunjukkan bahwa ia adalah seorang petugas kehakiman negara. Melihat itu, preman-preman tersebut pun mencibir Jung Jung dengan berkata bahwa kau sangat beruntung memiliki teman yang berkuasa. Di lain sisi terlihat putra mahkota yang sedang berlatih memanah dan disaksikan langsung oleh raja dan juga penasihat Kim. Akan tetapi, panah yang dilesatkan putra mahkota tidak mengenai sasaran. Meski begitu, sang ayah tetap memujinya. Raja hanya khawatir jika ia meninggal putra mahkota akan diserang habis-habisan oleh pamannya yang haus akan kekuasaan. Yang dimaksud paman putra mahkota disini tentu adalah Su Yang. Penasihat Kim yang mendengar itu memohon agar raja tidak berkata demikian. Raja berkata bahwa selama ini ia sangat mempercayai penasihat Kim. Akan tetapi, sekarang beliau sudah tidak mempercayainya sepenuhnya. Hal itu dikarenakan raja mengetahui penasihat Kim akhir-akhir ini sering bertemu dengan Su Yang. Pada malam harinya, pangeran Su Yang bertemu dengan sekutunya. Mereka merasa bahwa raja tidak akan diam saja setelah mendengar kalau pangeran Su Yang telah mengirim pesan ke kediaman penasihat Kim. Apalagi sampai sekarang penasihat Kim belum juga menerima proposal perjodohan yang dikirimkan oleh Su Yang. Mereka tak yakin jika penasihat Kim yang sangat dekat dengan raja akan menerima tawanan tersebut. Walaupun begitu, Su Yang tetap bertekad untuk mengikat keluarganya dengan penasihat Kim. Tanpa pikir panjang, Su Yang pun menemui penasihat Kim untuk membahas perjodohan. Penasihat Kim bertanya apakah tidak ada motif lain dari perjodohan ini. Su Yang beralasan hanya jika dirinya dan penasihat Kim membentuk suatu ikatan, maka itu akan membuat keluarga mereka tidak akan terkalahkan. Tentu saja hal itu adalah bagian dari rencana Su Yang jika raja meninggal ia berencana akan naik tahta. Keesokan harinya pertukaran kembali terjadi. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar Kyung Hee mendandani Se Ryung layaknya Tuan Putri. Tak lupa ia juga memasakkan aksesori siasan pada pakaian Se Ryung. Dan kegiatan belajar pun dimulai. Sebelumnya, Sung Yo ingin mengatakan beberapa aturan sebelum belajar. Sung Yo berkata ia akan mengingat kata-kata Tuan Putri. Tapi Putri juga harus tetap seri saat belajar. Selain itu, Putri juga harus mengartikan setiap kalimat. Lalu mencatat semua hal penting yang diajarkan olehnya. Sementara di luar, terlihat Raja Munjung hendak akan melihat proses belajar putrinya. Raja begitu antusias mengetahui bahwa kini guru barunya adalah Sung Yo yang bergelar profesor. Di ruangan, Sung Yo mulai memberikan pertanyaan kepada Se Ryung. Dan sangat mengejutkan, Se Ryung bisa menghafal dengan baik materi yang telah disampaikan oleh Sung Yo. Jelas hal itu membuat Sung Yo terlihat kagum. Tak lama itu, Raja tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Kedatangan Raja yang tiba-tiba membuat Sung Yo kaget, terlebih Se Ryung. Ia takut jika pertukaran dengan Tuan Putri akan diketahui langsung oleh Raja. Karena Raja sudah masuk, kepala sekolah pun memerintahkan untuk membuka tirai agar Raja bisa melihat wajah putrinya sebelum berangkat dinas. Dan tirai pun perlahan dibuka. Belum sempat dibuka sepenuhnya, Raja menghentikannya dengan alasan beliau tidak mau mengganggu fokus antara guru dan murid tersebut. Sebelum beranjak, Raja Munjong sempat memuji ketampanan dan kepintaran yang dimiliki oleh Sung Yo. Ia berharap Sung Yo terus memberikan bimbingan kepada putrinya itu. Sepulangnya dari belajar, Se Ryung mencoba sekali lagi untuk naik kuda. Dan kali ini, ia pun berhasil. Dengan perasaan gembira, ia tampak begitu berhati-hati dalam mengendarai kuda. Kebetulan sekali, Sung Yo melihat keceriaan Se Ryung saat itu. Sempat terpana oleh wajah manis Se Ryung, namun tiba-tiba saja... Ya, kuda yang ditunggangi Se Ryung hilang kendali. Sung Yo yang melihat itu lantas segera berlari untuk mencari kuda. Setelah mendapatkan kuda, ia pun bergegas menyusul Se Ryung. Sung Yo yang sudah tak punya pilihan lain pun lantas segera melompat dari kudanya menuju kuda Se Ryung. Sung Yo yang tahu bahwa kuda akan berjalan terus ke ujung tebing, ia pun berinisiatif untuk memeluk Se Ryung erat-erat dan melompat dari kuda. Dua sana tengah diadakan rapat untuk menidaklanjuti perjodohan Tuan Putri. Kali ini, Raja sudah memutuskan sendiri siapa yang akan menjadi suami putrinya. Dengan tegas, Raja telah memilih Sung Yo, putra dari penasehat Kim sebagai menantu kerajaan. Jika sudah seperti itu, secara tidak langsung, Su Yang harus kehilangan kesempatannya untuk menjodohkan putrinya dengan putra penasehat Kim. Sempat ada pertentangan dari berbagai pihak karena Raja memutuskan pemilihan itu seorang diri tanpa prosedur ritual. Akan tetapi, Pangeran Su Yang justru terlihat tenang. Ia mendukung pilihan Raja tersebut. Dengan syarat, pilihan tersebut juga harus dikaitkan dengan ritual kerajaan. Dengan kata lain, ritual kerajaan tetap dilaksanakan untuk mengetahui apakah Sung Yo dan putri benar-benar berjodoh. Su Yang meminta Raja agar dirinya yang akan bertanggung jawab sebagai ketua upacara. Raja Munjong pun terpaksa harus setuju. Selesai pertemuan tersebut, Su Yang berpapasan dengan penasehat Kim. Su Yang berkata kalau sekarang ia mengerti jawaban penasehat Kim dari lamaran yang diajukannya. Meski terlihat kecewa, Su Yang tetap berlagak tenang. Sembari mengucapkan selamat, Su Yang pun kemudian pergi. Di tempat lain, Sung Yo yang tengah mengecek gudanya melihat Se Ryung yang sedang membersihkan pakaiannya yang robek. Sung Yo yang masih mengira Se Ryung adalah tuan putri, lantas memarahinya karena ia sama sekali tidak mencerminkan kepribadian tuan putri. Akan tetapi, Se Ryung justru menyuruh Sung Yo pergi jika tidak suka. Bagaimanapun juga, Sung Yo tidak mau pergi. Ia lebih memilih untuk mengantarkan orang yang dikira tuan putri olehnya untuk diantarkan ke istana. Di perjalanan, Se Ryung sesekali mengoda Sung Yo dengan mengagetkan kuda yang ia tunggangi. Sung Yo bertanya mengapa Se Ryung sangat ingin berkuda padahal dirinya sangat takut dengan kuda. Se Ryung menjawab bahwa ketika ia menikah nanti, ia sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Oleh karenanya, sebelum pernikahan itu terjadi, ia ingin membuat sebuah kenang-kenangan untuk menghadapi hidup yang keras. Di tempat lain, Kyung Him mendapatkan kabar tentang perjodohannya dengan Sung Yo. Tentu hal itu membuat dirinya terkejut. Ia pun bergegas ingin protes kepada ayahnya. Akan tetapi, ayahnya sedang sibuk dengan penasihat Kim di ruangannya. Sementara itu, Sung Yo membawa Se Ryung ke sebuah rumah kisaheng. Bukan tanpa alasan, Sung Yo membawa Se Ryung ke tempat tersebut. Hal itu dikarenakan ia ingin meminta tolong kepada teman-teman kisahengnya untuk membuatkan baju untuk Se Ryung. Sambil menunggu, Sung Yo menyuruh Se Ryung agar masuk ke kamar terlebih dahulu. Sekian lama menunggu, Se Ryung pun ketiduran di pojokan kamar. Sung Yo yang kala itu melihat wajah Se Ryung yang sangat polos tersenyum hangat. Ia kemudian mengobati luka memar pada kaki Se Ryung. Setelah bangun, Se Ryung kemudian memakai pakaian yang sudah dibuat oleh para kisaheng. Ia yang sudah tak mendapati Sung Yo di sekitar situ pun mencoba untuk bersembunyi agar bisa pulang dengan sendirinya. Akan tetapi, Sung Yo tak membiarkan itu dan tetap memaksa untuk mengantarkan Se Ryung pulang ke istana. Salah satu kisaheng yang melihat obrolan antara Sung Yo dan Se Ryung dari jauh pun sempat bingung. Bagaimana mungkin, Sung Yo mengajak seorang tuan putri ke rumah kisaheng. Sebelum masuk ke tandu, Se Ryung meminta Sung Yo agar mengambilkan aksesoris norige yang tertinggal. Akan tetapi, setelah Sung Yo mengambil aksesoris tersebut, Se Ryung pun tiba-tiba sudah menghilang. Saat malamnya, Sung Yo yang masih khawatir dengan hilangnya Se Ryung segera mendatangi istana untuk memastikan apakah tuan putrinya sudah kembali. Dayang yang biasa menemani tuan putri memberitahu kepada Sung Yo bahwa tuan putri sudah kembali dan kini sedang menghadap raja. Sung Yo yang mendengar itu tentu sangat lega. Ia kemudian mengembalikan bungkusan dan meminta Yun Gem agar menjaga tuan putri dengan baik. Setelah Sung Yo pergi, Yun Gem membuka bungkusan tersebut dan ternyata itu adalah aksesoris norijai milik tuan putri. Sementara itu putri Kyung Hee tengah menghadap ayahandanya. Raja ingin memastikan sendiri apakah putrinya itu menyukai Sung Yo. Tentu Kyung Hee sendiri bingung menjawab sebab dirinya tak pernah melihat orang yang seharusnya menjadi gurunya. Saat itu raja mengira bahwa putrinya pasti suka dengan Sung Yo. Hal itu dikarenakan setahu raja tuan putri sangat rajin mengikuti pelajaran Sung Yo. Tuan putri memohon kepada ayahnya untuk menunda perjodohan karena ia masih ingin merawat putra makota. Raja meminta kepada putrinya untuk jangan mencemaskan putra makota. Sebab orang yang bisa melindungi putra makota bukanlah ayahnya yang hidupnya akan segera berakhir. Ataupun juga kakak perempuannya yang tidak mengerti politik sama sekali. Kini raja hanya berharap dengan calon menantunya yaitu Sung Yo. Mendengar itu sang putri terlihat menahan tangisnya takut jika ayahnya kenapa-napa. Selesai pertemuan itu putri Kyung Hee jalan kembali ke kediamannya. Ia berkata pada dayangnya bahwa orang yang akan menjadi suami Se-ryung justru akan menjadi pangeran pendampingnya. Ia masih tidak enak terhadap Se-ryung jika hal ini sampai benar-benar terjadi. Se-ryung jika ada apa-apa yang ada di sini. Yun Geum kemudian lapor bahwa Sung Yo barusan datang dan mengembalikan sesuatu. Putri tahu bahwa itu adalah aksesoris yang pernah ia berikan kepada Se-ryung selama penyamarannya. Di tempat lain Se-ryung yang pulang malam-malam serta memakai pakaian kisah yang sedang dihukum oleh ibunya. Kali ini ibunya benar-benar melarang keras Se-ryung menunggangi kuda. Di lain sisi pangeran Su-yang tengah rapat dengan antek-anteknya. Mereka tidak habis fikir penasihat Kim lebih memilih berbesan dengan raja daripada dengan pangeran Su-yang. Salah satu anteknya menilai bahwa penasihat Kim dan raja mendeklarasikan sebuah perang. Akan tetapi pangeran Su-yang tetap santai. Kali ini ia berencana akan menjodohkan Se-ryung dengan orang lain. Di pagi harinya terlihat petugas menempel sebuah pemberitahuan. Se-ryung yang kala itu lewat dan hendak akan menuju istana yang mendapatkan info dari dayangnya bahwa Tuan Putri akan segera menikah. Se-ryung yang belum tahu calonnya tentu terlihat begitu bahagia mendengar kabar kakak sepupunya akan menikah. Setelah sampai di istana, Se-ryung mewakai pakaian Tuan Putri untuk pergi belajar seperti biasanya. Saat proses belajar tengah dilaksanakan, tiba-tiba masuklah dayang yang mengantarkan jamuan untuk Sung-yo. Sebelum pelajaran dilaksanakan, Sung-yo menanyakan kabar Se-ryung dan membahas kegiatan mereka kemarin. Kemudian dayang tersebut memberikan minuman kepada Sung-yo. Saat Sung-yo meminum minuman tersebut, di saat itulah dayang tersebut melihat ketampanan Sung-yo. Dan ternyata dayang tersebut adalah Tuan Putri Kyung-hee yang tengah menyamar. Percakapan dilanjutkan antara Se-ryung dan Sung-yo. Di situ Sung-yo membahas tentang perjalanan mereka hingga sampai ke rumah kisaheng. Bahkan Se-ryung juga mengatakan bahwa Sung-yo telah mengajaknya ke tempat pelacuran hingga membuat aksesorisnya tertinggal saat ia tertidur. Tentu hal itu membuat Tuan Putri salah faham dan menjatuhkan cangkir saat itu juga. Se-ryung yang kaget kemudian membuka tirainya. Ia terkejut saat melihat ternyata dayang tersebut adalah Tuan Putri. Setelah itu Se-ryung mengeluh karena tindakan Tuan Putri barusan yang dinilai sangat berbahaya. Tak banyak bicara, Kyung-hee kemudian mengeluarkan aksesorisnya yang semalam dikembalikan oleh Sung-yo. Dengan nada ketus, Kyung-hee menanyakan, apakah benar gadis yang tertidur di samping pria lalu tiba-tiba menghilang adalah dirinya? Se-ryung hanya bisa mengelak dengan beralasan bahwa dia bertemu Sung-yo di luar tanpa sengaja. Selanjutnya, Putri sudah bertukar baju lagi dengan Se-ryung. Sebelum pergi, Se-ryung mengucapkan selamat pada Tuan Putri karena perjodohannya. Saat Se-ryung sudah pergi, Putri Kyung-hee bergumam sendiri dengan mengatakan bahwa Sung-yo bukanlah milik Se-ryung. Dari scene ini, perselisihan antara kedua sepupu itu pun dimulai. Di tempat lain terlihat pejabat Shin menghadap Raja. Dipanggilnya pejabat Shin tak lain karena Raja ingin menyuruhnya untuk mengawasi Su-yang yang bertugas mengatur pernikahan kerajaan. Raja khawatir karena komite pernikahan kerajaan penuh dengan anak buah Su-yang. Raja ingin pejabat Shin menjadi bagian dari kekuatannya. Perlu diketahui, pejabat Shin ini adalah ayah dari Shin Myun. Singkat cerita, diskusi pemilihan peserta calon untuk Tuan Putri pun dilakukan. Fraksi Su-yang sempat memilih beberapa anak bangsawan untuk diajukan sebagai kandidat pengganti jika Sung-yo terbukti tak berjodoh. Akan tetapi pejabat Shin tidak setuju dengan usulan para fraksi Su-yang. Pejabat Shin menilai ia akan lebih fokus untuk melihat apakah Sung-yo dan Tuan Putri benar-benar ditakdirkan berjodoh. Di saat para pejabat menentang, Su-yang justru memihak pada pejabat Shin. Su-yang meminta agar mendukung penuh apa yang direncanakan oleh pejabat Shin. Bahkan dirinya meminta pejabat Shin untuk fokus bertanggung jawab pada masa depan pernikahan Sung-yo dan Putri. Dalam tanggung jawabnya, pejabat Shin meminta Park yang menjabat sebagai Biro Astrologi untuk mencari tahu keselarasan Zodiak antara Sung-yo dan Tuan Putri. Dalam penelitian ini, pejabat Shin melarang keras siapapun menemui Park. Alasannya karena keselarasan pernikahan tidak boleh diketahui siapapun sebelum waktunya. Sementara itu terlihat Shin Myung dan Biro Kehakiman terlihat sedang memimpin para pengawalnya. Tujuannya untuk mencari para preman-preman pasar yang meresahkan. Sebagian preman tertangkap dan sebagian lagi kabur di suatu tempat. Sampai suatu ketika, Shin Myung sampai di sebuah rumah kisaeng. Shin Myung menerobos masuk dan menuduh salah satu kisaeng telah menyembunyikan penjahat. Akan tetapi, kisaeng mengatakan bahwa ia sedang menerima tamu penting dan tidak bisa diganggu. Shin Myung yang curiga lalu menuju salah satu kamar yang mencurigakan. Sebelum ia membuka pintu, sebuah pedang tiba-tiba mengarah pada lehernya. Ancaman tersebut tidak membuat Shin Myung goyah. Ia kemudian membuka pintu kamar tersebut dan menemukan pangeran Su Yang dan pejabat Han di dalamnya. Shin Myung yang menduga orang-orang tersebut adalah penjahat, ia pun berniat akan membawa kedua pria tersebut ke Biro Investigasi. Akan tetapi, setelah pejabat Han mengatakan bahwa yang bersamanya adalah pangeran Su Yang, barulah Shin Myung langsung memberi hormat. Su Yang beri hormat. Su Yang bertanya, Shin Myung ini anak siapa. Shin Myung menjawab bahwa ia adalah putra dari pejabat Shin. Mendengar itu, pangeran Su Yang tertawa bahagia. Ia akan menganggap kejadian ini sebagai awal perkenalan antara dirinya dan Shin Myung. Di tempat lain, Su Yo tengah mencari Jung Jong. Ibunya Jung Jong membuka pintu dan memberitahu bahwa Jung Jong tengah tidak ada. Keluarga Jung Jong ini sebenarnya adalah keluarga dari bangsawan ya guys. Akan tetapi, keluarganya mendadak jatuh miskin. Bahkan untuk ukuran seorang bangsawan, keluarga Jung Jong sama sekali tidak mempunyai pelayan. Ternyata, Jung Jong sedang membucuk pemilik toko obat untuk meminjamkan dulu obat untuk ibunya berobat. Jung Jong berjanji akan membayarnya sekaligus kelak. Pemilik toko menolak dan menyuruh Jung Jong agar membayar terlebih dahulu semua hutang-hutangnya. Tak lama itu tiba-tiba datanglah Sung Yo menghampirinya. Sebagai sahabat, Sung Yo merasa kasihan dan langsung membelikan Jung Jong obat-obatan yang ia butuhkan. Jung Jong senang dan berterima kasih karena Sung Yo mau membelikan obat untuknya. Dalam perjalanan, Jung Jong berkata ia sangat bercita-cita ingin menjadi istri Tuan Putri. Jika cita-citanya sudah kesampaian, maka ia akan membayar semua kebaikan Sung Yo padanya. Saat malamnya, penasihat Kim memanggil Sung Yo. Penasihat Kim ingin memastikan sendiri kepada putranya apakah benar rumor putri sangat manja benar adanya. Sung Yo menampik perkataan itu. Menurutnya, Tuan Putri adalah orang yang sangat ramah dan cantik. Mendengar itu, sang ayah merasa lega karena Sung Yo akan dimasukkan sebagai calon utama suami putri. Kabar tersebut tentu membuat Sung Yo merasa senang. Tentu dengan harapan ia bisa bersanding dengan Se-ryung, orang yang ia kira adalah Tuan Putri. Keesokan harinya, Se-ryung dan pelayanya tengah berjalan-jalan. Se-ryung yang kali itu melihat Sung Yo pun lantas segera bersembunyi. Akan tetapi, Sung Yo sadar dan langsung mengagetkannya. Seperti biasa, Sung Yo memarahi Se-ryung karena telah pergi keluar istana seenaknya. Sung Yo mengancam akan menghukum pelayan Tuan Putri karena telah membiarkan orang yang dilayaninya ngeluyur seenaknya. Mendengar itu, Se-ryung mengancam balik juga akan melaporkan Sung Yo karena sering berkunjung ke rumah bordil. Sung Yo mengalihkan pembicaraan dan bertanya mengapa Se-ryung datang ke sini. Se-ryung menjawab bahwa ia sedang mencari kudanya. Se-ryung jadi teringat perkataan Se-ryung tempoh lalu yang memang ingin bergerak bebas sebelum nikah. Sung Yo pun kemudian mengajak Se-ryung untuk melihat kebebasan di luar. Mula-mula Sung Yo mengajari Se-ryung tata cara naik kuda yang baik dan benar. Dalam latihan tersebut, mereka tak sadar jika ada beberapa orang yang tengah mengintai mereka dari jauh. Walaupun sudah bisa naik kuda dengan baik dan benar, nyatanya Se-ryung masih terlihat ketakutan. Hal itu tentu membuat Sung Yo berinisiatif untuk ikut menaiki kuda dan memegang kendali. Sedangkan di tempat lain, Su-yang tengah bersama salah satu fraksinya yang bernama Onyong. Onyong mengatakan bahwa sangat sulit mencari kandidat pengganti Sung Yo jika ia tidak berjodoh dengan Tuan Putri. Dengan percaya diri, Su-yang mengatakan jika Sung Yo tidak akan pernah bisa datang pada pemilihan kandidat calon Tuan Putri. Dengan kata lain, Su-yang tengah merencanakan sesuatu yang jahat kepada Sung Yo. Bisa ditarik kesimpulan para preman yang mengamati Sung Yo dan Se-ryung itu adalah orang-orang suruhan Su-yang. Di tempat lain, Sung Yo dan Se-ryung masih sangat asyik bersama kuda yang mereka tunggangi. Se-ryung yang awalnya tidak berani membuka mata, kini menjadi enjoy karena Sung Yo bersamanya. Se-ryung sangat senang karena dirinya belum pernah melakukan pengalaman sebebas ini sebelumnya. Saat berhenti, Sung Yo mengingatkan Se-ryung untuk segera pulang ke istana. Sung Yo juga mengingatkan bahwa ini adalah terakhir kalinya Se-ryung menunggangi kuda. Akan tetapi, Se-ryung justru menyuruh Sung Yo agar mengajarinya lagi lain waktu. Se-ryung meminta Sung Yo untuk menemuinya di depan rumah burdil tepat pada tanggal 15. Tak memberikan respon apapun, Sung Yo hanya bisa tersenyum menandakan bahwa ia menyetujuinya. Setelah itu, mereka berencana akan pulang. Akan tetapi di tengah jalan mereka dikejutkan dengan anak panah yang melesat ke arah Sung Yo. Ya, itu adalah para bandit-bandit utusan Su-yang yang ingin membunuh Sung Yo. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan. Hingga salah satu anak panah mengenai pantat kuda dan menyebabkan Sung Yo dan Se-ryung terjatuh. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan pelarian ke tengah hutan. Namun sayangnya, punggung Sung Yo terkena panah hingga membuatnya terjatuh. Meski terkena panah, Sung Yo tetap berusaha untuk berlari dan membawa Se-ryung. Beruntung, mereka berdua dapat bersembunyi untuk sementara waktu. Karena para preman-preman tersebut terus berkeliaran di tempat tersebut, Sung Yo pun kemudian terpaksa mematahkan panahnya dan berlari mengalihkan perhatian para preman tersebut agar Se-ryung selamat. Sung Yo pun akhirnya terkepung. Saat Sung Yo hendak di panah, tiba-tiba saja Se-ryung datang dan berdiri di depan Sung Yo untuk melindunginya. Akan tetapi tindakan tersebut sama sekali tidak mengurungkan niat jahat para preman tersebut. Saat panah pertama dilesatkan, beruntung dengan sigap Sung Yo menarik Se-ryung untuk menghindar. Namun saat panah kedua hendak dilesatkan, tiba-tiba saja Sin Myun datang bersama rombongannya. Di tempat lain, Tuan Putri Kyung Hee tengah menemui ayahnya. Kyung Hee meminta ayahnya agar menghentikan pelajarannya bersama Sung Yo. Raja sempat mengira bahwa Kyung Hee membenci calon suaminya. Walaupun begitu, Kyung Hee berjanji kepada ayahnya untuk bersedia menikah dengan Sung Yo. Akan tetapi, ia tetap bersikeras untuk meminta ayahnya agar menghentikan pelajarannya. Sebenarnya niat Putri Kyung Hee ini untuk memisahkan Sung Yo dengan Se-ryung. Akan tetapi, ia tak bisa mengatakan alasannya tersebut kepada ayahnya. Permintaan tersebut tentu membuat ayahnya bingung. Hingga penyakit Raja pun kampuh di depan putrinya itu. Kini Kyung Hee jadi tahu bahwa selama ini ayahnya menyembunyikan penyakitnya. Raja pun akhirnya mengeluarkan unek-uneknya selama ini di hadapan Kyung Hee. Dalam kondisi tertati-tati, Raja mengungkapkan bahwa ia sangat khawatir dengan Kyung Hee dan Putra Mahkota setelah dirinya mati. Dari kejadian tersebut, Kyung Hee pun sadar bahwa yang ditakutkan ayahnya adalah Su Yang yang tak lain adalah pamannya sendiri. Karena umur Raja diprediksi tidak akan lama lagi, Kasim Raja pun memberitahu Kyung Hee bahwa hanya Sung Yo yang dapat melindungi Tuan Putri dan Putra Mahkota. Oleh karenanya, ia berharap agar Kyung Hee segera menikah dengan Sung Yo. Di lain sisi, Se-ryung tengah dirawat di suatu tempat oleh Sung Yo. Sin Myun yang berada di situ memuji keberanian Se-ryung yang rela mati demi melindungi Sung Yo. Jarang ada perempuan bertindak demikian. Setelah Se-ryung sadar, Sung Yo memarahi Se-ryung karena bertindak sembrono. Setelah kejadian barusan, Sin Myun yang juga mengira bahwa Se-ryung adalah Tuan Putri pun kemudian mengawalnya sampai istana. Sesampainya di istana, Sin Myun lagi-lagi memuji keberanian Se-ryung. Ia belum pernah melihat Tuan Putri yang sangat berani seperti dirinya. Sin Myun mengatakan bahwa wanita seperti itu adalah idamanya. Mendengar itu, Son Tak Sung Yo segera memberitahu sahabatnya itu bahwa dirinya akan dijodohkan dengan Tuan Putri. Sung Yo meminta temannya agar berhenti berharap soal Tuan Putri. Sesampainya di istana, Se-ryung menceritakan kebersamaannya dengan Sung Yo kepada Tuan Putri Kyung Hee. Tentu hal itu membuat Kyung Hee cemburu. Tuan Putri dengan tegas melarang Se-ryung agar tidak mencoba mendekati Sung Yo. Alasannya karena Sung Yo akan menjadi suaminya. Bak tersambar petir di siang bolong. Begitulah apa yang dirasakan Se-ryung saat ini. Saat malamnya, Su Yang mendapat laporan dari pejabat Han bahwa para prewan utusannya telah gagal membunuh Sung Yo. Disitu Han juga menceritakan tentang gadis yang bersama Sung Yo. Tentu ini menarik bagi Su Yang. Sung Yo yang akan dijadikan menantu raja ternyata punya kekasih. Kali ini Han berjanji akan mengusut siapa gadis yang bersama Sung Yo. Ngapain diterusuri sih? Orang bapaknya saja ada di depannya. Lanjut. Sepulangnya dari pertemuan tersebut, Su Yang diberi pertanyaan oleh Se-ryung terkait gagalnya perjodohan dirinya dengan Sung Yo. Su Yang membenarkan itu. Su Yang berjanji akan mencarikan calon suami yang baik untuk Se-ryung. Singkat cerita, Su Yang sedang menemui kepala Pak. Kedatangan Su Yang ditentang keras oleh Pak. Pak mengatakan dirinya tidak akan bersedia untuk membicarakan hasil ramalan perjodohan antara Tuan Putri dan Sung Yo kepada siapapun. Pangeran Su Yang tampaknya tahu bahwa Pak ada di pihak raja. Oleh karenanya, Su Yang menyindir Pak pasti akan memberikan hasil kecocokan kepada Sung Yo dan Putri Kyung Hee. Di tempat lain, Sung Yo kini telah diberhentikan tugas dalam proses mengajar Tuan Putri. Sementara itu, Se-ryung yang sudah berhenti menggantikan Tuan Putri kini sudah mulai masuk di sekolahnya seperti biasa. Dalam proses belajarnya, ia tidak fokus karena terus memikirkan perkataan Tuan Putri kemarin. Sebulang sekolah, Se-ryung ingat bahwa ia telah membuat janji dengan Sung Yo untuk bertemu kembali di tempat gisaeng. Sementara Sung Yo terlihat sudah berada di depan gerbang tempat gisaeng. Akan tetapi, dirinya tidak mendapati Se-ryung di sana. Dalam penantianya itu, ada seseorang yang tengah mematamatai Sung Yo dari jauh. Sebut saja dia Ipung. Mengejutkan, meski dilarang oleh Putri Kyung Hee, ternyata Se-ryung menepati janjinya dan menemui Sung Yo di tempat itu. Sampai suatu ketika Se-ryung dibuat kagum dengan sebuah perlombaan ayunan yang ada di pasar. Lomba tersebut diikuti oleh kedua peserta dan siapa yang paling cepat mengambil bunganya dengan mulut, maka ia adalah pemenangnya. Di dalam perlombaan tersebut ada pasangan yang kebetulan tak terkalahkan. Warga sekitar yang ada di dekat mereka pun menyuruh Se-ryung dan Sung Yo untuk mengikuti lomba. Sung Yo sempat menolak karena hal itu akan merusak reputasi Tuan Putri. Akan tetapi, Se-ryung yang memang sudah pecicilan pun mengajak Sung Yo untuk mengikuti permainan tersebut. Permainan dimulai dan kedua pasangan sudah siap dengan ayunannya. Terlihat Se-ryung sangat menikmatinya. Dengan hentakan asmara yang kuat dari Sung Yo alhasil Se-ryung pun berhasil menangkap bunga tersebut dengan mulutnya. Mereka sangat senang menyambut kemenangan itu. Hingga di situ Sung Yo sadar bahwa ia telah diikuti oleh Ipung. Sung Yo pun kemudian segera menarik Se-ryung pergi dari tempat tersebut untuk bersembunyi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Se-ryung dan Sung Yo kemudian bersembunyi di balik pagar. Pada persembunyian tersebut, Se-ryung merasakan kedekatan dengan seorang laki-laki untuk pertama kalinya. Dan singkatnya, mereka pun dapat lolos dari si Ipung. Sebelum mereka berpisah, Se-ryung mengatakan bahwa hari ini ia menghabiskan waktu yang begitu menyenangkan. Lalu saat malamnya, preman-reman utusan Han tengah menyusup ke rumah Menteri Park. Park yang kala itu tertidur, kemudian dibawa dan dilempar ke sebuah lubang. Tak lama itu, Han datang menertawai Park yang dinilai tak bisa meramal nasibnya sendiri. Park menjawab bahwa hidup dan mati seseorang bukanlah tergantung pada orang seperti Han. Han yang mendengar itu, lalu mengambil istri dan anak-anak Park dan kemudian melemparkannya ke liang itu juga. Han kemudian memberikan instruksi pada anak buahnya untuk segera mengubur hidup-hidup Park dan keluarganya. Tak tahan lagi dengan perlakuan tersebut, Park pun bertanya, Apa yang kau inginkan dariku? Merasa rencananya berhasil, Han pun tersenyum tipis. Ia mengambil sebuah amplop dan melemparnya pada Tuan Park. Surat tersebut adalah perhitungan ramalan Tuan Putri dan Sung-yo yang sudah dibuat oleh Su-yang. Yang mana, tepat di hari pemilihan, Han menyuruh Park agar membacanya di depan raja dan para pejabat. Urusan Tuan Park pun sudah beres. Kini, Su-yang masih ada batu sandungan satu lagi. Ya, dia adalah Menteri Sin yang diberi wonang untuk mengawasi ramalan perjodohan Tuan Putri dan Sung-yo. Akan tetapi, Su-yang akan bertekad membuat batu sandungan tersebut menjadi sebuah batu loncatan. Keesokan harinya, Su-yang pun menyuruh anak buahnya untuk memberitahu Menteri Sin agar datang di rumahnya dengan dalih membahas pernikahan Tuan Putri. Di tempat lain, Putri Kyung-hee diberitahu Eun-gem bahwa Sung-yo ingin menemui Tuan Putri di ruangan kelas. Karena tidak mungkin untuk memanggil Se-ryung, akhirnya Kyung-hee pun menyuruh Eun-gem untuk memberitahu Sung-yo bahwa Tuan Putri sedang sakit dan tidak bisa ditemui. Tak ingin usahanya sia-sia, Sung-yo pun kemudian menitipkan sebuah surat dan hadiah cincin kepada Tuan Putri. Isi dari surat tersebut tak lain adalah ungkapan bahagia Sung-yo. Karena memiliki pengalaman indah bersama Tuan Putri meski di hutan dan bahkan di semak-semak belukar. Kyung-hee yang seharusnya ada di posisi itu tentu semakin terbakar api cempuru. Terlebih, Se-ryung telah mengingkari janjinya untuk tidak lagi bertemu dengan Sung-yo. Bodohnya, Putri Kyung-hee justru meremas-remas surat tersebut dan melemparkannya di tanah begitu saja. Tentu saja pada malam harinya salah satu dayang menemukan surat tersebut. Singkat cerita malam pun tiba. Menteri Shin terlihat menghadiri undangan Su-yang di rumahnya. Kedatangan Menteri Shin sangat disambut hangat oleh para budak pembantu bahkan seluruh keluarga Su-yang. Alih-alih mengajaknya berdiskusi dengan para menteri, ternyata Su-yang hanya ingin berbicara empat mata dengan Menteri Shin. Di luar terlihat Shin-myun yang juga datang untuk menghadiri undangan Su-yang. Sebelum masuk kamar, ia dikejutkan dengan Se-ryung yang ada di halaman rumah. Tentu Shin-myun bingung bagaimana bisa orang yang ia anggap Tuan Putri berada di sini. Se-ryung pun terpaksa menceritakan semua kejadian dari A sampai Z kepada Shin-myun. Sebagai pendengar yang baik, Shin-myun menyadari akan hal itu. Akan tetapi dirinya menyuruh Se-ryung agar memberitahu kebenarannya pada Sung-yo. Sebab Sung-yo tidak hanya menganggap Se-ryung sebagai Tuan Putri, akan tetapi juga calon istrinya. Jika dia tahu kebenarannya, ia akan menerima luka yang sangat besar. Sedangkan di kamar, Menteri Shin mulai bertanya tentang tujuan Su-yang memanggilnya. Namun belum sempat Su-yang menjawab, lalu datanglah Shin-myun. Seketika itu, Shin-myun kaget melihat bapaknya yang ternyata juga mendapat undangan dari Pangeran Su-yang. Nah, terungkap sudah tujuan Su-yang memanggil anak dan ayah tersebut. Su-yang dengan jelas meminta Menteri Shin untuk menjodohkan kedua anak mereka, yaitu antara Se-ryung dan Shin-myun. Wah, bakalan geger ini jika Sung-yo tahu sahabatnya akan dijodohkan dengan pujaan hatinya. Kesokan harinya, Putri Kyung-hee memanggil Se-ryung ke ruangannya. Di situ, Se-ryung meminta maaf kepada Kyung-hee karena telah mengingkari janjinya untuk tidak bertemu dengan Sung-yo. Saat itu, Se-ryung meminta Kyung-hee agar menghukum dirinya. Akan tetapi Kyung-hee punya rencana lain. Rencana apakah itu? Mula-mula Kyung-hee menyuruh Eun-gem untuk memanggil Sung-yo ke kamarnya. Sementara Se-ryung sengaja disembunyikan oleh Kyung-hee di bilik kamarnya. Barulah Sung-yo masuk menemui Tuan Putri dengan penghalang kain. Sung-yo yang mengira orang yang ada di depannya adalah Se-ryung, dengan nada santai dirinya menyuruh Tuan Putri untuk hormat kepadanya. Se-ryung yang mendengar suara Sung-yo dari bilik kamar langsung terkejut. Sementara Sung-yo terus mengomel seperti biasa karena memang ia menganggap orang yang ada di depannya adalah Se-ryung. Tanpa menjawab sepatah kata pun, kedua dayang yang berada di situ lantas membuka tirai pembatas antara Sung-yo dan Kyung-hee. Betapa terkejutnya Sung-yo setelah mendapati orang yang ada di depannya bukanlah Se-ryung. Sung-yo bertanya siapa kamu. Kyung-hee pun mengatakan kebenarannya bahwa ia adalah Tuan Putri yang asli. Dan ini adalah awal perang saudara terjadi. Meski sulit untuk dipercaya, Kyung-hee dengan hati terbuka mengajak Sung-yo menghadap Raja untuk membuktikan semuanya. Sempat terkejut, Sung-yo dengan nada tingginya menanyakan siapa orang yang biasa bertemu dengannya. Dengan teganya, Kyung-hee mengatakan bahwa orang yang selama ini berpura-pura menjadi Tuan Putri adalah pelayannya. Sung-yo memarahi Kyung-hee karena ia menilai Tuan Putri telah mempermainkannya. Dengan segala alasannya, Kyung-hee kemudian menyuruh Sung-yo agar melupakan Se-ryung. Sebab sebentar lagi pernikahan dirinya dan Sung-yo akan segera dilaksanakan. Kyung-hee juga mengatakan bahwa dirinya telah mengirim Se-ryung pergi dari istana. Sung-yo yang kecewa lantas meninggalkan ruangan tersebut tanpa berpamitan. Tindakan Tuan Putri terbilang sukses untuk membuat Se-ryung sakit hati. Se-ryung mengungkapkan bahwa Tuan Putri tak perlu melakukan ini semua padanya. Sebab jika memang keadanya sudah begini, ia tak akan merebut Sung-yo dari Tuan Putri. Kyung-hee membela tindakannya adalah sesuatu yang tepat. Selain benar-benar untuk memisahkan Se-ryung dan Sung-yo, tanpa segan Kyung-hee beralasan bahwa ini semua demi melindungi putra mahkota dari ayah Se-ryung yang menginginkan tahta. Se-ryung tak percaya ayahnya akan melakukan hal itu. Sebab bagi dirinya, ayahnya adalah orang yang sangat baik. Di lain sisi, Sung-yo yang terus teringat dengan Se-ryung lantas segera mencarinya di tempat pertama kali ia bertemu. Se-ryung pun juga demikian. Ia mencoba mengenang kebersamaannya bersama Sung-yo dengan pergi di tempat di mana ia diajari naik kuda. Kebetulan sekali, Sin-myun tengah lewat dan melihat Se-ryung. Sin-myun menghampiri Se-ryung dan menanyakan apa yang ia lakukan. Se-ryung mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf kepada Sung-yo karena merasa berbohong kepadanya. Sin-myun menenangkan Se-ryung dengan berkata bahwa terkadang ada alasan yang membuat kita tak bisa menghindari kebohongan. Sin-myun percaya Sung-yo akan menyadarinya. Se-ryung meminta tolong kepada Sin-myun agar merahasiakan identitas dirinya dari Sung-yo. Setelah itu, Sin-myun mengantarkan Se-ryung pulang ke rumahnya. Di tempat lain, Sung-yo tengah mabuk-mabukan di rumah Kisaeng. Tentu ia masih tak percaya dengan kejadian yang menimpanya. Saat itu, Sung-yo sama sekali tidak ingin diganggu oleh Kisaeng. Kisaeng yang gagal mendapatkan perhatian Sung-yo pun lantas marah-marah sembari mengatakan bahwa ini semua karena Tuan Putri. Nah, perkataan Kisaeng tersebut didengar oleh Ipung dan dilaporkan kepada Su-yang dan kawan-kawannya. Tentu mereka terkejut dong mengetahui orang yang bersama Sung-yo di rumah Kisaeng adalah Tuan Putri. Untuk memastikannya, Pangeran Im-yung menyuruh pejabat Kwon untuk masuk ke rumah Tuan Putri. Sepulangnya dari tempat tersebut, Su-yang diberi pertanyaan oleh Se-ryung. Apakah benar, ayahnya itu mempunyai niat untuk merebut tata? Su-yang terkejut bagaimana bisa putri yang ia sayangi tahu. Sang ayah bertanya apakah Se-ryung menganggap ayahnya demikian. Sebagai ayah, dirinya tidak mau terlihat jahat di depan anaknya. Oleh karenanya, ia mengingatkan Se-ryung untuk tidak berpikiran negatif kepadanya. Perlu diketahui, meski agak jahat, Su-yang ini sangat sayang terhadap keluarganya terutama putrinya itu. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Ini adalah hari di mana seleksi calon untuk putri Kyung-hee. Sung-yo yang diprediksi menjadi kandidat yang paling kuat, sang ayah pun menyuruh Sung-yo agar bertindak dan bertutur kata dengan baik selama seleksi. Rang yang mendengar itu sangat senang. Rang ini adalah keponakan Sung-yo ya guys. Bisa dibilang anak dari kakak kandungnya. Rang dengan manjanya sudah tak sabar ingin bertemu dengan tuan putri. Sung-yo kemudian berangkat ke istana. Sebelum itu ia menanyakan keberadaan Se-ryung kepada Eun-gem. Jelas Eun-gem tidak akan memberitahunya. Sebelum pergi, Eun-gem menegaskan kepada Sung-yo untuk tidak sekali-sekali menemui Se-ryung. Karena jika itu terjadi, maka Se-ryung akan dihukum sebab dirinya telah menyamar sebagai tuan putri. Seusai pertemuan tersebut, Eun-gem menceritakan kepada Kyung-hee bahwa Sung-yo sempat mencari keberadaan Se-ryung. Kyung-hee pun kemudian menyuruh Eun-gem untuk pergi menemui Se-ryung dalam rangka melarang keras untuk menampakkan dirinya di istana. Saat di perjalanan, hendak menemui Se-ryung yang kala itu sedang sekolah, Sung-yo diam-diam mengikuti dayang tersebut. Namun saat sudah sampai di sekolah, tiba-tiba Sung-yo dipergoki oleh temannya yang saat itu ada jam mengajar. Pak Cecep mengingatkan Sung-yo untuk tidak berkeliaran di tempat sekolah kerajaan. Sebab hari ini adalah hari pemilihan calon. Tak menyerah, Sung-yo pun kemudian bertanya kepada Satpam tentang ciri-ciri orang yang dicarinya. Akan tetapi, Satpam tersebut tak tahu sebab ciri-ciri yang dimaksud oleh Sung-yo sangat banyak. Di samping itu, Pak Satpam bilang bahwa ia tidak berani mengamati semua perempuan karena hal itu dilarang. Tak berselang lama, Tandu Se-ryung pun lewat. Se-ryung yang berada di dalam sempat mendengar suara orang di luar yang menyebut nama Sung-yo. Ia pun kemudian mengintip lewat jendela Tandu dan melihat jelas wajah Sung-yo. Akan tetapi sayangnya Sung-yo tidak menyadarinya. Saat itu, Se-ryung hanya bisa membayangkan saat-saat di mana dirinya dan Sung-yo tengah bersama. Se-ryung tak berani menyapa Sung-yo sebab dirinya sudah dilarang oleh Tuan Putri sebelumnya. Perasaan Se-ryung saat itu jelas sangat sedih melihat orang yang ia sayang namun tidak bisa digapai. Di tempat lain, Raja meminta penasehat Kim agar menjaga Kyung-hee juga sudah menjadi suami Sung-yo. Di situ, penasehat Kim sempat khawatir dengan Pangeran Su-yang yang dinilainya akan melakukan sesuatu. Akan tetapi dengan percaya diri Raja mengatakan bahwa ia sudah memiliki Menteri Sin yang telah mengatur semuanya. Tak lama itu, Pangeran Im-yong pun datang. Ia memberitahu Raja bahwa Pangeran An-pyong dan Pangeran Su-yang secara tegas mendesak untuk menemui Raja. By the way, di drama ini memang banyak Pangerannya ya guys. Sebab memang keturunan Raja Se-jong banyak laki-lakinya. Pemilihan pun akhirnya terpaksa ditunda dan pertemuan mendesak diadakan di aula. Pangeran Im-yong kemudian maju ke depan dengan mengatakan bahwa ramalan antara Sung-yo dan Tuan Putri telah siap. Pangeran Im-yong dengan lantang mengatakan bahwa ramalan antara Tuan Putri dan Sung-yo sangat buruk. Perkataan tersebut sempat ada pertentangan dari kubu lawan. Raja yang marah lantas meminta bukti dari perkataan tersebut. Tuan Pak yang bertanggung jawab dengan ramalannya sudah siap di luar dengan tangan gemetaran. Ia masuk dan menyerahkan tulisan ramalan tersebut kepada Raja. Saat membacanya, tentu Raja terkejut melihat hasil tersebut. Untuk menjelaskannya, Tuan Pak kemudian mengartikan bahwa Sung-yo bagi Tuan Putri bagaikan api yang menghanguskan dua pohon hingga mati. Dua pohon tersebut berarti satu pohon besar dan satu pohon kecil. Pohon besarnya itu diartikan sebagai Tuan Putri dan pohon kecil berarti Putra Makota. Dengan rasa takut, Tuan Pak terpaksa mengatakan bahwa Sung-yo adalah bencana bagi keluarga kerajaan. Raja yang tak percaya menanyakan langsung kepada pejabat Sin. Jelas, karena pejabat Sin ini sudah ada di pihak Pangeran Su-yang, ia pun membenarkan ramalan tersebut. Belum berakhir permasalahan, Raja mendapatkan kabar bahwa Sung-yo saat ini tengah diseret ke kantor investigasi. Lah, Sung-yo salah apa ya guys? Tuduhan Kim Sung-yo berawal dari laporan seorang Kisaeng yang bersaksi bahwa Sung-yo telah membawa Tuan Putri ke rumah Kisaeng. Tentu pada posisi ini Sung-yo lah yang salah. Ia mendapatkan pasal berlapis-lapis karena dinilai telah menggoda Tuan Putri. Kabar tersebut segera diketahui oleh Raja. Fraksi Su-yang berpura-pura kaget dan menyuruh Raja agar menghukum Sung-yo. Sebagai ayah, penasihat Kim hanya bisa diam saja. Raja menyuruh para pejabat agar membawa Sung-yo dihadapannya karena beliau ingin mengintrogasinya sendiri. Para pelajar termasuk Se-ryung yang mendengar kabar bahwa ada seseorang tengah diintrogasi lantas berbontong-bontong untuk menyaksikan. Setelah sampai di lokasi, Se-ryung terkejut mendengar bahwa orang yang dituduh ternyata adalah Sung-yo. Saat Sung-yo diseret menuju lokasi, ia sempat melihat Se-ryung di antara sekumpulan para pelajar. Se-ryung yang juga menyadari itu hanya bisa menunduk menghindari pandangan Sung-yo. Setelah itu, Se-ryung kemudian pergi ke suatu tempat. Ia memberitahu Tuan Putri Kyung-hee tentang kejadian yang baru saja ia lihat. Se-ryung merasa bersalah karena ini semua bermula darinya. Walaupun begitu, Tuan Putri melarang keras Se-ryung untuk memberikan kesaksian. Kali ini Tuan Putri sendiri yang akan maju menangani masalah ini. Dan interogasi pun dimulai. Raja memberi pertanyaan Sung-yo terkait kebenaran dirinya mengajak sekaligus menggoda Tuan Putri ke tempat Gisaeng. Sung-yo dengan tegas menampik hal itu. Ia mengatakan bahwa orang yang bersamanya bukanlah Tuan Putri yang sebenarnya. Lantas siapa wanita yang kau bawa? Tanya Pangeran Im-yong. Saat Sung-yo hendak mengatakan kebenarannya, ia tiba-tiba teringat perkataan Un-gem bahwa Se-ryung akan dihukum jika ketahuan menyamar sebagai Tuan Putri. Akhirnya terpaksa Sung-yo mengakui bahwa orang yang ia ajak benar adalah Tuan Putri. Akan tetapi dirinya sama sekali tidak menggoda Tuan Putri. Mendengar itu, fraksi Su-yang kemudian memberikan satu bukti lagi kepada Raja. Ya, itu adalah sebuah surat yang sengaja Sung-yo kirimkan kepada Se-ryung kemarin. Kalian masih ingat itu kan? Sebuah surat yang sempat dibaca oleh Kyung-hee dan kemudian dibuang begitu saja. Yang mana dalam surat tersebut berisikan tentang ungkapan hati Sung-yo yang sangat bahagia menjalani hari-harinya bersama Tuan Putri. Entah itu di semak-semak berlukar ataupun di rumah Kisang. Tentu hal itu menjadi bukti yang tak terbantakan lagi. Saat para pejabat menyuruh Raja untuk memenggal kepala Sung-yo, tiba-tiba Putri Kyung-hee datang dan mengakui bahwa ia memang sudah bertemu dengan Sung-yo di luar. Akan tetapi, Putri mengatakan bahwa ia sama sekali tidak dibujuk oleh Sung-yo dan itu adalah kemauannya sendiri. Kyung-hee juga bersaksi bahwa Sung-yo lah yang justru menyelamatkannya saat dirinya terjebak dalam situasi berbahaya. Sambil melirik Pangeran Su-yang, Putri Kyung-hee dengan emosi berjanji tidak akan membiarkan begitu saja fitnah kotor yang telah menimpannya. Akibat itu, Raja pun memutuskan untuk mendiskualifikasi Sung-yo dari perjodohan dengan Tuan Putri. Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba datanglah surat petisi yang menyuruh Raja agar menghukumati Sung-yo. Dengan alasan perbuatan Sung-yo sangat mempermalukan keluarga kerajaan. Tentu hal itu tidak bisa dimaafkan. Bahkan kali ini pejabat Shin sendiri yang mendeklarasikan hal itu. Walau begitu, Raja tidak akan memutuskannya sekarang dengan alasan beliau masih akan mendiskusikannya lagi. Untuk hasilnya, Raja akan mengumumkan keesokan harinya. Sementara itu, Se-ryung yang sedari tadi cemas, ia pun bertanya kepada Eun-gem tentang hasil keputusan yang sudah dibuat. Eun-gem mengatakan bahwa Sung-yo tidak memberikan kesaksian apapun tentang Se-ryung. Mengetahui itu, Se-ryung pun lantas meminta tolong kepada Eun-gem. Saat malamnya Eun-gem yang memiliki gebetan seorang penjaga penjara, ia pun membantu Se-ryung untuk menemui Sung-yo dengan syarat tanya sebentar saja. Se-ryung kemudian masuk dan betapa terkejutnya Sung-yo melihat kedatangannya. Mula-mula, Se-ryung bertanya keadaan Sung-yo. Se-ryung menyuruh Sung-yo agar saat pagi tiba segera memberi kesaksian bahwa perempuan yang ia bawa di tempat kisah yang adalah dirinya. Menurut Se-ryung itu adalah jalan satu-satunya agar Sung-yo bisa hidup. Akan tetapi, Sung-yo tidak ingin Se-ryung mati karenanya. Di sela-sela perbincangan tersebut kemudian terdengar teriakan suara dari luar. Betapa terkejutnya Se-ryung melihat pria tersebut. Ya, pria tersebut adalah pangeran Su-yang. Tidak hanya Se-ryung yang terkejut, akan tetapi pangeran Su-yang juga terkejut. Bagaimana tidak, kali ini ia tahu perempuan yang selama ini bersama Sung-yo ternyata adalah putrinya. Su-yang pun kemudian menyuruh penjaga untuk menyeretnya keluar dari penjara. Su-sung-di! Dan ini kali pertamanya Su-yang bertindak kasar terhadap putrinya itu. Sementara Sung-yo sendiri terlihat gelisah di dalam penjara. Ia khawatir dengan keadaan Se-ryung dan menanyakan keberadaannya pada penjaga. Pangeran Su-yang bertanya kepada Se-ryung apakah dirinya pernah bertemu dengan Sung-yo sebelumnya. Saat itu Se-ryung pun menceritakan seluruh kejadian yang ia alami termasuk insiden penyamarannya sebagai tuan putri. Sang ayah tentu kaget mengetahui semua yang diceritakan oleh putrinya itu. Sang putri juga menceritakan bahwa saat ini Sung-yo belum mengetahui status keluarganya. Yang Sung-yo tahu dirinya hanyalah seorang pelayan. Mengetahui itu Su-yang sedikit lega. Yang menyuruh putrinya agar terus berpura-pura menjadi seorang pelayan di depan Sung-yo. Se-ryung menyetujuinya. Namun dengan syarat, asalkan ayahnya mau membebaskan Sung-yo dari hukuman mati. Seraya berlutut, Se-ryung mengungkapkan. Jika Sung-yo terjadi apa-apa maka dirinya tidak akan pernah bisa hidup. Se-ryung! 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 Namun juga dengan syarat, Se-ryung tidak boleh menemui Sung-yo ataupun sebaliknya. Di lain sisi, Putri Kyung-hee dan Eun-gem bingung bagaimana bisa surat tersebut bisa jatuh pada tangan para menteri. Putri Kyung-hee tahu itu adalah ulah dari pangeran Su-yang. Putri Kyung-hee berasumsi jika Sung-yo dihukum mati, tidak menutup kemungkinan penasehat Kim akan membenci raja karena telah membunuh anaknya. Ia pun bergegas akan menemui raja. Dengan tujuan untuk memohon pengampunan Sung-yo dan menceritakan tentang kronologi penyamaran Se-ryung sebagai tuan putri. Se-ryung! 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 Pangeran Su-yang sudah tahu apa yang akan direncanakan oleh Putri Kyung-hee, yaitu memohon kebebasan Sung-yo dan membuat Se-ryung dihukum sebagai gantinya. Pangeran Su-yang dengan tegas membuat perjanjian pada tuan putri. Jika Putri Kyung-hee berani melaporkan putri tercintanya, maka dirinya akan memberikan rasa sakit yang sama terhadap tuan putri. Kyung-hee yang merasa sedang diancam, ia pun kemudian bergegas pergi. Akan tetapi, Pangeran Su-yang kembali mempertanyakan, apakah kau tega membunuh Se-ryung yang sudah kau anggap adikmu sendiri? Di tempat lain, fraksi Su-yang tengah bergembira. Kali ini, mereka yakin, jika Raja membunuh Sung-yo bisa dipastikan ikatannya dengan penasihat Kim, pasti akan hancur. Akan tetapi, di situ Su-yang diam saja. Ia masih memikirkan permohonan putrinya yang ingin Sung-yo selamat. Matangi jukuh ya, Su-yo. Di sisi lain, terlihat penasihat Kim tengah menjenguk Sung-yo. Kedatangan penasihat Kim tak lain untuk memastikan, sebenarnya orang yang bersama Sung-yo itu siapa? Jika bukan tuan putri, lalu siapa dia? Tanya bapak kepada anaknya. Merasa tak mendapatkan jawaban, ia pun menemui Pangeran Su-yang dan menuduhnya sebagai dalang konspirasi ini. Penasihat Kim yang sudah tak berdaya terpaksa menyerah dan bertanya apa yang Pangeran Su-yang ingin darinya sehingga anaknya bisa dibebaskan. Keesokan harinya, penasihat Kim menuruti permintaan Su-yang yang ingin dirinya mengundurkan diri dari posisi pemerintahan. Secara baik-baik, ia pun mengundurkan diri di hadapan Raja Langsung. Tentunya dengan alasan ia telah gagal mendidik anaknya. Anaknya saja tak berhasil dididik apalagi rakyat, kata penasihat Kim. Di samping itu, pengunduran penasihat Kim juga sebagai gantinya untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Atas desakan dari para fraksi Su-yang, terpaksa Raja pun dengan berat hati menyetujuinya. Penasihat Kim mundur dari jabatannya dan Kim Sung-yo pun dibebaskan. Dibebaskannya Sung-yo disambut bahagia oleh Jung-jong dan Shin-myun. Begitu pula dengan Se-ryung. Ia datang ke kantor investigasi dan diberitahu Shin-myun bahwa Sung-yo telah dibebaskan. Shin-myun yang sebenarnya naksir dengan Se-ryung tampak cemburu melihat wajah Se-ryung yang tampak bahagia. Kini Raja sudah tidak berdaya lagi. Ia tidak mempunyai semangat sama sekali pasca mundurnya penasihat Kim dari sisinya. Bahkan penasihat Kim yang kala itu ingin berpamitan dengan Raja tak dihiraukan sama sekali. Untuk menenangkan hati Raja, penasihat Kim kemudian berjanji bahwa ia akan membuat tembok kokoh di belakang untuk melindungi putra mahkota. Karena tidak mendapatkan respon apa-apa dari Raja, penasihat Kim pun dengan berat hati meninggalkan Raja yang selama ini ia layani. Berita kemunduran penasihat Kim juga didengar oleh Sung-yo. Ia merasa bersalah karena pengunduran ayahnya disebabkan karena dirinya. Seluruh keluarga Kim tampak sangat sedih menyambut Sung-yo yang kala itu pulang dari penjara. Sang ayah kemudian meminta Sung-yo untuk tidak berlutut pada siapapun mulai hari ini. Cukup dirinya saja yang berlutut pada Su-yang. Layaknya Pak Mario teguh, Sang ayah meminta anaknya untuk tidak berlarut-larut pada masa lalu. Ia menyuruh Sung-yo agar pergi jauh dari rumah dengan tujuan untuk membersihkan pikirannya dari hal-hal yang negatif. Setelah merenungi semuanya, barulah Sung-yo boleh kembali. Saat malamnya, Sin-myun dan Jung-jong mencoba menjenguk Sung-yo. Akan tetapi di situ kakaknya Sung-yo melarangnya. Bambang mengatakan bahwa yang mengajukan petisi hukuman mati pada Sung-yo adalah ayah Sin-myun. Bambang bertanya kepada Sin-myun bagaimana bisa ayahmu tiba-tiba membela Su-yang. Dari situlah Bambang menyuruh Sin-myun agar tidak menginjakan kaki di rumahnya. Tentu Sin-myun tampak terpukul mendengar fakta bahwa ayahnya juga ikut dalam konspirasi pangeran Su-yang. Sin-myun pun memastikannya langsung kepada ayahnya. Sang ayah membenarkan itu. Meskipun Sin-myun sempat protes karena Sung-yo adalah teman baiknya, Akan tetapi Menteri Sin berpikir logis mengenai semua ini. Ia tahu pada akhirnya semua orang akan memilih penasihat Kim atau pangeran Su-yang. Oleh karenanya, Menteri Sin lebih memilih pangeran Su-yang karena dinilai memiliki kekuatan politik yang kuat di masa depan. Ia bertekad akan membuat pangeran Su-yang berada pada posisi tertinggi di Joseon. Sehingga tidak hanya dirinya, Akan tetapi Sin-myun juga akan mendapatkan posisi yang istimewa. Ditambah lagi bonus mendapatkan perawan cantik seperti Se-ryong. Mendengar itu, Sin-myun pun tanpa memberi hormat kemudian keluar untuk melampiaskan kemarahannya. Kalian ngerasa gak sih guys kalau posisi Sin-myun ini sangat sulit? Jika disuruh memilih, kalian bakal pilih sahabat atau lebih memilih orang yang kalian taksir. Di pagi harinya, Sung-yo tengah berkemas untuk pergi dari rumahnya. Sebelum pergi, ia memberikan hormat kepada keluarganya meskipun kala itu tak ada yang menghantarkan kepergiannya sama sekali. Setelah itu, ia menunggu Sin-myun di depan rumahnya. Saat Sin-myun datang, Sung-yo tampak bersikap begitu biasa kepada Sin-myun seolah tak terjadi apa-apa. Mereka kemudian mengobrol seperti biasa di suatu tempat. Sebagai sahabat, Sin-myun mencoba meminta maaf kepada Sung-yo atas tindakan ayahnya. Akan tetapi, Sung-yo melarang Sin-myun untuk membahas hal yang sudah berlalu. Sung-yo meminta Sin-myun agar berpura-pura tak terjadi apa-apa. Setelah itu, Sung-yo meminta Sin-myun untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang telah menyamar sebagai Tuan Putri. Mendengar itu rawat wajah Sin-myun seketika berubah. Akan tetapi, Sung-yo masih belum menyadarinya. Sementara itu terlihat di istana tengah diadakan pemilihan calon untuk Tuan Putri. Kriteria yang pertama, jelas calon haruslah bangsawan. Yang kedua, harus berkepribadian yang baik. Kebetulan di situ juga ada Jung-jong yang menjadi finalis. Singkatnya, Pangeran Su-yeng dengan segala kepintarannya mengusulkan Jung-jong sebagai menantu raja. Raja yang sudah malas ribut, ia pun menyetujuinya. Jung-jongnya kamu lebih banyak. Kurihara. Kabar tersebut segera terdengar oleh Tuan Putri. Akan tetapi, Tuan Putri sama sekali tak mau tahu siapa yang akan jadi jodohnya. Berbeda dengan Jung-jong, ia begitu tampak bahagia mengetahui bahwa sebentar lagi dirinya akan bersanding dengan Tuan Putri. Singkat cerita, acara pernikahan pun akan segera digelar. Segala macam pernak-pernik disiapkan untuk menambah kemerihan acara. Acara juga dihadiri oleh para klan keluarga kerajaan. Di lain sisi, mempelai laki-laki yang saat itu bersama keluarganya begitu bahagia. Bagis Jung-jong ke dalam kebahagiaannya kali ini tetap ada yang kurang, yaitu tidak hadirnya Sung-yo di sisinya. Kita mengintip mempelai wanitanya dulu. Raut muram jelas terlihat pada wajah Tuan Putri yang memang tidak menginginkan pernikahan ini. Se-ryung yang kala itu ingin mengucapkan selamat pada Tuan Putri, ia pun harus menerima tamparan keras dari Kyung-hee. Kyung-hee menuduh Se-ryung sengaja datang untuk menertawainya. Tidak cukup sampai di situ. Putri menuduh Se-ryung telah menghancurkan hidupnya maupun Sung-yo. Percuma juga dijelaskan, Se-ryung hanya bisa menahan tangis sembari mengucapkan selamat pada kakak sepupunya itu. Bagi Se-ryung, Kyung-hee adalah pengantin paling cantik di dunia. Dengan berat, Se-ryung pun meninggalkan Kyung-hee saat itu juga. Singkatnya, prosesi akad nikah antara Kyung-hee dan Jung-jong pun dilaksanakan. Raja tersenyum haru melihat putrinya memakai gaun pengantin. Dan saat Putri Kyung-hee menghadap ke arah mempelai laki-laki, begitu terkejutnya dia setelah mengetahui ternyata suaminya adalah orang yang pernah ia temui dahulu di jalanan. Jung-jong kali ini tentu sangat senang karena mendapatkan wanita paling cantik di Joseon. Saat akad sudah selesai, tiba-tiba penyakit raja pun kambuh. Semua orang terkejut dan Kyung-hee sangat terpukul akan kejadian itu. Berita tersebut langsung sampai pada Sung-yo. Bambang selaku kakak mengirimkan surat untuk Sung-yo agar kembali ke istana dalam rangka membantu kekuatan ayahnya untuk mendampingi raja yang tengah sakit. Sakitnya raja membuat para anggota klan kerajaan berebut doa untuk kesembuhan raja. Se-ryung yang kala itu selesai berdoa dengan ibunya mendapati seorang biksu kecil di depan kuil. Ibu Se-ryung menyuruh putrinya agar tetap tinggal di kuil menjaga anak-anak kecil tersebut. Kedua biksu tersebut memandangi Se-ryung sambil memuji kecantikannya. Ternyata, pujian tersebut hanyalah sebuah rayuan gombal biksu kecil tersebut agar diajak jalan-jalan ke pasar. Dua biksu tersebut sangat aktif bergerak ke sana kemari hingga suatu ketika mereka sampailah ke tempat perlombaan ayunan. Se-ryung yang menyaksikan itu jadi teringat dengan kenangan bersama Sung-yo. Tak disangka dan tak diduga secara kebetulan Sung-yo juga berhenti di tempat itu. Namun mereka masih belum menyadari satu sama lain. Hingga suatu ketika saat Sung-yo hendak kembali ia melihat Se-ryung yang tengah mengawasi dan bermain dengan kedua biksu tersebut. Keduanya pun akhirnya menyadari satu sama lain. Sung-yo dan Se-ryung saling mengungkapkan kekhawatirannya masing-masing. Meski begitu, Sung-yo berharap dirinya dan Se-ryung tidak akan dipertemukan lagi. Setelah itu Sung-yo pun berlalu pergi begitu saja meninggalkan Se-ryung. Se-ryung yang sudah pulang di rumahnya terlihat sedang diomeli ibunya karena telah ngeluyur dengan kedua biksu di pasar. Bahkan ketika dimarahi, ia sama sekali tak mendengarkan perkataan ibunya dan masih mengingat kejadian tadi. Singkat cerita, Tuan Putri yang seharusnya pindah rumah karena sudah menikah kini didesak pangeran Su-yang agar tak menundanya lagi. Kala itu, yang diinginkan Tuan Putri memang selalu ada di samping ayahandanya yang sedang sakit. Akan tetapi, Su-yang tetap mendesak agar Putri segera pindah rumah. Jika tidak, Tuan Putri sama saja dengan menyepelekan tradisi leluhur kerajaan. Fraksi Tuan Kim yang saat itu tengah berkumpul sama sekali tak setuju jika Tuan Putri pindah rumah. Mereka khawatir jika itu terjadi, maka pangeran Su-yang akan bebas mengendalikan otoritas kerajaan. Terlebih saat itu, Putra Mahkota sama sekali tak tahu apa-apa. Para pejabat menyuruh agar Tuan Kim menghentikan Su-yang jika dirinya tidak ingin masa depannya hancur. Tuan Min bahkan mengusulkan untuk mengeluarkan tentara mereka. Akan tetapi, Tuan Kim melarangnya. Dengan alasan jika fraksinya terpancing, maka sudah pasti pangeran Su-yang akan berkuasa. Kedatangan Sung-ya membuat ayahnya senang. Meskipun bukan Tuan Kim yang memanggil, akan tetapi tidak bisa dipungkiri. Dengan dirinya yang sudah tua, ia tak ingin jauh dari anaknya. Sung-ya berkata bahwa ia akan selalu berada di sisi ayahnya dengan alasan akan membantu kekuatan politiknya. Namun, Sang Ayah mengatakan, seorang Sung-ya yang hanya menghabiskan waktu untuk belajar mana mungkin bisa membantu politiknya. Saat malamnya, Se-ryung dan Sung-ya terlihat gelisah karena mereka memikirkan satu sama lain. Keesokan harinya, Sung-ya dan Sin-min berlatih berpedang. Dalam latihan tersebut, keduanya sama-sama melampiaskan emosinya. Bahkan Sung-ya saat itu bisa mengimbangi kekuatan Sin-min. Selesai latihan, mereka berbincang-bincang seperti biasa. Mulai dari menanyakan kabar masing-masing hingga ngegosipin Jung-jung yang menikah dengan Tuan Putri. Sung-ya secara tiba-tiba menanyakan kisah asmara Sin-min. Sontak hal itu membuat Sin-min kaget dan sempat terdiam beberapa detik. Atas nama sahabat, Sung-ya mendesak agar Sin-min cerita kepadanya. Sin-min tetap tidak mau menceritakan dan justru mengajak Sung-ya untuk mengunjungi Jung-jung. Di lain sisi, Nyonya Su-yang menyuruh Se-ryung untuk mengunjungi Tuan Putri. Karena bagaimanapun juga, Se-ryung adalah satu-satunya anak dari klan kerajaan yang dekat dengan Tuan Putri. Dalam tanda kutip sebelum tragedi pertukaran posisi. Meski ibunya tak tahu menau soal hal itu, Se-ryung pun terpaksa mengunjungi Tuan Putri meski dirinya tahu bahwa ia tidak akan diterima oleh Tuan Putri. Sementara itu, Tuan Putri dan Jung-jung tengah berpamitan pada ayahnya yang tengah terbaring sakit. Jung-hee menyuruh abah mamanya untuk tidak memikirkan apapun tentang dirinya. Keberian Tuan Putri tidak hanya membuat raja sedih, akan tetapi putra mahkota juga. Di situ, Kyung-hee hanya bisa berharap putra mahkota kelak akan menjadi raja yang kuat. Tuan Putri dan Jung-jung pun akhirnya pindah rumah. Benar rupanya, saat Se-ryung datang menyambut Tuan Putri di rumah barunya, ia pun mendapat ucapan tak sedap dari Tuan Putri. Kyung-hee masih saja membawa-bawa pangeran Su-yang dalam membenci Se-ryung. Ia dengan kasar meminta Se-ryung untuk tidak mengunjunginya lagi. Namun meski begitu, Se-ryung tetap nyelonong masuk ke kamar Tuan Putri. Ia khawatir dengan Kyung-hee karena kini berada di tempat asing seorang diri. Sebagai Tuan Putri yang sudah tidak mempunyai ibu, Se-ryung dengan suka rela memberikan barang-barang perlengkapan yang seharusnya disiapkan oleh seorang ibu kepadanya. Tidak peduli kau mengataiku sombong. Aku akan terus kembali untuk melihat keadaanmu. Kata Se-ryung terhadap Tuan Putri yang kala itu berlinang air mata. Saat Se-ryung keluar rumah, disitu ia berpapasan dengan Jung-jung. Jung-jung masih ingat dengan Se-ryung karena memang sebelumnya ia pernah melihat Se-ryung menemui Shin-myun di kantor investigasi. Jung-jung mendapatkan info dari Eun-gem bahwa Se-ryung adalah putri dari Pangeran Sooyang. Se-ryung yang hendak melangkah lebih jauh harus bersembunyi ketika melihat Sung-yeo dan Shin-myun di tempat itu. Sementara itu, Jung-jung berniat ingin masuk ke kamar Tuan Putri untuk memberitahu bahwa teman-teman baiknya akan datang. Akan tetapi, Kyung-hee menolak menemuinya. Alhasil, Jung-jung pun menjamu teman-temannya seorang diri. Disitu Jung-jung curhat bahwa dirinya memang bahagia menikah dengan Tuan Putri. Akan tetapi, menikah dengan tidak menikah tetap saja Tuan Putri menolaknya. Jung-jung yakin bahwa istrinya itu masih menaruh rasa kepada Sung-yeo. Akan tetapi, itu hanyalah candaan yang dilontarkan kepada Sung-yeo agar dirinya terlihat panik. Disitu Jung-jung mengatakan kepada Shin-myun bahwa ia barusan melihat wanita yang sempat menemuinya dulu di Biro Investigasi. Jung-jung mengatakan bahwa ia adalah putri dari Pangeran Sooyang. Shin-myun terlihat salah tingkah namun Sung-yeo masih belum sadar bahwa yang dimaksud adalah Se-ryung. Selesai perjamuan itu, Sung-yeo menemui Tuan Putri. Tuan Putri berpesan meski pernikahan mereka gagal akan tetapi Sung-yeo jangan sampai mengabaikan Putra Mahkota. Sebelum Sung-yeo pergi, Kyung-hee menyuruh Sung-yeo agar mengabaikan Se-ryung. Menurut Kyung-hee itu adalah satu-satunya jalan untuk menghindari tragedi antara Sung-yeo dan Se-ryung. Saat pagi harinya, Jung-jung tiba-tiba dikejutkan dengan menghilangnya Kyung-hee. Sung-yeo kemudian menyuruh Shin-myun agar menemani Jung-jung ke istana sementara dirinya akan pergi mencarinya keluar. Saat Sung-yeo pergi, kebetulan ia berpapasan dengan Se-ryung yang kalah itu hendak menjenguk Tuan Putri. Se-ryung terkejut dan Sung-yeo bertanya bagaimana dirinya bisa sampai di tempat Tuan Putri. Se-ryung mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Tuan Putri. Se-ryung menceritakan bahwa Tuan Putri telah menghilang. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan Tuan Putri yang tengah berada di dalam tandu menuju ke makam mendiang ibunya. Sedangkan Sung-yeo yang masih mengira Se-ryung adalah pelayan Tuan Putri, terus mendesak di mana biasanya Tuan Putri berada jika ia menghilang. Menurut Sung-yeo, Se-ryung cukup baik menirukan Tuan Putri. Mustahil Se-ryung tidak tahu di mana Tuan Putri berada. Se-ryung berkata bahwa kemungkinan besar Tuan Putri berada. Karena tempatnya jauh dan hanya Se-ryung yang tahu, terpaksa Sung-yeo pun membonceng Se-ryung dengan satu kudanya menuju ke makam ratu. Untuk menuju makam keluarga kerajaan harus melewati sungai yang luas. Tuan Putri yang kala itu sudah sampai di dermaga mengurungkan niatnya. Sebab jika ia naik perahu tanpa pengawalan maka sama saja dengan rakyat jelata. Kyung-hee pun tak jadi pergi. Baru saja Tuan Putri pergi, Se-ryung dan Sung-yeo sudah sampai di dermaga. Se-ryung menyuruh Sung-yeo agar kembali sementara dirinya akan pergi sendirian. Se-ryung yang kala itu sudah diperahu tentu menjadi pusat perhatian warga. Bahkan ada salah satu preman ingin menggodanya. Beruntung tiba-tiba Sung-yeo menghalanginya. Mereka pun akhirnya kembali bersama. Pada suatu momen Sung-yeo tak sengaja memeluk Se-ryung karena ombak yang menyebabkan perahuoleng. Singkatnya mereka pun telah sampai di makam ratu. Dan ternyata makam tersebut sepi. Kala itu hujan yang tiba-tiba turun memaksa mereka untuk berteduh. Sung-yeo bertanya mengapa Se-ryung masih peduli terhadap Tuan Putri. Padahal kalau difikir-fikir Tuan Putri sudah mengusirnya. Se-ryung sempat akan menjelaskan semuanya namun ucapannya tertahan kala mengingat perkataan ayahnya. Yang ingin dirinya mengaku sebagai pelayan di depan Sung-yeo. Sung-yeo juga berkata bahwa sangat menyenangkan berpura-pura menjadi Tuan Putri dan mempermainkan orang seperti dirinya. Namun Se-ryung tidak ada niatan seperti itu. Ia mengaku sangat menikmati hari-harinya bersama Sung-yeo. Tak mau pembicaraan lebih dalam lagi Sung-yeo pun mengajak Se-ryung untuk kembali. Sebelum pergi Se-ryung memandangi bunga yang ada di sekitaran tempat tersebut. Ia terdiam melihat bunga tersebut sehingga membuat Sung-yeo terpaku melihat tingkah Se-ryung. Di tempat lain Kyung-hee sudah kembali dan disambut oleh suaminya. Jung-jong sangat menyayangkan perbuatan Tuan Putri yang pergi tanpa pamit sehingga membuat banyak orang kebingungan. Akan tetapi Kyung-hee justru menyindir bahwa Jung-jong menjadi menantu kerajaan karena jalur keberuntungan. Oleh karenanya, jangan harap Jung-jong akan menjadi suami Kyung-hee dalam segala hal. Saat malamnya Se-ryung diantarkan Sung-yeo menuju kediaman Tuan Putri. Se-ryung sangat telegah karena Tuan Putri telah kembali. Setelah itu Se-ryung menitipkan bungkusan kepada Eun-gem untuk Tuan Putri. Saat dibuka, ternyata isinya adalah tanaman bunga yang hanya bisa didapat di sekitaran makam ratu. Eun-gem berkata saat Tuan Putri hilang bahkan Se-ryung berusaha mencarinya meski ke makam ratu. Sementara itu Pangeran Su-yang dan seluruh fraksinya tengah merayakan kemenangannya. Saat itu Su-yang yang sedang mabuk, Menteri Sin pun menyuruh putranya untuk mengawal Pangeran Su-yang ke rumahnya. Di perjalanan, Pangeran Su-yang menceritakan kepribadian Se-ryung yang liar kepada Sin-myun. Walaupun kepribadiannya mirip laki-laki, Pangeran Su-yang meminta Sin-myun agar menghargai Se-ryung seperti wanita. Saat setiwanya di rumah, tak lama itu Se-ryung pun tiba-tiba muncul. Tak banyak bicara, Sin-myun memberikan hormat dan kemudian pergi. Pangeran Su-yang memberitahu putrinya bahwa di masa depan Sin-myun akan menjadi suaminya. Tentu hal itu menjadi beban tersendiri untuk Se-ryung. Karena yang kita tahu ia mulai kembali dekat dengan Sung-yo. Dan Sung-yo pun juga sepertinya merasakan hal yang sama. Singkatnya, pagi pun tiba. Kondisi rajal semakin hari semakin memburuk. Kedua saudaranya yaitu Pangeran Su-yang dan Pangeran An-pyung berada di sampingnya. Pangeran An-pyung terlihat khawatir dan meminta izin kepada kakaknya untuk mengantar Raja bertemu dengan Tuan Putri. Tentunya dengan alasan Raja sangat merindukan putrinya itu. Akan tetapi jelas, Pangeran Su-yang menolaknya dengan alasan Raja sangat sulit untuk bergerak. Namun Raja menenangkan Su-yang bahwa dirinya akan baik-baik saja. Dengan diantar para pengawal dan Pangeran An-pyung, Raja pun menuju kediaman Tuan Putri. Sesampainya di kediaman Tuan Putri, terlihat Raja tidak bisa menyembunyikan raut kerinduannya di depan putrinya itu. Ada alasan mengapa Pangeran An-pyung sengaja mengawal Raja sampai ke tempat Tuan Putri. Ya, Pangeran An-pyung sengaja mengatur ini agar Raja bisa menemui penasihat Kim. Pangeran An-pyung mengaku bahwa selama ini ia dilarang penasihat Kim untuk terlibat dalam hal politik. Tentunya agar tidak terpengaruh dengan Pangeran Su-yang. Mendengar itu, Raja meminta maaf kepada penasihat Kim karena telah membencinya. Di situ, penasihat Kim bersumpah akan membayar kejahatannya di masa lalu. Serta akan selalu melindungi Raja dan Putra Mahkota. Mendengar itu, Raja terharu sampai-sampai yang merendah di depan penasihat Kim. Singkat cerita beberapa hari pun berlalu. Berita tentang penyakit Raja yang semakin parah sudah menyebar pada Kyung-hee maupun penasihat Kim. Pengawal penasihat Kim menilai jika Raja meninggal maka perwakilan Pangeran Su-yang tak akan terhentikan. Saat itu, penasihat Kim mendapatkan pesan rahasia dari Pangeran An-pyung yang bertuliskan bahwa Raja telah memanggilnya. Dengan begitu secara resmi, Kim Jong-su akan bertugas lagi di pemerintahan untuk memperkuat fraksi Raja yang mulai lemah. Sementara itu, Pangeran Su-yang dan seluruh fraksinya sudah siap di depan kamar Raja. Pangeran Su-yang memberikan instruksi agar jangan sampai melewatkan pergerakan militer apapun yang ada di istana. Pangeran Su-yang menyuruh Menteri Sin agar mengancam siapapun yang bertindak onar dan memfonis hal tersebut sebagai tindak kudeta. Di kamar terlihat putra mahkota, Tuan Putri, dan Pangeran An-pyung yang tengah menangisi Raja yang kondisinya semakin memprihatinkan. Raja dengan isyaratnya memberikan instruksi kepada Kasim untuk memberikan surat wasiat kepada Pangeran An-pyung. Tak lama itu, Pangeran Su-yang datang masuk ke kamar dengan histeris menghadap kakaknya yang tengah terbaring sakit. Belum sempat memberikan pesan apapun untuk putra dan putrinya, Raja pun kemudian... Ya, Raja Munjong pun akhirnya wafat. Kematian Raja ditangisi oleh seluruh penghuni istana. Di hadapan mayat Raja, Pangeran Su-yang menyuruh putra mahkota agar tetap kuat dan kokoh. Pangeran Su-yang juga sudah menyiapkan dekret kerajaan untuk diperlihatkan kepada seluruh pejabat. Setelah itu, Pangeran Su-yang mengumpulkan para pejabat di depan kamar Raja. Dengan tegas, Su-yang mengatakan bahwa Raja meninggal tidak memberikan wasiat apapun. Oleh karenanya, sebagai kakak tertua dari keturunan Raja Se-jung, Pangeran Su-yang membuat wasiat untuk dibaca oleh Menteri Sin. Surat tersebut bertuliskan kira-kira seperti ini. Aku adalah putra mahkota Hongwi yang masih muda, dan tidak cukup umur untuk memerintah negara ini. Oleh karena itu... Belum sempat seluruh dekret itu dibaca, tiba-tiba Pangeran An-pyung yang sebelumnya sudah menerima wasiat pun datang. Di hadapan para pejabat, Pangeran An-pyung mengaku bahwa Raja secara pribadi telah memberikan wasiatnya kepadanya. Pangeran An-pyung kemudian menyuruh Menteri Sin selaku sekretaris kerajaan untuk membacanya. Begitu terkejutnya Menteri Sin melihat surat wasiat tersebut. Isi dari surat wasiat tersebut tak lain adalah sebuah permintaan Raja yang menunjuk penasihat Kim untuk menjadi pemimpin dalam membantu butramah kota. Pangeran Su-yang terkejut, lalu tiba-tiba datanglah penasihat Kim yang kini kembali menjabat pada posisi pemerintahan. Penasihat Kim dengan tegas melarang anggota klan kerajaan untuk ikut campur dengan pemerintahan lagi. Jika siapapun ada yang melawan, maka harus siap-siap untuk kehilangan nyawanya karena telah menentang kerajaan. Tentu hal itu membuat Pangeran Su-yang marah karena usahanya kali ini sia-sia. Kali ini, ia bertekad akan membunuh Kim Jong-so dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, Se-ryung yang masih kefikiran dengan Sung-yo pun memutuskan terus berdoa untuk keselamatan Raja di kuil. Begitupun dengan Sung-yo yang tengah gelisah. Sampai suatu ketika, Sung-yo yang sudah tidak tahan dengan kerinduannya terhadap Se-ryung lantas datang menghampiri dan memeluknya. Di saat perseturuan antara penasihat Kim dengan Pangeran Su-yang semakin memanas, justru berbanding terbalik dengan anak-anak mereka. Sung-yo yang tak kuasa membohongi perasaannya pada Se-ryung lagi, mendatangi Se-ryung dan tanpa permisi memeluknya dengan erat. Sempat memberontak dari pelukan Sung-yo, akan tetapi perlahan Se-ryung justru membalas pelukan Sung-yo dengan dekapan hangat. Tentunya setelah Sung-yo mengungkapkan perasaannya terhadap Se-ryung. Setelah sama-sama berkomitmen akan melanjutkan hubungan mereka, Sung-yo kemudian menanyakan nama asli Se-ryung. Tapi Se-ryung mengatakan bahwa namanya adalah Ye-ori. Setelah Sung-yo meninggalkan tempat tersebut, rupanya pemilik nama Ye-ori sebenarnya yang merupakan pelayan Se-ryung memergoki pertemuan mereka. Ye-ori sempat menyarankan untuk menjaga jarak dengan Sung-yo. Tapi dengan tegas Se-ryung menampik kata-kata Ye-ori dengan alasan bahwa mereka berdua tidak akan membohongi isi hati mereka berdua lagi. Keesokan harinya, penasihat Kim dan Sung-yo menghadap raja baru. Dia adalah Raja Danjong Raja ke-6 Dinasi Joseon. Penasihat Kim memperkenalkan Sung-yo sebagai garda depan pengawal keamanan raja dan mulai mendampingi raja di hari pertamanya. Tentu hal ini membuat raja semakin sumringah. Selain ia merasa aman dengan adanya penasihat Kim, kini di sampingnya juga ada Sung-yo yang ternyata adalah teman baik Jung-jong kakak iparnya. Mereka kemudian menuju ke aula pertemuan. Akan tetapi tiba-tiba pangeran Su-yang datang untuk mengunjungi Raja Danjong. Penasihat Kim segera memperingatkan Su-yang untuk tidak mengunjungi raja. Dengan telinga yang semakin memerah, Su-yang mulai menyusun rencana bersama para fraksinya. Setelah selesai mendampingi raja, penasihat Kim bertemu dengan Menteri Sim. Ia dan rekan fraksinya justru memperingatkan Menteri Sin agar tidak mendekati raja dan menyelipkan ejekan padanya. Sin Min yang mendengar ayahnya dihina dan diancam dari kejauhan mulai menaruh benih kebencian pada penasihat Kim. Bahkan ketika Sin Min menghadap kepala sekolah bersama Sung-yoo dan Jung-jong, ia nampak semakin tegang dan bingung akan kelanjutan hubungan persahabatannya dengan Sung-yoo. Kini tibalah acara ngedate pertama antara Sung-yoo dan Se-ryung. Dengan wajah cerianya, Se-ryung berkali-kali memandangi dirinya dari cermin. Tentunya untuk berusaha menjadi perempuan paling menarik di mata Sung-yoo. Setelah menunggu sedikit lama di jembatan, akhirnya kekasih tersayang pun tiba dengan melayangkan senyuman padanya. Mereka pun berjalan bersama sembari membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi terasa begitu penting. Di situ Se-ryung berbohong kepada Sung-yoo untuk menutupi identitas ayahnya. Se-ryung mengaku bahwa selama ini ia tinggal di kuil. Sung-yoo bertanya apakah orang tuamu masih ada. Di situ Se-ryung pun hendak akan mengatakan kebenarannya. Namun karena Se-ryung sudah lebih dulu memasang wajah sedihnya, Sung-yoo pun menyuruh Se-ryung untuk berhenti berbicara. Karena Se-ryung masih memanggilnya guru, Sung-yoo pun mengeluarkan kuasnya lalu mencelupkannya ke air sebagai tinta dan menuliskan kata-kata di atas batu. Pelajaran hari itu pun akhirnya hanya berisi materi saling lempar rayuan gombal antara dua sejoli yang sedang kasmaran. Kesempatan paling dinanti pun berpihak pada mereka berdua. Sebelum mengakhiri kencan pertama mereka, Sung-yoo kemudian meninggalkan stempel resmi pada Se-ryung dan sejak saat itu juga membuat siapapun yang mengalaminya pasti akan terengyang-engyang setelahnya. Sin berlanjut kepada pangeran Sung-yoo yang mulai bergerak mengumpulkan pasukan. Setelah siang harinya mengunjungi para preman di markas persembunyian mereka, malam harinya ia kembali meeting dengan para fraksinya. Kali ini salah satu anggotanya menyerahkan catatan kematian yang berisi nama penasihat Kim dan daftar nama orang-orang yang berada di sampingnya. Termasuk pangeran An-ping yang kita tahu adalah adiknya pangeran Su-yang. Mereka sekaligus mendiskusikan rencana untuk cara melenyapkan nama-nama tersebut. Tapi rencana itu masih menjadi sebuah wacana. Se-ryung yang sedang berdebat dengan Yori dan berusaha merebut kipas yang diberikan Sung-yoo tiba-tiba dikejutkan oleh ayahnya. Kini Se-ryung ketahuan habis ketemuan dengan Sung-yoo. Pangeran Su-yang pun segera mendudukan dan menyidang anak perawannya itu. Se-ryung cukup berani menentang perkataan ayahnya. Namun karena Su-yang mengancam akan menghapus Se-ryung dari daftar nama anggota keluarga jika ia menolak perjodohannya, Se-ryung pun diam tanpa kata. Keesokan harinya, pada persiapan acara ulang tahun Putri Kyung-hee, Se-ryung yang sudah kangen berat dengan Sung-yoo ingin melihat sekali lagi pujaan hatinya itu. Ia memaksa untuk pergi ke istana Putri Kyung-hee bersama kakaknya dengan alasan karena ia selalu mengucapkan HBD pada Tuan Putri di setiap ulang tahunnya. Alhasil, ibunya pun mengizinkannya. Di lain sisi, Putri Kyung-hee sedang sibuk memberikan arahan pada para pelayannya. Jung-jung yang mengintip Putri Kyung-hee saat itu sedang sibuk segera mengedap-edap menyelinap masuk ke kamar Putri Kyung-hee. Rupanya Jung-jung ingin membuat kejutan romantis di hari ulang tahun calon istrinya itu dengan memberikan sepasang cincin yang diwariskan keluarganya secara turun-temurun. Tapi Putri Kyung-hee yang tiba-tiba masuk ke kamarnya memarahi Jung-jung. Jung-jung pun akhirnya berkata dengan jujur lantas meninggalkan cincin itu di meja Putri Kyung-hee. Dari sini agaknya sikap Jung-jung sudah mulai membuat Putri Kyung-hee sedikit luluh ya guys. Meskipun setelahnya masih sedikit gengsi dan bersikap angkuh ketika Se-ryung datang mengunjunginya. Iring-iringan Raja Dan-jung pun tiba di kediaman Putri Kyung-hee. Sung-gyo yang ada di barisan pengawal Raja berjalan bersama Jung-jung setelah menyambut kedatangan calon adik iparnya. Lagi-lagi Jung-jung membuka mulutnya dengan mengatakan bahwa calon istri Sin-myun ada di acara tersebut. Sehingga Sin-myun nampak khawatir Sung-gyo tahu calon istrinya adalah pujaan hati Sung-gyo. Se-ryung yang sebelumnya telah diperingatkan kembali oleh Putri Kyung-hee agar tidak menampakkan diri, hanya bisa mengintip betapa tampan dan gagahnya Sung-gyo di belakang Raja Dan-jung dari kejauhan. Saat hendak pergi dari posisi yang mengintip, tiba-tiba Sung-gyo menghampirinya. Tapi pertemuan mereka saat itu sangat singkat karena Sung-gyo harus segera kembali mengawal Raja Dan-jung. Sebelum terpaksa melepaskan kedua tangan mereka yang saling bercengkraman, Se-ryung meminta izin untuk tidak bisa kencan selama beberapa waktu dengan alasan ada acara keluarga. Pertemuan mereka berdua ternyata dibuntuti oleh Sin-myun yang juga ingin menyegarkan matanya melihat kecantikan calon istrinya. Akan tetapi, dari pojokan tembok tempatnya bersembunyi, ia justru menyaksikan kebaperan Sung-gyo dan Se-ryung yang sedang kasemaran begitu mesra. Lanjut, sepulang dari acara ulang tahun Putri Kyung-hee, Se-ryung dan kakaknya dihukum oleh ibu mereka. Akan tetapi, giliran Se-ryung yang siap dicampuk dengan kayu ibunya justru menyuruhnya duduk. Ibunya pun melarang dengan tegas dan tidak memberikan restu atas hubungan Se-ryung dengan Sung-gyo. Bahkan ibunya menjelaskan alasannya bahwa ayah Sung-gyo adalah orang terdepan yang ingin melenyapkan ayah beserta keluarganya. Se-ryung yang terkejut mendengar hal itu pun akhirnya bungkam. Pikirannya diributkan dengan kata-kata ibunya dan Putri Kyung-hee yang semuanya dapat disimpulkan menghalangi bersatunya cinta mereka berdua. Di tempat lain, Sin-myun tak henti-hentinya menuangkan arah ke mulutnya. Ditambah Sung-gyo yang saat itu curhat perihal pujaan hatinya. Justru membuat Sin-myun semakin tersulut api cemburu. Di situ keduanya sempat saling beradu mulut. Jung-chung yang heran melihat sikap Sin-myun berusaha melerainya. Keduanya semakin tegang ketika seorang penjaga melapor bahwa pangeran Su-yang memanggil Sin-myun. Sung-gyo yang mencoba memperingatkan Sin-myun agar menjaga jarak dengan pangeran Su-yang tidak dihiraukan lagi. Ketika sampai di rumah pangeran Su-yang, Sin-myun berpapasan dengan Se-ryung. Dengan mata berkaca-kaca, tak sanggup menahan hati yang seolah tercabik-cabik, Sin-myun pun memberitahu Se-ryung bahwa mereka akan menjadi suami istri. Ia bahkan menegaskan larangan pada Se-ryung agar tidak menemui Sung-gyo lagi. Tapi Se-ryung justru memberitahu Sin-myun bahwa ia sudah tahu perjodohan mereka. Yang lebih menyakitkan lagi, Se-ryung berkata bahwa ia tidak melihat Sin-myun di masa depannya dan menganggap Sin-myun hanya teman saja. Pangeran Su-yang yang tahu pembicaraan Sin-myun dan Se-ryung pun akhirnya bisa menghemat suaranya. Ia tidak perlu menjelaskan lebih banyak lagi kepada anaknya itu. Sehingga dalam pertemuan empat mata antara Sin-myun dan Pangeran Su-yang malam itu, Pangeran Su-yang membeberkan rencananya untuk membunuh penasihat Kim beserta keluarganya dan mengkudeta raja pada acara kunjungannya ke istana Putri Kyung-hee berikutnya. Bahkan Pangeran Su-yang mengompori Sin-myun untuk turut andil membunuh Sung-gyo dengan alasan untuk menyelamatkan ayahnya, merebut calon istrinya, dan membantu Sung-gyo agar tidak depresi atas kematian ayahnya. Alasan itu berhasil membuat seolah kehidupan keluarganya dan kebahagiaannya sendiri bergantung pada tangan Sin-myun. Dalam kondisi mabuk dan sempoyongan, Sin-myun berlatih mengayunkan pedangnya secara serampangan tidak seperti biasanya. Sin berlanjut ke Sung-gyo yang baru pulang ke rumahnya. Secara tiba-tiba, ayah dan kakaknya membahas rencana pernikahan untuknya. Sung-gyo pun mengaku bahwa ia sudah memiliki calon pilihannya sendiri. Sung-gyo mengatakan bahwa namanya adalah Yewuri dan bukan dari golongan bangsawan. Mendengar itu, kakaknya pun marah, mengajak Sung-gyo keluar dan lantas menampar Sung-gyo sembari menceramainya. Di sisi lain, persiapan terakhir rencana pembunuhan penasihat Kim di rumahnya sendiri membutuhkan seseorang untuk dijadikan umpan. Setelah berpikir singkat, Pangeran Su-yang tiba-tiba teringat anaknya yang masih belum diketahui ID-nya oleh Sung-gyo. Ia pun menghapiri Se-ryung dan mencoba berbasah-basi. Melihat kesempatan itu, Pangeran Su-yang berencana untuk masuk ke rumah penasihat Kim dengan alasan untuk membicarakan pernikahan kedua anak mereka. Se-ryung yang berkata bahwa ia dikenal dengan nama Yewuri oleh Sung-gyo membuat Pangeran Su-yang merasa tercerahkan. Dengan begitu, ia bisa masuk sebagai pencabut nyawa yang dipersilahkan masuk oleh tuan rumahnya. Pagi harinya, Raja Dan-jung yang mendengar sang kakak atau putri Kyung-hee sedang sakit merencanakan kunjungan ke rumahnya. Dengan cepat, berita itu sampai ke telinga Pangeran Su-yang. Alhasil, rencana kudeta pun segera mereka siapkan. Di tempat lain, terlihat Se-ryung yang sedang tersenyum-senyum melamun sambil menyulam kain untuk lelaki yang akan segera menjadi suaminya. Dalam kesibukannya tersebut, tiba-tiba jarinya tertusuk jarum. Saat hendak meminta kain yang baru pada ibunya, Se-ryung seperti mendapat firasat buruk. Namun entah apa yang terjadi, Se-ryung mengabaikan firasat tersebut. Ketika sampai di luar kamar ibunya, ia mendengar percakapan ayah dan ibunya dan mengurungkan niatnya untuk permisi menunggu pembicaraan orang tuanya berceda. Awalnya, ia masih tersenyum karena malam nantinya ayahnya akan pergi ke rumah penasihat Kim. Ia mengira bahwa ayahnya akan membahas pernikahannya dengan Sung-yo. Akan tetapi, menadak hatinya seperti tersamber gledek. Tubuhnya pun lemas mendengar bahwa ayahnya ternyata berencana untuk membunuh penasihat Kim sekaligus orang yang dicintainya. Ia terdiam di kamarnya sambil gemetaran tak percaya ayahnya akan melakukan tindakan sejauh itu. Setelah itu, Se-ryung beserta keluarga mengantar kepergian Pangeran Su-yang. Sebelum pergi, Se-ryung bertanya kepada ayahnya di mana ia akan pergi. Sang ayah menjawab bahwa ia akan memutuskan masalah Se-ryung malam ini. Pangeran Su-yang yang menyadari ada yang aneh dengan putrinya, kemudian meminta istrinya untuk terus menjaga Se-ryung. Hal itu dikarenakan ia tak ingin Se-ryung dengan segala kebodohannya merusak rencananya. Se-ryung pun mulai memberontak. Ia mencoba keluar rumahnya untuk memberitahu Sung-yoo akan tetapi ibunya keburu menahannya. Se-ryung pun kembali dikurung di dalam kamarnya. Dengan segala penolakannya, ia tak setuju jika ayahnya melakukan perbuatan keji. Namun, sang ibu membela Pangeran Su-yang. Ia mengatakan jika Se-ryung nekat memberitahu kudeta ayahnya kepada Sung-yoo, maka seluruh keluarganyalah yang akan dipenggal. Di istana, Raja Dan-jong ingin menjenguk akaknya yang sedang sakit. Akan tetapi penasihat Kim menasihati Raja agar tak sering keluar istana. Namun, kali ini Raja berjanji bahwa ini adalah kunjungan terakhirnya. Kini Pangeran Su-yang dan fraksinya tengah mengadakan rapat untuk mematangkan rencananya membunuh Kim Jong-so. Kali ini, Sin-myun juga bergabung dalam rapat tersebut. Di situ, Sin-myun kebagian tugas untuk mengawasi dan menjaga pergerakan yang ada di kediaman Putri Kyung-hee. Sin berpindah pada Sung-yoo yang tiba-tiba terfikir Se-ryung. Ia mencoba mendatangi tempat di mana dirinya dan Se-ryung memadukasi. Sementara itu Se-ryung masih saja gelisah di kamarnya. Dengan wajah yang pucat, ia tak mau makan sedikitpun. Bahkan Yori yang biasanya menemani-nya tak berani membantu tindakan Se-ryung. Di sisi lain, Sin-myun tengah menyiapkan pasukannya untuk nanti malam. Sebelum itu, ia mempersilahkan Jabun untuk keluar dari barisan jika memang tidak ikut terlibat. Meski Jabun tahu itu salah, akan tetapi Jabun patuh pada Sin-myun atasannya itu. Singkat cerita, Raja Dan-jong sudah bertemu dengan Putri Kyung-hee. Dalam suatu kesempatan, Jun-jong menyuruh Raja untuk segera mencari ratu. Akan tetapi, Kyung-hee memarahi Jun-jong karena Raja dinilai masih anak-anak. Melihat tingkah kakaknya yang kejam terhadap Jun-jong, Raja pun lantas bertanya kepada Jun-jong. Bagaimana bisa kau menyarankanku untuk menikah jika kau sering dimarahi istrimu? Akan tetapi, Jun-jong menampik hal itu. Ia mengatakan bahwa meskipun Tuan Putri cerewet, akan tetapi bagi Jun-jong suara Kyung-hee merdu seperti kicauan burung. Mendengar itu, Tuan Putri pun tersenyum. Sementara di luar terlihat, Sin-myun sudah tiba di perumahan Tuan Putri. Mula-mula, Sin-myun dan Jabun menganalisis terlebih dulu lokasi Tuan Putri. Tentunya dengan tujuan untuk mempermudah aksinya nanti malam. Tak lama itu, Jun-jong datang menghampiri Sin-myun. Dengan bahagia, ia menceritakan kepada sahabatnya itu bahwa baru pertama kali ini ia melihat Raja dan Putri sangat bahagia. Jun-jong berharap agar Raja dan istrinya selalu damai. Mendengar curhatan dari sahabatnya tersebut, Sin-myun semakin merasa dirinya bersalah. Sin berpindah pada Se-ryung di kamarnya. Tiba-tiba saja, ia mendapatkan sebuah ide. Mula-mula ia memecahkan piring makanannya hingga suaranya terdengar dari luar. Para penjaga yang masuk kamar tersebut sudah tidak mendapati Se-ryung dan mereka pun kemudian bergegas untuk keluar mencarinya. Agak tetapi, Se-ryung ternyata masih di dalam kamar dan bersembunyi di balik lemari. Melihat penjagaan kosong, Se-ryung pun kemudian pergi dan melompat pagar. Meski sempat terjatuh, singkatnya ia pun sampai di kediaman Sung-yo. Sampai di rumah Sung-yo, ia dihadang oleh Bambang. Bambang yang tidak tahu bahwa itu adalah putri Su-yang menanyakan apa urusan Se-ryung ada di sini. Tidak menjawab, Se-ryung justru dengan gugupnya menyuruh Bambang untuk mempertemukan dirinya dengan Sung-yo. Tak lama itu, penasihat Kim kemudian datang. Penasihat Kim tampak sangat senang ada wanita yang mencari putranya. Ia pun bertanya bagaimana Se-ryung bisa kenal dengan Sung-yo. Se-ryung menjelaskan bahwa ia sangat berhutang budi dengan Sung-yo. Tak mau bertanya lebih dalam lagi, penasihat Kim menyuruh pembantunya menyiapkan sepatu baru untuk Se-ryung dan mempersilahkannya masuk. Saat sudah ganti sepatu dan hendak akan masuk, ia diperlihatkan dengan Rang yang bengong melihat Se-ryung. Namun tiba-tiba saja Yori dan para penjaga rumahnya datang untuk memaksa Se-ryung pulang. Tak lama setelah itu Sung-yo pun datang. Namun sayangnya Se-ryung sudah berada di dalam tandu. Rang memberitahukan kepada Sung-yo bahwa ada kakak-kakak cantik yang ingin masuk rumah namun kemudian dibawa pergi oleh beberapa orang. Sedangkan penasihat Kim yang sudah sejak tadi menunggu Se-ryung pun tidak membuahkan hasil. Bambang melaporkan bahwa mungkin saja gadis tadi adalah orang dengan gangguan jiwa. Sesampainya di kediamannya Se-ryung disambut oleh tamparan keras dari ibunya. Tak henti-hentinya ibunya berpesan jika Se-ryung nekat mengatakan yang sebenarnya pada keluarga Kim, maka sebagai gantinya keluarga Su-yang lah yang akan dibunuh. Se-ryung pun kemudian dikurung di sebuah gudang. Singkat cerita malam pun tiba. Terlihat para pasukan penggunungan utusan pejabat Han sudah siap untuk menunggu aba-aba selanjutnya. Sementara itu pangeran Su-yang tengah berdiskusi untuk memikirkan bagaimana caranya penasihat Kim tidak bisa kabur ketika pasukan mereka datang. Alhasil kali ini pangeran Su-yang sendirilah yang akan masuk ke rumah penasihat Kim untuk menemuinya. Namun timbul satu pertanyaan lagi. Apakah penasihat Kim akan mempersilahkan Su-yang masuk rumahnya di saat waktu sudah larut malam? Akan tetapi kali ini pangeran Su-yang akan masuk melalui umpan. Umpan apakah itu? Pertama-tama pangeran Su-yang mengirim surat untuk penasihat Kim. Isi surat tersebut bertuliskan atas tuntutan Sung-yo yang telah berselingkuh dengan seorang pelayan. Oleh karenanya Su-yang akan meminta penjelasan tepat pada jam 11 malam. Bambang sempat khawatir dengan keselamatan ayahnya karena pangeran Su-yang tiba-tiba ingin bertemu malam-malam. Akan tetapi penasihat Kim nekat akan menghadapinya serta tak akan membiarkan Sung-yo di fitnah lagi. Penasihat Kim kemudian menemui Sung-yo serta memastikan apakah pacarnya adalah seorang pelayan. Jelas mendengar itu Sung-yo kaget bagaimana bisa ayahandanya tahu. Sambil berkaca-kaca sang ayah pun kemudian menanyakan, bagaimana jika karena wanita itu dirinya akan tertimpa masalah? Dengan tegas Sung-yo menjawab bahwa ia sudah siap dengan semua itu. Singkatnya hari sudah menunjukkan larut malam. Kini pangeran Su-yang dengan pengawalnya sudah siap menuju rumah penasihat Kim. Di lain sisi, Se-ryung yang berada di gudang mencoba mencari ide untuk bisa keluar. Karena tidak ada jalan untuk keluar, ia pun merobek sebuah kain dan melukai tangannya sendiri untuk menggunakan darahnya sebagai timta untuk menulis. Setelah selesai menulis, ia kemudian memberikan pesan tersebut kepada Yori agar mengantarkannya pada Sung-yo. Awalnya, Yori menolak karena takut. Namun karena sudah kasihan terhadap Se-ryung, ia pun bergegas pergi untuk mengantarkannya. Dalam perjalanan, pangeran Su-yang didampingi oleh satu pengawal yang sudah berpakaian layaknya bangsawan. Di dalam lengan baju sudah terselip senjata mirip palu yang sudah disembunyikan. Dan kini akhirnya Yori sampai di kediaman Sung-yo dan berhasil mengantarkan surat tersebut pada Sung-yo. Sung-yo melihat surat tersebut yang bertuliskan Kuil Se-ungbuk. Yang mana itu adalah sebuah kode yang mengindikasikan tentang Se-ryung. Karena yang Sung-yo tahu Se-ryung ini tinggal di kuil. Sung-yo tambah kaget kalau menyadari bahwa tulisan tersebut ternyata dibuat oleh darah. Ia pun kemudian bergegas pergi meninggalkan kediamannya dengan memaju kuda sangat kencangnya. Tentunya untuk menuju Kuil Se-ungbuk. Tak berselang lama Sung-yo meninggalkan kediamannya, pangeran Su-yang pun datang. Ia pun masuk menemui penasihat Kim. Sementara di luar kamar penjaganya sudah siap dengan senjatanya. Di situ pangeran Su-yang berkata, seandainya penasihat Kim menyetujui proposal perjodohannya dahulu mungkin sekarang keluarganya dan keluarga Su-yang sudah hidup damai. Su-yang bertanya mengapa sampai saat ini penasihat Kim tidak percaya atas ambisinya untuk menjadi raja. Dengan tersenyum penasihat Kim menjelaskan, jika pangeran Su-yang ingin naik tata, maka harus ada pertumpahan banyak darah. Jika kau menumpahkan darah, pada akhirnya kau akan hidup dengan ketakutan karena banyak orang-orang yang akan dendam terhadapmu, kata penasihat Kim. Pangeran Su-yang pun mengungkapkan bahwa kedatangannya kemari adalah semata karena putrinya. Jelas penasihat Kim bingung mengapa pangeran Su-yang membawa-bawa anaknya. Pangeran Su-yang memberitahu orang yang menyamar sebagai pelayan dan dekat dengan Sung-yota lain adalah putrinya sendiri. Begitu terkejutnya Kim Jong-su mendengar pengakuan tersebut. Jika tidak percaya, pangeran Su-yang menyuruh penasihat Kim agar memastikannya sendiri pada Sung-yoo. Penasihat Kim pun berteriak menyuruh Bambang agar memanggil Sung-yoo masuk ke kamarnya. Sebelum itu, pangeran Su-yang menawarkan untuk memperlihatkan sebuah surat yang Sung-yoo berikan kepada Se-ryong. Saat penasihat Kim ingin melihat bukti surat tersebut, barulah pangeran Su-yang memanggil anak buahnya untuk masuk menunjukkan surat tersebut. Di luar para preman yang telah menyamar sebagai pembawa tandu pangeran Su-yang pun bersiap-siap untuk mengeluarkan pedang yang sudah mereka sembunyikan di bawah tandu. Akan tetapi, hal itu tak jadi ia lakukan sebab Bambang sudah mencurigai gerak-gerik para pembawa tandu tersebut. Saat melihat pedang di bawah tandu, betapa terkejutnya Bambang saat itu. Karena sudah ketahuan alhasil preman-preman tersebut terpaksa menarik pedang itu dan kemudian mulai menyabet lengan Bambang. Bambang sadar bahwa ini adalah rencana jahat dari Su-yang. Di antara ricuhnya penyerangan mendadak tersebut, ia pun kemudian bergegas pergi untuk menghampiri ayahnya yang dalam bahaya. Sementara itu, pengawal pangeran Su-yang sudah masuk ke ruangan penasihat Kim. Saat pengawal tersebut hendak akan mengeluarkan senjata rantai palunya, tiba-tiba terdengar suara teriakan Bambang dari luar menyuruh agar ayahnya cepat lari. Namun sayangnya tindakan Bambang sama sekali tak berguna. Rantai palu besi keburu tepat mengenai kepala penasihat Kim. Tidak hanya itu, Bambang yang mencoba menolong ayahnya harus ikut-ikutan terkena rantai palu dari belakang. Pembantaian di kediaman penasihat Kim pun akhirnya terjadi. Pangeran Su-yang keluar dan disambut oleh pejabat Han. Pejabat Han meminta agar pangeran Su-yang segera pergi ke tempat putri Kyung-hee dan menuduh penasihat Kim sebagai pengkhianat di depan raja. Sementara itu Sung-ya yang sudah sampai di kuil pun terlihat sedang mencari Se-ryung. Akan tetapi, ia hanya mendapati kedua biksu cilik. Sung-ya bertanya di mana Ye-ori. Kedua biksu tersebut hanya memberitahukan bahwa Ye-ori adalah pelayan dari kakak jelek yang pernah ia lihat. Tak mau ambil pusing dengan bingungnya Sung-ya, kedua biksu tersebut pun tidur kembali. Sung-ya pun dengan perlahan meninggalkan kuil tersebut. Di perjalanan, ia melihat banyak sekali prajurit bersenjata datang dari arah rumahnya. Tentu Sung-ya berfirasat bahwa sedang terjadi apa-apa di rumahnya. Ia pun memacu kuda dan singkatnya telah sampai. Begitu terkejut ketika ia mendapati ayah dan kakaknya sudah tergeletak. Ternyata penasihat Kim masih hidup. Hanya saja kakaknya yang tidak lagi bernapas dengan mata terbelalak. Para preman bayaran pangeran Su-yang yang berkeliling mencari Sung-ya akhirnya menemukan Sung-ya dan mengetahui bahwa penasihat Kim masih hidup. Mereka lantas menyerbu Sung-ya dengan barbar untuk segera melenyapkan semua keluarga Sung-ya. Tapi, kelihayaan Sung-ya menyabatkan pedang berhasil membuat anak buah pemimpin preman tersebut terkapar. Beruntungnya, pemimpin preman berhasil kabur setelah melemparkan segenggam tanah pada Sung-ya. Sung-ya yang tak ingin ayahnya kehilangan banyak darah, segera berbalik menghampirinya. Akan tetapi, penasihat Kim yang tidak diragukan lagi kesetiaannya pada Raja Dan-jong justru meminta Sung-ya untuk segera ke rumah Putri Kyung-hee. Tentunya dengan tujuan menyampaikan pesan kepada Raja bahwa penasihat Kim masih hidup, sekaligus melindungi Raja dari kudeta yang akan dilakukan pangeran Su-yang. Sung-ya pun akhirnya memacu kudanya menuju rumah Putri Kyung-hee. Berita kematian penasihat Kim sudah sampai pada Sin-myun lebih dulu. Sehingga Sin-myun yang sudah standby di rumah Putri Kyung-hee segera melancarkan aksinya mencabut nyawa prajurit penjaga di istana. Keributan pun terdengar dari dalam hingga membuat Raja Dan-jong dan Putri Kyung-hee berkeringat dingin. Jung-jong pun datang untuk memastikan Raja dan istrinya baik-baik saja. Kemudian ia lanjut keluar untuk memeriksa keadaan. Dengan sangat terkejut, Jung-jong melihat sahabatnya Sin-myun menggenggam pedangnya yang telah bernoda darah dan dikelilingi para mayat penjaga. Tak ingin Jung-jong ikut campur, Sin-myun lantas memerintahkan bawahannya untuk mengantar Jung-jong kembali ke dalam. Bertepatan dengan diamankannya Jung-jong, tibalah pangeran Su-yang di rumah Putri Kyung-hee. Melihat Sin-myun melepaskan Jung-jong hidup-hidup, ia lantas menanyakan hubungan kedekatan antara Sin-myun dan Jung-jong. Tidak berlama-lama, pangeran Su-yang kemudian masuk untuk menghadap Raja. Putri Kyung-hee yang mendengar laporan bahwa pangeran Su-yang datang untuk bertemu adiknya menolak dengan tegas. Merasa dihalang-halangi, pangeran Su-yang memberi kode kepada Sin-myun. Dan dengan segera, darah penjaga pintu kamar Raja dan Jung tersembur keluar mengotori pintu dan dinding kamar Raja. Pangeran Su-yang masuk dan membuat laporan bahwa penasihat Kim adalah pengkhianat dan ia telah membunuhnya. Akan tetapi di situ Putri Kyung-hee tidak mempercayai laporan pangeran Su-yang. Ia dan Jun-jong lantas diancam dan diseret ke ruangan terpisah dan meninggalkan Raja dan Jung sendirian menghadapi pangeran Su-yang, beserta pengawal bersenjatanya. Akhirnya, pangeran Su-yang memaksa Raja memberikan sebuah simbol perintah untuk mewakili Raja. Dengan gemetaran, Raja dan Jung tak berdaya menghadapi mamanya sendiri. Di lain sisi, Se-ryung semakin lemah karena mengkhawatirkan keselamatan pujaan hatinya. Beruntung adik lelakinya yang bernama Song sedang mencari kakaknya. Tahu kakaknya jatuh pingsan, ia segera membawa Se-ryung ke kamarnya. Sung-ya yang telah sampai di rumah putri Kyung-hee berjalan mengendap-ngendap. Di situ, ia melihat Menteri Pertahanan Chai datang dengan membawa stempel Raja, kemudian Sin-myun mempersilahkannya masuk. Akan tetapi, tiba-tiba prajurit pengawal Menteri Chai pun ditebas di tempat. Sedangkan Menteri Chai dieksekusi setelah beberapa langkah memasuki gerbang. Akhirnya, Sung-ya pun berhasil mengelabui seseorang penjaga pagar dan melompat masuk. Ia kembali terheran setelah melihat mayat seseorang di sampingnya ternyata adalah Menteri Chai dan para menteri dari fraksi ayahnya. Ia mungkin saja ketahuan jika tidak bersembunyi di antara tumpukan mayat para menteri tersebut. Jung-chung yang tidak ingin putri Kyung-hee gelisah lantas keluar untuk memeriksa keadaan Raja. Sempat dihentikan dan dikawal dua penjaga, tiba-tiba Sung-yo datang dan melumpuhkan kedua penjaga tersebut. Jung-chung sangat senang melihat sahabatnya masih hidup lantas bergerak bersama untuk menemui Raja. Akan tetapi, tak disangka, mereka pun berpapasan dengan Sin-myun yang sudah siap dengan pedang di tangannya. Pertarungan antara Sin-myun dan Sung-yo pun tak terelakkan. Karena Sin-myun dibantu oleh Jabun dengan cepat, Sung-yo yang nyaris menang pun dilumpuhkan dengan mudah dan Jung-chung diseret kembali ke ruangannya. Ketika pangeran Su-yang dan fraksinya membicarakan Sung-yo dan mencari cara untuk menemukan penasehat Kim, Sin-myun datang untuk melaporkan bahwa Sung-yo telah ditangkap. Mereka merasa lega mendengar hal tersebut. Jung-chung yang kembali ke ruangannya juga melaporkan hal yang sama kepada putri Kyung-hee. Dengan tampak ragu-ragu, Sin-myun berkata seolah-olah ia tidak bersedih melihat Sung-yo diikat tak berdaya di hadapan pangeran Su-yang. Di tempat lain terlihat Se-ryung sudah tersadar kembali. Melihat situasi sedang sepi, ia keluar dari kamarnya diam-diam dan menguping pembicaraan ibunya yang mendapat laporan bahwa penasehat Kim masih hidup. Dan pujaan hatinya akan segera dieksekusi. Dengan sigap, Se-ryung mengambil salah satu kuda keluarganya untuk pergi menghentikan ayahnya. Sung yang sudah balik dan berakal sempat memergoki Se-ryung di kandang kuda. Mendengar alasan kakaknya, ia pun menyetujui rencana Se-ryung dan membantu menyelinap keluar dari rumah mereka. Meskipun awalnya sedikit ragu, akhirnya Se-ryung nekat memacu kudanya dengan kencangnya. Di kediaman putri Kyung-hee atas nama sahabat, Jung Jung memohon kepada Sin Myun untuk melepaskan Sung Yo. Merasa berhasil membujuk Sin Myun, Jung Jung lantas melepaskan ikatan Sung Yo dan menyiapkan kuda agar Sung Yo bisa segera pergi dari tempat tersebut. Sin Myun melapor pada pangeran Su-yang bahwa Sung Yo telah kabur. Tapi pangeran Su-yang justru menemukan titik cerahnya. Ia memerintahkan Sin Myun dan beberapa pengawal untuk membutuhi Sung Yo. Pangeran Su-yang yakin bahwa Sung Yo akan menjadi petunjuk jalan untuk menemukan penasihat Kim. Bahkan pangeran Su-yang menambahkan perintahnya pada Sin Myun untuk membawa kepala penasihat Kim dan Sung Yo kehadapannya. Pundak Sin Myun kala itu terasa semakin berat, tapi ia tak bisa berbalik dari pilihannya sendiri. Se-ryung dan Sung Yo yang fokus memacu kuda mereka dengan kencang tidak menyadari bahwa mereka berselisih jalan di persimpangan. Setelah sampai di rumah putri Kyung Hee, Se-ryung pun terkejut melihat Sin Myun ternyata juga ada di sana. Tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan Se-ryung, Sin Myun memerintahkan para penjaga mengantar Se-ryung pada pangeran Su-yang. Setelah mengancam untuk membawakan kepala Sung Yo pada putrinya, pangeran Su-yang justru kehabisan kata-kata ketika Se-ryung mempertanyakan kekejaman ayahnya. Di waktu yang sama, putri Kyung Hee yang mengetahui kondisi kesehatan adiknya menurun ternyata tidak diizinkan untuk menemui Raja Danjong. Ia lantas datang menghadap pangeran Su-yang untuk memerintahkan pengawalnya menyingkir. Pangeran Su-yang sempat berdepan dengan putri Kyung Hee tapi ia tidak sanggup lagi menolak ketika Se-ryung memaksa akan mengantar putri Kyung Hee untuk menemui Raja Danjong. Tanpa berterima kasih sedikit pun, putri Kyung Hee justru menyalahkan Se-ryung sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian penasihat Kim dan Sung Yo serta kudeta yang dilakukan oleh ayahnya. Se-ryung semakin merasa hancur. Hatinya seperti teriris-iris dan tanpa henti menyalahkan dirinya sendiri. Di persembunyiannya penasihat Kim meminta menantu dan cucunya pergi ke tempat lain untuk mengamankan diri. Sesaat kemudian tiba-tiba Sung Yo pun datang. Para preman bayaran pangeran Su-yang sampai di tempat itu juga. Dengan tanpa ampun dan belas kasihan mereka menebas siapapun yang mencoba menghalangi mereka mendekati Sung Yo dan penasihat Kim. Merasanya dirinya lah benteng terakhir ayahnya, Sung Yo pun mengambil pedang untuk melawan mereka mati-matian. Kala itu Sung Yo memang lihai memainkan pedangnya. Akan tetapi sayangnya ia dikeroyok para preman terlatih sekaligus. Akhirnya mau tak mau Sung Yo pun juga ikut tergeletak tak berdaya. Tanpa berlama-lama, salah satu preman itu langsung menyabetkan pedangnya pada penasihat Kim. Tujuannya untuk memastikan penasihat Kim tak lagi menghirup nafas. Mereka kemudian kembali menyabetkan pedangnya untuk mempercepat Sung Yo Ceodian dengan malaikat maut. Kedua anak dan bapak tersebut pun akhirnya tak berdaya. Berniat memisahkan leher penasihat Kim dan Sung Yo dari tubuhnya, Sin Myun tiba-tiba datang dan menghentikan mereka. Disitu para preman bayaran merasa Sin Myun ingin merebut hadiah dari pangeran Su Yang. Tentunya dengan merebut kepala penasihat Kim dan Sung Yo seorang diri. Karena tak ingin saling menumpahkan darah, mereka pun membuat kesepakatan. Para preman membawa kepala penasihat Kim dan Sin Myun mengambil mayat Sung Yo. Sembari mentalkin mayat sahabatnya itu, Sin Myun duduk berbela Sung Kawa meratapi kesedihannya. Sebagai penghormatan terakhirnya, Sin Myun pun membawa mayat Sung Yo ke hutan untuk menguburkan secara layak. Sambil menggendeng tubuh Sung Yo, Sin Myun mengingat masa-masa indah persahabatan mereka berdua di sepanjang perjalanan. Setelah menemukan tempat yang tepat, ia pun meletakkan tubuh Sung Yo ke tanah. Akan tetapi tiba-tiba Sung Yo bergerak. Tentu, Sin Myun terkejut mengetahui Sung Yo masih hidup. Ia sempat senang akan hal itu. Akan tetapi, kata-kata pangeran Su Yang tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Ia pun menghunuskan pedangnya bersiap menghabisi Sung Yo. Beruntung hal itu diurungkan oleh Sin Myun. Ia tak tega membunuh sahabatnya sendiri. Ia pun pergi meninggalkan Sung Yo dengan perasaan berkecamuk dalam hatinya. Sementara itu, para preman bayaran menghadap pangeran Su Yang dengan membawa kepala penasihat Kim. Di situ, para fraksi pangeran Su Yang tertawa kegirangan. Pangeran Su Yang pun menghadap Raja Danjong untuk melaporkan bahwa penasihat Kim dan para menteri yang dianggap berkhianat telah dibunuh. Ia memutarbalikan fakta untuk meraih kepercayaan Raja Danjong dengan mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan raja dari para pengkhianat kerajaannya. Di kedalaman hutan, nyatanya bukanlah tempat Sung Yo dimakamkan. Terpaan hujan rintik-rintik serupa bisikan ayahnya berusaha membangunkan Sung Yo agar kuat menggerakkan tubuhnya. Mengingat kata-kata ayahnya semakin membuatnya memupuk dendam pada pangeran Su Yang. Pagi pun tiba, Sung Yo yang telah keluar dari hutan berjalan di tengah keramaian pasar seperti zombie. Warga yang melihatnya tentu nampak menyisih menjauh dan bermuka sinis. Bau anjir darah yang merubah warna bajunya juga menjadi alasan warga enggan berada di dekatnya. Dengan berjalan pinjang, Sung Yo mendekati warga yang tengah berkerumun. Ia semakin terkejut setelah melihat kepala ayahnya dan para menteri yang dituding berhianat dipajang dengan tombak di sana. Sin berpindah pada pangeran Su Yang yang akhirnya telah mendapatkan Myong Pes dan memastikan penasihat Kim telah mati. Ia lantas menyarankan agar raja segera kembali ke istana bersamanya dengan alasan bahwa pengkhianatan para menteri yang telah ia bunuh terjadi ketika raja meninggalkan istana. Khawatir adiknya akan dijadikan boneka, Putri Kyung Hee pun mengajukan dirinya untuk mendampingi raja dan Jung ke istana. Tapi pangeran Su Yang yang tak ingin Putri Kyung Hee kecampur menolak permintaan itu. Hal itu dikarenakan Putri Kyung Hee sudah memiliki keluarga sendiri. Akhirnya dengan sangat terpaksa raja dan Jung mengikuti arahan pangeran Su Yang untuk kembali ke istana. Singkat waktu raja dan Jung telah sampai dan semua pejabat berkumpul di aula istana. Pejabat Min membuka pembicaraan dengan menyarankan agar raja dan Jung segera menunjuk pengganti untuk mengisi kekosongan dewa negara yang mengelola kerajaan di belakangnya. Kala itu raja dan Jung tidak sanggup lagi membantah setelah semua pejabatnya menyuruhkan agar menunjuk pangeran Su Yang sebagai Perdana Menterinya. Disinilah salah satu contoh alasan besar yang menyebabkan kebenaran sejarah nyaris tidak dapat ditemukan. Karena memang sejarah kebanyakan telah bercampur dengan catatan yang ditulis atau berita yang disebarkan oleh mereka yang memenangkan perhelatan kekuasaan. Di sisi lain, Se-Ring hanya berbaring di kamarnya. Matanya sembab seolah semua air matanya telah tumpah. Yang ia tahu hanyalah kabar kematian orang yang ia cintai dari Putri Kyung Hee. Pikirannya Ryu akan kata-kata itu dan membuatnya tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Alama itu ibunya datang ke kamarnya untuk memeriksa. Bahkan dengan wajah murung dan tatapan kosong, Se-Ring terpaksa harus keluar menyambut kedatangan ayahnya. Sung-Yoo yang ingin membalas perbuatan pangeran Su Yang pada keluarganya dan kerajaan juga datang ke keramaian warga yang ingin melihat pangeran Su Yang tiba. Ia kemudian melumpuhkan salah satu pengawal keamanan pangeran Su Yang yang menjaga di kerumunan. Dan lantas mengambil pedangnya. Namun saat dirinya siap melepaskan pedangnya, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari kejauhan ia memastikan apa yang dilihatnya benar-benar orang yang ia cintai. Akhirnya mengetahui sebuah fakta mengejutkan ketika emak-emak di depannya kasa kusuk membicarakan Se-Ring. Orang yang dia cintai selama ini ternyata adalah putri sulung orang yang paling dia benci. Tanpa berpikir panjang, tiba-tiba Sung-Yoo menerobos kerumunan dan berusaha menggapai leher pangeran Su Yang dengan pedangnya. Sin-Min yang menyadari adanya bahaya dengan sigap menghentikan serangan tersebut. Banyaknya pengawal yang melindungi pangeran Su Yang membuat Sung-Yoo yang hendak menyerang kembali justru dikepung dengan pedang yang siap-siap memenggal kepalanya. Dengan satu gode dari pangeran Su Yang, salah satu dari pengawal itu membuat Sung-Yoo terbaring tak sadarkan diri. Melihat kekasihnya tak lagi melawan, Se-Ring pun histeris dan berusaha mendekat untuk menyelamatkan Sung-Yoo. Tahu bahwa situasi itu akan menghancurkan momen pangeran Su Yang memamerkan dirinya pada rakyat. Imbun segera menyeret Se-Ring ke kamarnya. Ibunya yang siap menhampar Se-Ring akhirnya justru Iba melihat putri sulungnya itu kekeh ingin menyelamatkan Sung-Yoo dan lantas memeluknya. Di situ ibunya mencoba meyakinkan Se-Ring untuk melupakan Sung-Yoo. Alasannya karena ia sekarang kini telah tahu bahwa orang yang dia cintai adalah putri pembunuh keluarganya. Di lain sisi, pangeran Su Yang akhirnya meragukan peran Sin-Min karena membiarkan Sung-Yoo tetap hidup. Tapi demi menguji kelayakannya menjadi menantu dan pengikut setianya, pangeran Su Yang pun memerintahkan Sin-Min agar memberitahukan Sung-Yoo sebagai pengkhianat untuk kemudian dijatuhi hukuman mati. Se-Ring yang semakin pucat karena terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri, berusaha menemui ayahnya sekali lagi dan memohon agar tidak membunuh Sung-Yoo. Tapi, pangeran Su Yang tidak memiliki pilihan lain selain membunuh Sung-Yoo sebelum Sung-Yoo yang membunuhnya lebih dulu. Hal itu tentu membuat Se-Ring semakin marah hingga berani melontarkan ancaman pada ayahnya. Pangeran Su Yang justru mengancam balik akan mempercepat kematian Sung-Yoo jika Se-Ring tetap bersikukuh mempertahankan cintanya. Di saat yang sama, putri Kyung-Hee yang gelisah setelah mendapat kabar bahwa adiknya dijadikan boneka oleh pangeran Su Yang ingin segera ke istana. Sung-Yoo yang tak ingin istrinya bertindak gegabah berusaha menanangkan putri Kyung-Hee. Akan tetapi tiba-tiba saja pelayan Eun-Gem datang menghadap mereka untuk melaporkan bahwa Sung-Yoo telah tertangkap saat mencoba membunuh pangeran Su Yang. Selain itu, ia juga menyerahkan selembar surat berisi ser lokasi yang ternyata dikirim oleh pangeran An-Pyong. Mereka pun sedikit lega mengetahui pamannya yang ada di pihak mereka selamat dari pembunuhan masal pangeran Su Yang. Putri Kyung-Hee dan Jung-Jong pun lantas segera menuju ke tempat persembunyian pangeran An-Pyong. Sayangnya ketika hampir sampai di tempat yang dituju, Sin Myun dan beberapa pengawalnya sudah lebih dulu menjemput pangeran An-Pyong. Tidak ada yang bisa dilakukan Jung-Jong dan putri Kyung-Hee selain bersembunyi di balik pepohonan. Beberapa saat kemudian, pangeran Su Yang yang sedang berbicara empat mata dengan Raja Dan-Jong didatangi oleh Menteri Sim yang melaporkan tertangkapnya pangeran An-Pyong. Raja yang mendengar hal itu menanyakan apa yang akan diperbuat pangeran Su Yang pada adik kandungnya itu. Pangeran Su Yang yang sudah dibutakan oleh kekuasaan justru menyarankan raja agar tidak terpengaruh hubungan kekeluargaan dan tetap mengeksekusi siapapun yang dilabeli pengkhianat oleh pangeran Su Yang. Putri Kyung-Hee semakin gelisah setelah pangeran An-Pyong yang ia harap-harap bisa memberi perlawanan pada pangeran Su Yang juga telah tertangkap dan diamankan di istana. Saat itu muncullah satu harapan terakhir Putri Kyung-Hee. Ia adalah pangeran Keung-Song atau Akrab dipanggil sebagai pangeran Sung-Ki. Kedatangannya jauh-jauh dari Ham-Cyong ke rumah Putri Kyung-Hee ternyata atas pesan yang dikirimkan pangeran An-Pyong padanya. Putri Kyung-Hee kemudian memberitahu apa yang terjadi di kerajaan dan memberikan perintah untuk mengumpulkan orang-orang yang masih setia pada Raja Dan-Jong. Pangeran Sung-Ki pun lantas mendedikasikan dirinya untuk mengembalikan stabilitas kerajaan sekaligus menjadi rival baru pangeran Su Yang. Jung-Jong pun segera menuju ke penjara bersama Pak Guru untuk menyelamatkan Sung-Yoo. Akan tetapi, Shin-Min yang sudah berada di dalam memberikan perintah untuk mengeksekusi semua tahanan termasuk Sung-Yoo keesokan harinya. Jung-Jong yang mendengar hal itu berusaha meluluhkan Shin-Min dengan kemarahannya. Akan tetapi, Shin-Min yang sebelumnya melihat keadaan Sung-Yoo dengan pancaran kesedihan di matanya meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun dari mulutnya. Sung-Yoo yang terbayang-bayang kisah bahagianya bersama Sye-Ryung semakin frustasi mengetahui Sye-Ryung adalah putri pangeran Su Yang. Ia meronta, membabi buta di dalam sel tahanan itu hingga kehabisan tenaga dan kembali tak sadarkan diri. Shin-Min yang merenung di sebuah ruangan didatangi oleh Pak Guru yang secara lembut mencoba mengingatkan Shin-Min agar mengingat jadi dirinya sendiri. Akan tetapi, Shin-Min sangat keras kepala dan menganggap apa yang ia lakukan itu demi menyelamatkan ayah dan keluarganya. Pak Guru mengingatkan kembali kepada Shin-Min untuk menghentikan sikap ketidakbijakannya itu agar tidak menelannya lebih jauh. Sebelum keraguan menguasai fikirannya, Shin-Min pun segera memanggil Jabun untuk benar-benar mempersiapkan segala keperluan untuk mengeksekusi Sung-Yoo esok hari. Se-ryung yang kebetulan ada di sekitar sel tahanan itu mendengar Jung-Jung dan Pak Guru yang sedang membicarakan hariha pemenggalan Sung-Yoo. Ia pun berniat untuk menemui Sung-Yoo. Akan tetapi, Yeori yang menemani dia mempertanyakan apakah Se-ryung benar-benar sanggup untuk menemui Sung-Yoo. Sejenak, ia pun teringat kata-kata ibunya dan tiba-tiba Shin-Min sudah ada di belakang mereka. Di situ, Shin-Min mengatakan bahwa ia menolak permohonan Se-ryung dengan dalih bahwa ia hanya melakukan pekerjaannya. Lagi-lagi, Shin-Min dihujani dengan kalimat-kalimat Se-ryung yang begitu menyayat hatinya. Se-ryung pun kembali ke kamarnya dengan tatapan kosong. Setelah merenung cukup lama, inspirasi datang tepat di kandingan malam. Se-ryung mengendap-mengendap masuk ke ruangan senjata, mengambil sebilah pedang dari tempat tersebut. Suasana pagi seolah telah diliputi aura magis malaikat pencabut nyawa. Se-ryung yang sudah siap dengan pedang di depannya memohon pada ayahnya untuk membiarkan Sung-Yoo tetap hidup. Kali ini Se-ryung beralasan menghentikan kekejaman ayahnya agar tidak membunuh orang-orang yang tak bersalah. Dan tanpa segan, Se-ryung memasang lehernya untuk dipenggal lebih dulu, jika ayahnya tetap ingin melanjutkan perbuatan mengerikannya itu. Awalnya sang ayah tak memperdulikannya. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Se-ryung meletakkan pedangnya ke lehernya sendiri. Tentu hal itu membuat sang ayah heran bukan kepalang. Pangeran Su yang tidak mengira bahwa putri sulungnya itu begitu bersungguh-sungguh mempertaruhkan nyawanya. Sin pun berpindah sejenak ke arah Sung-Yoo dan para tahanan lain yang diseret menuju alun-alun untuk dieksekusi. Sung-Yoo menatap tajam ke arah Sin-myun. Akan tetapi Sin-myun justru mengalihkan pandangannya. Ia tetap tidak bisa membohongi perasaannya sendiri seakan tidak sanggup menatap sahabatnya itu akan dijemput malaikat maut yang ia undang sendiri. Di sisi lain, Pangeran Su yang bersama para fraksinya yang hendak berangkat ke tempat pembantaian itu berpapasan dengan Raja Danjong. Di situ, Raja Danjong mempertanyakan apakah Pangeran Su yang benar-benar ingin menghentikan garis keturunan orang-orang yang telah ia habisi. Tentu hal itu membuat Pangeran Su yang gelagapan mencari-cari jawaban atas pertanyaan tersebut. Di saat nyawa-nyawa melayang di alun-alun kota dan menjadi tontonan rakyat, Raja Danjong yang sedang didampingi Pangeran Su yang akhirnya dikejutkan dengan kemunculan Pangeran Song Ki bersama Jung Jung dan kakaknya serta para guru besar kerajaan. Pangeran Song Ki lantas memohon kepada Raja agar segera memberi perintah untuk menghentikan pembantaian itu. Pangeran Su yang dan Pangeran Song Ki pun berdebat dengan alasan mereka masing-masing. Melihat alasan Pangeran Song Ki lebih masuk akal, akhirnya Raja Muda Danjong pun angkat bicara. Dengan tegas, ia mengatakan pada Pangeran Su yang untuk menghentikan hukuman mati tersebut. Raja bahkan menambahkan bahwa kali ini ia tidak sedang berunding dengan pamanya, melainkan memberikan titah kepada Perdana Menterinya. Alhasil mereka pun tidak bisa membuka suara. Di tempat lain, kini tiba giliran Sung Ya yang siap dipenggal oleh Hal Gojo. Sung Ya yang pasrah dengan keadaannya saat itu mulai menutup matanya sembarai mengingatkan hari-hari terakhir bersama keluarganya. Tepat ketika Hal Gojo hendak mengayunkan pedangnya ke leher Sung Yo, tiba-tiba seorang utusan datang dengan membawa perintah Raja untuk membatalkan hukuman mati tersebut. Dan sebagai gantinya mereka akan diasingkan ke Pulau Kang Hua. Berita itu akhirnya turut disampaikan langsung oleh Pangeran Su yang kepada putrinya yang masih meletakkan pedang ke lehernya. Se-ryung merasa lega mendengar hal itu. Yeo Ri dan Song lantas mengantar Se-ryung masuk ke kamarnya. Pangeran Su yang dan para fraksinya semakin khawatir dengan lolosnya Sung Yo dan Pangeran An Pyeong dari eksekusi. Selain itu, mereka juga dihadapkan dengan rival baru yaitu Pangeran Song Ki yang berhasil membujuk Raja menghentikan pembantaian tersebut. Sedikit pembahasan, Pangeran Song Ki ini kebetulan memiliki dukungan dari unit-unit artileri dengan kekuatan yang mengerikan. Saat semua merasa ada di jalan buntu, lagi-lagi si setan Han membuka suara dan memberikan ide baru. Jalur laut Pulau Kang Hua terkenal dengan ombaknya yang tinggi. Dengan demikian, mereka berencana untuk menjadikan gelombang-gelombang laut sebagai alibi tewasnya para tahanan yang lolos dari eksekusi. Para preman bayaran pun segera mereka hubungi untuk bertugas kembali. Sin berpindah pada Se-ryung yang ingin melihat Sung Yo untuk yang terakhir kalinya sebelum ia diasingkan. Sin Myun dan Jabun yang melihat Se-ryung berjalan menuju sel tahanan membiarkannya bertemu Sung Yo untuk terakhir kali. Di depan trali sel tahanan itu, Se-ryung memejamkan mata tidak ingin melihat apa yang akan dilakukan Sung Yo padanya. Akan tetapi secara tiba-tiba Sung Yo mendekat dan secepat kilat mencekik Se-ryung. Sung Yo yang sudah seperti mayat hidup menanyakan identitas asli Se-ryung. Akan tetapi, Se-ryung hanya bisa menjawab dengan tatapan dan air matanya. Hati Sung Yo yang sudah diliputi dendam mengancam akan mematakan leher Se-ryung dan ayahnya. Dengan pancaran kesedihan sekaligus kemarahan dari matanya, Se-ryung mengatakan nama aslinya dan meminta Sung Yo agar tetap bertahan hidup lebih lama. Dan ketika ia datang kembali, Se-ryung siap mati di tangan Sung Yo. Saat itu hati Se-ryung berdegup kencang. Tubuhnya gemetaran sembari melangkahkan kakinya meninggalkan Sung Yo. Di tempat lain, ternyata Sin Myun yang sedari awal telah mengamati Se-ryung tiba-tiba meraih lengan Se-ryung. Sin Myun mengambil kesempatan itu untuk bersikap peduli kepada Se-ryung. Akan tetapi, Se-ryung tidak bisa mempercayai sikap baik seseorang yang telah menghianati sahabatnya sendiri. Sin Myun pun kemudian melihat bekas luka sayatan di leher Se-ryung. Kemudian terpaku membiarkan Se-ryung melenggang pergi. Saat Se-ryung pulang, ia merasa asing dengan rumahnya sendiri. Setelah semua tragedi yang dilalui, rumah itu serasa bak nerakanya sendiri. Pangeran Se-ryung yang saat itu juga baru pulang menanyakan dari mana saja anak gadisnya itu ada di luar malam hari. Di situ, Ye-ry berusaha menutupi. Tapi Se-ryung justru berkata jujur pada ayahnya bahwa ia telah pergi menemui Sung Yo. Pangeran Se-ryung menagih Se-ryung yang berjanji akan menuruti perkataannya jika membebaskan Sung Yo dari hukuman mati. Pangeran Su-ryung pun meminta putrinya agar mengontrol perasaannya karena hari pernikahan Se-ryung dengan Sin Myun semakin dekat. Ternyata Sin Myun mendengar perbincangan pangeran Su-ryung dan Se-ryung. Sin Myun semakin depresi mengetahui kenyataan bahwa luka itu adalah pengorbanan Se-ryung untuk menyelamatkan Sung Yo. Sin Myun yang depresi lantas menemui Sung Yo untuk menanyakan perasaan Sung Yo pada Se-ryung. Akan tetapi, Sung Yo yang kehilangan semangat hidup tidak mengindahkan pertanyaan Sin Myun. Ia justru memohon agar Sin Myun menyelamatkan kakak ipar dan keponakannya. Namun, Sin Myun tidak memberikan jawaban lain kecuali kata selamat tinggal pada Sung Yo. Pagi pun tiba, Se-ryung yang ingin melihat Sung Yo sebelum diasingkan ke pulau Kang Ho, tiba-tiba perhatiannya dialihkan oleh teriakan ibu-ibu yang histeris karena anaknya pingsan. Ia berusaha mendekat kemudian tersadar bahwa gadis kecil itu adalah rang yang pernah ia temui di rumah penasihat Kim. Akhirnya, Se-ryung pun menemui Sin Myun untuk meminta izin merawat mereka. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Sin Myun pun mengizinkan Se-ryung. Sementara itu, Pangeran Su-yang yang kembali diprovokasi oleh Saudagar Han membuat tuduhan palsu dengan membayar juru tulis untuk menirukan karakter tulisan Pangeran An-pyong. Dengan mudah, juru tulis itu menulis rencana pemberontakan yang seolah ditulis oleh Pangeran An-pyong sendiri. Setelah selesai, Pangeran Su-yang berlagak melaporkan pengkhianatan adiknya sendiri pada Raja Dan-jung. Surat palsu yang sebelumnya ditulis oleh juru tulis bayarannya pun diantarkan oleh Menteri Sin sesuai skenario mereka. Isi dari surat palsu tersebut tak lain adalah rencana Pangeran An-pyong yang ingin menggerakkan militer untuk mengkudeta Raja Dan-jung. Tanpa menunggu perintah, Pangeran Su-yang pun menyarankan agar Raja segera menghukum Pangeran An-pyong dengan cara meminum racun. Sin berpindah pada Sung-yo yang berada di kapal menuju Pulau Kangwa. Ia diborgol dan dipasung bersama dua tawanan lain. Kapal yang membawa mereka diikuti oleh kapal preman bayaran Pangeran Su-yang. Setelah menyadari bahwa kapal yang membawa mereka bukan menuju Pulau Kangwa, akan tetapi justru di dasar lautan menenggelamkan mereka seperti saat Raja Tai-jo dulu. Mereka pun membuat keributan untuk menarik perhatian para pengawal mendekati mereka. Aksi perebutan kunci untuk membuka borgol pun berlangsung dramatis. Utusan preman bayaran yang ada di kapal itu lantas meminta kode untuk menenggelamkan kapal. Kepanikan pun tak dapat dihindarkan. Mereka bahkan saling membunuh untuk menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka yang berhasil keluar dari kapal diserbu dengan tembakan anak panah. Akhirnya kapal yang dinaiki Sung-yo tenggelam bersama dengan Pangeran An-pyong yang terbaring tewas meminum racun. Sementara itu, Se-ryung yang kembali ke kediamannya dipergoki oleh Pangeran Su-yang usai mengantarkan rang pada tabib. Pangeran Su-yang justru menganggap putrinya itu menyukai anak kecil. Dan lantas menyindir Se-ryung dan Shin-myun agar segera memberikannya seorang cucu. Kita kembali ke pengejaran para tahanan yang buron. Sung-yo yang seperti tak memiliki semangat hidup lantas diseret oleh teman seborgolnya. Mereka yang berenang ke pulau dan terus dikejar para preman bayaran pun sampai ke hutan. Mereka yang tertangkap ditebas seketika itu juga. Sementara Sung-yo bersama dua buronan yang lain bersembunyi di balik semak-semak. Akan tetapi Sung-yo tiba-tiba teringat sosok pembunuh ayahnya. Yang ternyata juga ada bersama mereka yang memburu para buronan. Nyaris saja Sung-yo bertindak gegabah dan membunuh mereka bertiga jika tidak dihentikan oleh teman seborgolnya. Ternyata ada dua buronan lain yang juga selamat. Mereka bertemu dan berkumpul untuk merancang sebuah strategi. Para preman bayaran bertekad untuk tidak pergi dari pulau itu sebelum membawa kepala Sung-yo kepada pangeran Su-yang. Dengan memanfaatkan kegelapan malam dan kelebatan hutan, Sung-yo dan para buronan berhasil melucuti sebagian senjata preman bayaran dan membunuh mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya pemimpin preman yang merupakan pembunuh penasihat Kim akhirnya mati di tangan Sung-yo. Para preman bayaran yang tersisa semakin geram pada Sung-yo. Mereka menguburkan rekan-rekan mereka di pantai dan lantas menyusun strategi untuk menangkap buronan yang lolos khususnya Sung-yo. Para buronan pun tak mau kalah. Mereka menyusun rencana untuk meloloskan diri dari para preman setelah saling berkenalan. Yang paling mencolok adalah rekan seborgolan Sung-yo yang ternyata bernama Suk-ju. Dan seorang lagi bernama Geol yang masih keturunan dinasti Boreo. Di sisi lain terlihat Se-ryung masih terengiang kata-kata Sung-yo yang begitu menyakitkan. Pangeran Su-yang bersama istrinya yang melihat putri sulungnya melamun mengira bahwa Se-ryung memikirkan pernikahannya dengan Sin-myun. Akhirnya Se-ryung memutuskan untuk menerima Sin-myun sesuai janjinya untuk menuruti ayahnya. Saat pagi harinya, Sin-myun datang membawa hantaran pernikahan. Akan tetapi Se-ryung tidak ingin menemuinya dan malah beralasan bahwa ia sedang tidak sehat. Kala itu Se-ryung dihadapkan pada posisi yang menyudutkannya. Selain melamunkan Sung-yo, mau tidak mau ia harus menyiapkan perasaannya untuk mencintai Sin-myun yang akan menjadi suaminya tiga hari lagi. Pangeran Song-ki yang juga mengetahui berita tersebut segera menghadap putri Kyung-hee dan Jung-jong. Selain melaporkan hari pernikahan Se-ryung, ternyata ia memiliki rencana untuk membunuh Pangeran Su-yang pada hari pernikahan putrinya itu. Tentunya dengan menggunakan strategi yang pernah dimainkan Pangeran Su-yang ketika membunuh penasihat Kim dan mengkudeta Raja Dan-jong. Di tempat lain, Sung-yo dan Suk-jo akhirnya berhasil menghancurkan Borgol dari tangan mereka dengan kapak yang mereka rebut dari preman bayaran. Tapi Geol yang melihat pantai sepi dari para preman berusaha mencuri perahu mereka. Bukannya berhasil keluar dari pulau, ternyata ia malah masuk dalam jebakan para preman. Mereka bersepakat akan melepaskan buronan lain jika mereka menyerahkan Sung-yo. Geol yang termakan janji palsu mulai memprovokasi buronan lainnya. Suk-jo berusaha memperingatkan tapi mereka tidak peduli dan bersiap menyerang Sung-yo. Para preman bayaran tiba-tiba muncul dan menikam dua buronan tidak berguna. Sementara Suk-jo dan Sung-yo berlari ke arah yang berlainan dengan Geol. Di persembunyian tiba-tiba Suk-jo teringat kata-kata Geol bahwa para preman sedang memburu Sung-yo. Ia yang berpikir bahwa Sung-yo adalah sebuah ancaman lantas mengarahkan pedangnya ke leher Sung-yo. Di istana pangeran Su-yang menempatkan fraksinya untuk menduduki posisi penting kerajaan. Sedangkan keluarga fraksi penasihat Kim yang masih hidup lantas dijadikan budak di rumah mereka dan seluruh hartanya dibagi untuk mereka pula secara merata. Raja dan Jung dengan terpaksa hanya bisa mengatakan pada pamannya itu untuk melakukan apapun sesukanya. Di pulau para preman menemukan Suk-jo berlari mengejar Sung-yo. Sampai di tepi jurang, Suk-jo berkata pada para preman untuk melepaskannya. Sebagai gantinya, ia menebaskan pedangnya ke tubuh Sung-yo lalu memandangnya hingga jatuh ke dalam jurang. Para preman melepaskan Suk-jo pergi kemudian memastikan untuk melihat ke dasar jurang. Mereka merasa puas dan pergi dari pulau tersebut setelah melihat seonggok tubuh yang terkapar dan bersimbah darah di dasar jurang. Ternyata, apa yang baru saja mereka lakukan adalah rencana skenario mereka agar lolos dari para preman bayaran. Suk-jo dan Sung-yo pun lantas selamat. Ditambah Gheol yang tiba-tiba menghampiri mereka untuk meminta maaf agar bisa ikut keluar dari pulau dengan satu perahu yang ditinggalkan para preman. Ketua geng preman pun melaporkan kematian Sung-yo tersebut pada pangeran Su-yang dan para fraksinya. Sin-myun yang juga ada di sana tak kuasa menahan kesedihan. Ia lantas meninggalkan ruangan sementara pangeran Su-yang bersulang dengan fraksinya merayakan kematian Sung-yo. Sin pun berpindah pada Se-ryung yang telah mendapatkan kabar bahwa Rang dan kakak ipar Sung-yo ternyata dijadikan budak di rumah pangeran On-yong. Ia segera ke sana untuk memastikan kabar tersebut. Saat itu Sin-myun memperhatikan Se-ryung yang memandangi Rang dan kakak ipar Sung-yo dengan perasaan iba. Kali ini Sin-myun menuruti permintaan Se-ryung untuk menyelamatkan keluarga Sung-yo dan tidak akan melaporkan perbuatan Se-ryung pada ayahnya sampai ia selesai. Se-ryung lantas membawa mereka ke tabib dan mengantar mereka ke kuil untuk bersembunyi di sana sementara waktu. Di kuil itu, Se-ryung lemas mendengar kakak ipar Sung-yo mengatakan padanya bahwa kapal yang membawa Sung-yo tenggelam dan tak seorang pun selamat. Di tempat lain, Suk-ju dan Gyeol ternyata membawa Sung-yo yang kehilangan banyak darah ke rumah berdir dekat pelabuhan. Salah satu LC muda tempat itu tak sengaja melihat Sung-yo dan tertarik padanya. Berita menghilangnya menantu dan cucu penasihat Kim dari kediaman Pangeran On-yong pun diketahui Pangeran Soo-yang. Pangeran Soo-yang pulang untuk memastikan berita itu pada putrinya. Sin-myun yang belum beranjak dari luar kamar Se-ryung menghentikan Pangeran Soo-yang agar membiarkan Se-ryung melakukan apapun yang diinginkannya kali ini. Alasan Sin-myun yang masuk akal disetujui oleh Pangeran Soo-yang yang kemudian memerintahkan Sin-myun agar menyampaikan pesannya pada Pangeran On-yong. Keluarga Sung-yo yang tersisa itu pun tidak lagi dicari dan dianggap telah mati bunuh diri. Jung-jung dan putri Kyung-hee juga sudah mendengar kabar tenggelamnya kapal yang membawa Sung-yo. Jung-jung yang sedih dan marah tiba-tiba didatangi Sin-myun yang memberitahukan hari pernikahannya. Jung-jung semakin geram mendengar permintaan Sin-myun untuk mendampinginya sebagai pengantin. Meskipun teringat rencana Pangeran Song-ki, akan tetapi Jung-jung akhirnya tetap menolak permintaan Sin-myun. Keesokan harinya, tiba-tiba Sin-myun menunda pernikahannya dengan Se-ryung. Ia meminta izin ayahnya dan Pangeran Soo-yang agar keluarga mereka menunggu sampai Se-ryung benar-benar membuka hatinya untuk Sin-myun. Hal itu ia lakukan untuk mencoba bersikap peduli lagi pada Se-ryung agar menarik simpati dan meluluhkan hati Se-ryung. Setelah itu, Se-ryung kemudian pergi ke kuil. Tahu bahwa keluarga Sung-myun tidak ada di sana, ia menuduh Sin-myun dengan kasar dan membuatnya tersinggung. Sin-myun menarik lengan Se-ryung dan membawanya berkuda ke rumah kontrakan yang disewa Sin-myun untuk ditempati rang dan kakak ipar Sung-myun. Di lain sisi, Sung-myun yang sudah pulih karena dirawat oleh LC muda yang naksir padanya, beranjak keluar untuk memeriksa keadaan rumahnya yang nampaknya sudah dikosongkan dan menjadi aset sitaan negara. Tak jauh dari tempat tersebut, Se-ryung tiba dengan Sin-myun di sana. Setelah berbincang-bincang sedikit, Sin-myun yang tidak tahan dengan sikap Se-ryung yang dingin pun akhirnya angkat bicara. Akan tetapi Se-ryung mengabaikannya. Ketika hendak meninggalkan Sin-myun, secara mendadak Sin-myun menarik tangannya dan memeluk Se-ryung saat itu juga. Dan saat itu kebetulan Sung-myun menyaksikan semuanya dari balik pohon. Sung-myun berlalu meninggalkan mereka. Setelah itu, Se-ryung memberontak dan memarahi Sin-myun. Akan tetapi Sin-myun berjanji pada Se-ryung akan meluluhkan hatinya kelak. Sung-myun berjalan pulang ke rumah bordir ditemani ingatan akan peristiwa-peristiwa yang mengiris hatinya. Fakta bahwa Se-ryung adalah putri pembunuh ayahnya, serta Sin-myun yang menghianati persahabatan mereka. Pangeran Su-yang yang sudah menunggu Se-ryung di dalam akhirnya menegur putrinya atas tindakannya membawa pergirang dan kakak ipar Sung-myun. Se-ryung beralasan bahwa ia membicarakan moral manusia dan bukan politik. Pangeran Su-yang bersikeras meyakinkan Se-ryung dengan mengatakan bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah yang terbaik bagi Se-ryung dan keluarga mereka. Se-ryung membantah dan mereka pun mulai bersitegang karena pendapat dan pandangan mereka saling bertentangan. Di rumah bordir, Suk-ju dan Geol yang menunggu Sung-yo pulang tiba-tiba didatangi para preman setempat anak buah gongcil. Di situ mereka menyandra seorang LC dan memaksa agar Suk-ju untuk keluar. Akan tetapi, Sung-yo yang tiba-tiba nyelonong masuk di acungi pedang oleh salah satu dari mereka. Merasa direndahkan, ia pun berkelahi dengan mereka. Karena berhasil mengusir anak buah gongcil dengan sangat keren, pemilik rumah bordir itu pun lantas memperkerjakan Sung-yo sebagai security dan menggajinya dengan kos dan catering gratis setiap hari. Di markasnya, gongcil menghajar anak buahnya yang gagal menyeret Suk-ju. Ia diberitahu anak buahnya bahwa Suk-ju mengirim seseorang yang mengerikan untuk melawan gongcil. Di tempat lain, Nyonya Su-yang akhirnya menentukan hari pernikahan Se-ryung yang sempat tertunda. Pangeran Song-ki juga sudah mendengar berita itu dan lantas membeberkan rencananya pada Jung-jung dan Putri Kyung-hee. Pangeran Song-ki membagi tugas tiga komandan dan unit artileri untuk membantu mereka. Sedangkan Jung-jung sendiri mau tidak mau harus menjadi pendamping Shin-min yang sebelumnya ia tolak. Putri Kyung-hee kali ini merasa iba pada Se-ryung. Kemiripan nasib mereka karena dinikahkan dengan seseorang yang bukan pilihan mereka sendiri, sedikit memperbaiki kerenggangan di antara mereka berdua. Sebagai hadiah, Putri Kyung-hee memberikan cincin yang dititipkan padanya dan ia simpan selama ini. Cincin itu adalah pemberian Sung-yoo untuk Se-ryung ketika menjadi Putri Palsu. Se-ryung sekuat tenaga menahan tangis haru bercampur sedih dan mencoba cincin itu di jari manisnya. Di lain sisi, ternyata salah satu komandan artileri Pangeran Song-ki sedang memainkan dua sisi koin. Ternyata ia melaporkan rencana Pangeran Song-ki kepada si dedemit Saudagar-han. Dengan cepat, Saudagar-han pun memberitahu Pangeran Su-yang bahwa Putri Kyung-hee dan Jung-jung juga dilibatkan dalam rencana tersebut. Pangeran Su-yang geram strateginya mengkudeta kerajaan dan membantai penasihat Kim-ki ini berbalik digunakan kembali untuk menyerangnya. Sementara itu, Sung-yoo yang berubah cosplay layaknya pendekar samurai mulai bekerja sebagai security di rumah bordir. Karena ketampanannya itu, ia menjadi pusat perhatian para tante-tante LC hingga mengabaikan para hidung belang yang seharusnya mereka layani. Para lelaki hidung belang yang kalah mempesona menyiram Sung-yoo dengan arak hingga melemparkan pisau padanya. Merasa disebelekan, salah satu dari mereka dipermalukan dengan satu juru saja saat berusaha menyerang Sung-yoo. Siang harinya, Sung-yoo mencari tahu keadaan kakak ipar dan keponakannya di kantor polisi. Ia mendapatkan informasi bahwa keluarga para pengkhianat telah dijadikan budak. Selain itu, ia juga mendapatkan informasi tambahan tentang pernikahan Shin-myun dari gunjingan para polisi di sana. Sedangkan di tempat lain, ia justru mendengar kabar dari emak-emak yang tentu sudah termakan rumor yang dibuat oleh pangeran Su-yang. Sebuah berita kakak ipar dan keponakannya telah bunuh diri dengan terjun ke sungai. Sung-yoo kembali ke rumah berdir tepat ketika Geol dengan Min-ce membicarakan pengkhianatan Gang-chil pada Suk-ju. Sung-yoo yang mendengar kemiripan cerita itu, menumpahkan kemarahnya dengan berlatih bela diri dengan pedangnya. Keesokan harinya, Se-ryung pergi ke kuil sendirian untuk berdoa sebelum hari pernikahannya. Sedangkan setiap siang, Sung-yoo keluar untuk menjalankan misinya sendiri. Kali ini ia pergi ke rumah Se-ryung. Kebetulan, Se-ryung sedang berjalan sendirian menuju kuil. Sung-yoo lantas membututinya dari belakang. Sin-myun yang sedikit terlambat datang ke rumah Se-ryung untuk memberikan hadiah pernikahan juga segera menyusulnya. Di jalanan yang sepi, Sung-yoo bersiap dengan seutas tali hendak menyerang Se-ryung. Akan tetapi, tiba-tiba Sin-myun muncul untuk memberikan hadiah pernikahan yang ternyata berupa tusuk konde pada Se-ryung. Se-ryung berdoa di kuil itu dan menanggalkan cincin pemberian Sung-yoo di atas altar. Segera setelah Se-ryung pergi, ia mengambil cincin tersebut. Se-ryung yang teringat kenangan mereka berniat kembali mengambil cincin tersebut. Namun ketika kembali, cincin itu ternyata sudah raib. Ia berusaha mencari cincin itu yang ia kira jatuh tertiup angin lalu menggelinding ke lereng. Saat itu, Se-ryung melihat seseorang dari balik pohon. Ia pun menanyakan cincin itu dan memohon agar segera dikembalikan. Mendengar kata-kata Se-ryung, Sung-yoo menghentikan langkahnya sejenak kemudian pergi tanpa menoleh sedikitpun. Se-ryung terkejut menemukan salah satu cincinnya hancur berkeping-keping seperti mengisyaratkan perasaan Sung-yoo. Sung-yoo lantas kembali ke rumah bordir dengan perasaan galau dan dilema. Ia tak menggubris pertanyaan Suk-ju dan berlalu menenggak sekendi arak di kamarnya. Hari H pernikahan Se-ryung dan Sin-myoon pun akhirnya tiba. Semua mempersiapkan acara itu dengan baik tak terkecuali kubu pangeran Song-ki. Akan tetapi rupanya Sung-yoo juga hadir dalam acara itu. Ia menyusup ke rumah pangeran Su-yang dengan menyamar sebagai panitia perlengkapan. Sin-myoon dengan wajah bahagia tiba di rumah pangeran Su-yang. Sedangkan Se-ryung yang telah diria sebab ratu sehari itu terus-menerus menitikan air mata tidak bisa menyingkirkan Sung-yoo dari ingatannya. Tanpa diduga-duga, Sung-yoo masuk dari pintu belakang kamar Se-ryung sedetik kemudian membungkam mulut Se-ryung dengan seutas tali. Nyonya Su-yang dan Yori tergejut melihat kamar Se-ryung berantakan dan tak seorang pun di sana. Nyonya Su-yang segera melapor kepada suaminya. Salah satu panitia yang sempat berpapasan dengan Sung-yoo juga datang untuk melapor bahwa ia melihat seseorang pria membawa sesuatu yang mencurigakan dalam karung. Mereka pun berkesimpulan bahwa Se-ryung telah diculik. Sin-myul segera mengerahkan anak buahnya untuk menutup semua akses keluar kota dan menemukan penculik tersebut. Pangeran Song-kyi membatalkan rencananya dan menarik mundur semua komandan artileri dan misi tersebut. Ia saling menatap tajam dengan saudagar Han seolah saling membaca strategi di atas bidak catur. Pangeran Su-yang mengira penculikan itu didalangi oleh Pangeran Song-kyi. Ia pun melirik tajam dengan maksud menyindir Pangeran Song-kyi. Sin-myul bersama anak buahnya menggali informasi dari penduduk setempat lalu menuju ke arah pelabuhan. Sementara itu Sung-yoo mengendap-endap membawa Se-ryung ke sebuah gudang di rumah bordir. Ia mengikat tubuh Se-ryung yang pingsan tak berdaya itu pada sebuah tiang kemudian meninggalkannya. Setelah itu Sung-yoo bergabung di meja makan bersama Suk-ju dan yang lainnya. Tanpa menjawab pertanyaan Suk-ju, Sung-yoo lantas meminta kertas dan kuas. Dengan senang hati, gadis LC yang naksir Sung-yoo dan belakangan diketahui bernama So-eng itu mengambilkannya. Sung-yoo kemudian menulis surat yang ditujukan pada Pangeran Su-yang. Di tempat lain, Pangeran Su-yang mulai mendiskusikan penculikan putrinya itu bersama para fraksinya. Si de-demit saudagarhan menampil kesimpulan mereka yang menuduh Pangeran Song-ki. Ia memiliki kesimpulan lain setelah mengamati Pangeran Song-ki yang membatalkan rencananya dan sikap Jung-jung yang terkejut mendengar Se-ryung hilang. Di kediamannya, Putri Kyung-hee nampak gelisah menantikan kabar keberhasilan atau kegagalan suami dan pamannya. Tak lama kemudian, Jung-jung dan Pangeran Song-ki tiba di rumah Putri Kyung-hee dan menyampaikan kabar penculikan Se-ryung. Selain kecewa, mereka bertanya-tanya siapa orang yang juga memusuhi Pangeran Su-yang dan menculik Se-ryung. Jung-jung yang teringat pertemuannya dengan pria yang mirip Sung-yoo memberitahu pada mereka. Mereka yang mengira riwayat Sung-yoo telah tamat menganggap itu adalah hal yang mustahil. Sedangkan Shin-moon yang berusaha mengejar penculik calon istrinya itu menemukan jejak yang mencurigakan. Sementara di tempat lain, Pangeran Su-yang dan para fraksinya bersepakat untuk menangkap Pangeran Song-ki. Putri Kyung-hee dan Jung-jung yang menjadi saksi mata langsung penangkapan pamannya itu segera menghadap Raja Dan-jung. Selain melaporkan penangkapan itu, Jung-jung juga mengaku bahwa Pangeran Song-ki merencanakan pembunuhan Pangeran Su-yang. Meski terkejut mendengar berita itu, Raja Dan-jung nampaknya mulai memiliki keberanian lebih sehingga dengan tegas ia mengatakan akan melindungi Pangeran Song-ki. Shin berpindah pada Sung-yoo yang hendak memeriksa kondisi Se-ryung. Se-ryung yang berpura-pura masih terikat berusaha menyerang orang yang menculiknya. Akan tetapi Sung-yoo dapat menghentikannya dengan mudah. Se-ryung pun terbelalak seakan tidak mempercayai penglihatannya sendiri bahwa orang yang dicintainya itu masih berdiri tegak di hadapannya. Sayangnya, Sung-yoo mengatakan bahwa ia yang dulu telah mati. Bahkan kali ini ia tega memperlakukan Se-ryung dengan kasar serta mengancam akan segera membunuh Se-ryung sesuai apa yang dahulu Se-ryung janjikan padanya. Se-ryung! Aku akan mati. Aku akan mati. Aku akan mati. Aku akan mati. Singkatnya, Shin-myoon dan anak buahnya tiba di rumah bordir dan menggeledah tempat itu. Akan tetapi, Sung-yoo yang mengetahui kedatangan mereka berhasil menyembunyikan diri dari pandangan mereka. Shin-myoon yang mencurigai gudang tempat Se-ryung disembunyikan nyaris saja membuka pintu gudang tersebut. Suk-ju yang sedari awal mencurigai gerak-gerik Sung-yoo membuat skenario dengan geol untuk mengecoh perhatian Shin-myoon dan anak buahnya. Sung-yoo segera menyidang Sung-yoo dan menganggap kelakuan Sung-yoo tidak sesuai ekspektasinya. Mereka berdua pun saling bersitegang. Sung-yoo tidak rela Suk-ju mengaitkan peristiwa itu dengan ayahnya. Suk-ju lantas mengusir Sung-yoo dari rumah bordir. Se-ryung yang ditempatkan di sebuah kamar dihampiri oleh Sung-yoo untuk meminta Se-ryung mengganti bajunya. Se-ryung yang menolak membuat Sung-yoo kembali berlaku kasar kemudian merenggut pakaiannya. Sung-yoo terkejut melihat cincin yang ia berikan itu ternyata masih dibawah Se-ryung bahkan dibalik gaun pengantin yang ia kenakan. Se-ryung memungut serpian cincin yang telah hancur itu dari lantai satu persatu. Dada mereka terasa sesak sesaat Sung-yoo merasa iba. Tak ingin Se-ryung melihatnya meneteskan air mata Sung-yoo kembali bersikap kasar. Akan tetapi Se-ryung memberontak. Ia berterima kasih karena Sung-yoo masih hidup dan bersedia mengikutinya diam-diam selama ini. Di situ Sung-yoo seolah-olah tidak memperdulikan kata-kata Se-ryung dan dengan sedih Se-ryung mengganti pakaiannya. Ketika hendak pergi dari rumah bordir tiba-tiba Se-ryung melindungi Sung-yoo dari penglihatan Shin-myun. Mereka memaju kuda kemudian berjalan menyusui hutan. Se-ryung yang kelelahan dan tangannya terikat akhirnya tersandung batu dan terjatuh. Sung-yoo membantunya dan melepaskan tali yang mengikat tangan Se-ryung. Mereka pun tiba di sebuah gubuk lalu duduk berhadapan. Sung-yoo yang melihat ekspresi Se-ryung memelas kesakitan memintanya untuk tidak menunjukkan wajah seperti itu dihadapannya. Se-ryung pun menanyakan kapan ia akan dibunuh. Tapi Sung-yoo justru menjawab bahwa ia akan menjadikan Se-ryung sebagai umpan untuk membunuh ayahnya seperti yang ayahnya dulu lakukan pada Sung-yoo. Saat itu Sung-yoo berang melihat tetapan Se-ryung yang seolah menghakiminya. Akan tetapi Se-ryung merasakan bahwa di balik kemaran Sung-yoo terdapat penderitaan yang begitu dalam. Tanpa meminta izin, tiba-tiba Se-ryung memeluk Sung-yoo untuk menenangkannya. Alih-alih luluh, Sung-yoo malah mengambil pedangnya dan mengarahkannya ke leher Se-ryung. Akan tetapi bekas luka di leher Se-ryung seolah mengatakan padanya untuk berhenti. Sung-yoo tiba-tiba teringat pertanyaan Shin-myun padanya ketika ia ditahan sebelum diasingkan. Seperti yang kita tahu, kala itu Shin-myun memang memberi kode bahwa Se-ryung telah berkorban demi untuk membebaskan Sung-yoo. Akan tetapi saat ini Sung-yoo masih belum menyadarinya. Se-ryung menatap bayangan Sung-yoo dengan sedih dan membelai bayangan wajah Sung-yoo. Sung-yoo melihatnya, tapi ia kemudian pergi dengan busur panah mengirim surat yang telah ia tulis kepada pangeran Su-yang. Pagi harinya Sung-yoo terbangun dan mencari Se-ryung yang ia kira telah kabur. Tiba-tiba Se-ryung muncul membawakan air untuk Sung-yoo. Akan tetapi Sung-yoo malah menepis dan mengikat Se-ryung kembali. Karena Se-ryung masih berusaha membela ayahnya, akhirnya Sung-yoo menceritakan kekejaman ayahnya itu. Se-ryung pun terkejut mengetahui fakta tersebut. Sung-yoo menyeret Se-ryung ke air terjun sebagai umpan agar pangeran Su-yang datang. Meskipun menyadari bahwa pangeran Su-yang tidak akan datang sendirian. Sung-yoo yang mengira semua keluarganya mati, tidak memiliki tujuan hidup lagi selain untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Mendengar hal tersebut, Se-ryung mengatakan bahwa kakak ipar dan keponakannya masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Akan tetapi Sung-yoo yang sudah gelap mata membungkam mulut Se-ryung. Sung-yoo mengarahkan panahnya pada Se-ryung. Dari atas bukit, Sin-min juga menyiapkan panah untuk ditembakkan pada Sung-yoo. Akan tetapi tiba-tiba pangeran Su-yang pun datang. Sung-yoo lantas mengarahkan panahnya pada pangeran Su-yang. Pangeran Su-yang yang sudah menggunakan pelindung tubuh memprovokasi Sung-yoo agar segera menembakkan panahnya. Seketika panah melesat menancap di tubuh pangeran Su-yang. Ia pun berpura-pura seolah hendak menemui ajalnya. Setelah itu, Sin-min pun melepaskan anak panah ke arah Sung-yoo. Se-ryung yang menyadari hal tersebut pun berlari ke arah Sung-yoo untuk melindunginya. Hingga akhirnya panah pun menancap di punggung Se-ryung. Tentu hal itu membuatnya jatuh di pelukan Sung-yoo yang menatap matanya tak percaya. Sin-min dan anak buahnya menyerbu ke bawah. Ternyata, Suk-ju dan Giel masih peduli pada Sung-yoo. Mereka datang kemudian menyeret Sung-yoo menjauh dari tempat tersebut. Meski sepertinya ia tak ingin meninggalkan Se-ryung terkapar di sana. Rupanya, Pangeran Su-yoo masih memiliki hati dan ia pun menangis memeluk putrinya yang tak berdaya. Sedangkan Sin-min sendiri merasa sangat bersalah atas peristiwa tersebut. Dalam tragedi tersebut, Pangeran Su-yoo tak menyalahkan Sin-min. Tapi Sin-min berjanji akan menangkap penculik tersebut. Kebetulan malam itu gaun Se-ryung ditemukan. Sin-min dan anak buahnya lekas menelusuri jejak gaun itu dari tempat pembuangan. Sedangkan Suk-ju membawa Sung-yoo kembali ke rumah bordirnya. Ia memata-matai kediaman Pangeran Su-yoo dan mendapatkan kabar bahwa Se-ryung masih hidup. Sung-yoo berkata seolah kabar itu tidaklah penting. Tapi Suk-ju yang telah sedikit memahami Sung-yoo mempertanyakan aksi Sung-yoo. Antara balas jendam atau memperjuangkan wanita. Sementara itu Pangeran Su-yoo dan fraksinya yang sedang mencari tahu siapa dalang dibalik penculikan Se-ryung diprovokasi lagi oleh saudagar Han agar menyetempel Pangeran Song-kyi sebagai dalangnya. Akan tetapi karena Pangeran Song-kyi ada dalam perlindungan raja, akhirnya mereka menargetkan Jung-jung dengan tuduhan penculikan dan terlibat dalam rencana pembunuhan Pangeran Su-yoo. Shin-myun yang mendengar hal itu merasa dilema kembali seperti saat ia ditugaskan untuk menyingkirkan Sung-yoo. Jung-jung berpesan pada pelayan untuk menjaga Putri Kyung-hee yang terlihat sangat sedih dan telah luluh pada Jung-jung. Shin-myun dan anak buahnya pun membawa Jung-jung ke penjara bersebelahan dengan Pangeran Song-kyi. Pangeran Su-yoo merasa senang putrinya telah membaik. Yang mendatangi Se-ryung dan berusaha mencari tahu identitas penculik putrinya itu. Akan tetapi jelas Se-ryung menyembunyikan identitas Sung-yoo. Ia justru berlagak menanyakan apakah pelaku itu sudah tertangkap. Saat itu Shin-myun juga mendengar kabar Se-ryung. Tapi kali ini ia mendapatkan informasi tentang geng Gong-chil yang menguasai sebagian besar rumah bordil. Ia lantas memerintahkan Jabun untuk menemukan pria tersebut. Hari itu Gong-chil dan anak buahnya datang mencari Suk-ju. Suk-ju muncul ketika Gong-chil mengancam dengan menyandrat Chow-hui. Chow-hui ini adalah si pemilik rumah bordil. Perkelahian pun tak terelakkan tapi anak buah Gong-chil yang menyerang dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Suk-ju. Saat Suk-ju terjepit karena tidak dapat melihat akibat lemparan tepung, tiba-tiba Sung-yoo menyerang dan berhasil membuat Gong-chil dan anak buahnya lari tunggang-langgang. Hubungan Suk-ju dan Sung-yoo pun kembali membaik setelah peristiwa tersebut. Akhirnya Sin-myun bertemu dengan Gong-chil dan mereka pun membuat kesepakatan. Sin-myun menjanjikan kekuasaan Gong-chil atas seluruh lokalisasi dan tempat nongkrong di seluruh ibu kota jika dia bisa menemukan orang-orang yang menjadi musuh pangeran Su-yang. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan cumo-cumo yang sedang berkumpul bergosip tentang peristiwa penculikan putri pangeran Su-yang yang melibatkan menantu kerajaan. Sung-yoo yang juga ada di sana mendengar kabar itu tiba-tiba pergi begitu saja untuk mencari tahu kebenarannya. Ternyata salah satu komandan artileri yang berhianat pada pangeran Song-ki menjadi saksi atas semua rencananya bersama Jung-jong. Akhirnya Raja Dan-jong pun semakin ditekan oleh pangeran Su-yang. Ia mempertanyakan apakah suatu saat dirinya lah yang akan menjadi target pangeran Su-yang berikutnya. Pangeran Su-yang menjawab bahwa ia tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu kepada Raja. Sementara itu putri Kyung-hee sangat putus asa setelah semua orang yang setia terhadapnya telah dihukum. Kali ini ia rela berlutut merendahkan dirinya sendiri di hadapan pangeran Su-yang demi menyelamatkan Jung-jong yang mulai ia cintai dan pangeran Song-ki. Se-ryung yang sudah sembuh dan mengetahui kabar tersebut lantas melabrak ayahnya menuntut pembebasan Jung-jong dan pangeran Song-ki dan membongkar kekejaman ayahnya tentang ditenggelamkannya kapal yang seharusnya membawa para tahanan ke pengasingan. Kali ini Se-ryung sungguh tak bisa mempercayai ayahnya lagi. Ia membatalkan pernikahannya dengan Sin-myun dan mengancam A-kan bunuh diri jika tetap dipaksa. Sin-myun yang juga mencoba menggali identitas penculik itu pada Se-ryung tidak mendapatkan jawaban selain pembatalan pernikahan mereka. Sin berpindah pada Raja Dan-jong yang tengah gelisah. Ia memanggil pangeran Su-yang untuk menghadap. Sesampainya di istana Raja berkata bahwa ia akan turun tahta sesuai keinginan pamannya si Su-yang itu agar tidak ada lagi korban jiwa. Si Kuyang pun seolah kaget dan berpura-pura meminta Raja menarik kata-katanya kembali. Putri Kyung-hee pun pingsan mengetahui adiknya turun tahta. Sedangkan Raja menangis sejadi-jadinya seraya meminta maaf pada mendiang ayahnya. Sung-jung pulang dan berusaha menghibur istrinya dengan wajah ceria. Akan tetapi Putri Kyung-hee justru semakin terisak dalam pelukan Jung-jung. Jung-jung menghibur diri untuk melepas segala masalah dari otaknya sejenak dengan mabuk-mabukan. Tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang menyelinap masuk. Ia terkejut bukan main. Antara percaya dan tidak percaya ia memeluk sahabatnya itu dan menangis bahagia. Mereka kemudian minum arak bersama. Jung-jung berharap kehadiran Sung-yo yang dikira telah mati itu bisa menjadi momok menakutkan yang bergerak tanpa terlihat untuk menghukum para pengkhianat sebenarnya. Di situ kata-kata Jung-jung memberikan boostingan semangat pada Sung-yo. Malam itu juga ia mulai menjadi momok mengerikan itu. Sung-yo mendatangi pangeran Onyeng yang sedang mabuk setelah merayakan pesta kemenangan fraksi pangeran Su-yang atas Raja Danjang. Ia membuka cadar untuk memperlihatkan bagaimana wajah malekat maut yang menjemputnya malam itu. Tanpa ampun lagi Sung-yo menebas tubuh pangeran Onyeng dan robo sekitiga itu juga. Sebelum pergi, Sung-yo meninggalkan sebuah tanda. Ia menuliskan kata Dai-ho pada pakaian pangeran Onyeng dengan menggunakan darah pangeran Onyeng sendiri. Sung-yo benar-benar memulai aksinya menjadi momok mengerikan menggunakan nama panggilan mendiang ayahnya. Shin-myun dengan tergesa-gesa menggedar pintu rumah pangeran Su-yang untuk melaporkan kematian salah satu fraksinya. Berita itu dengan cepat menyebar menjadi perbincangan viral penduduk setempat. Mereka yang mengetahui bahwa Dai-ho adalah nama panggilan penasihat Kim, seperti kedatangan Jai Langkung dari arwah penasihat Kim yang menuntut balas atas kematiannya. Situasi genting itu membuat para fraksi pangeran Su-yang mendesak untuk segera naik tahta. Keesokan harinya pangeran Song-ki bersama para pengikut setia dinasti Joseon melakukan demo agar Raja Danjeng mengurungkan niatnya untuk turun tahta. Raja Danjeng meminta agar pangeran Su-yang berjanji untuk membiarkan pangeran Song-ki tetap hidup. Pangeran Su-yang menerima permintaan itu dengan dua syarat. Selama pangeran Song-ki tidak mencampuri urusan kerajaan dan diasingkan dari ibu kota, ia akan membiarkan pangeran Song-ki hidup. Ia juga menambahkan bahwa Jung-jong akan dibebaskan dari segala tuduhan dan diperkenankan hidup aman bersama putri Kyung-hee. Prosesi serah terima tahta akhirnya dilaksanakan. Meski tampak keberatan, Raja tetap memantapkan hatinya untuk menyerahkan status rajanya kepada pangeran Su-yang. Pendukung Raja Danjeng terlihat sangat sedih menyaksikan serah terima tersebut. Dari keluarga pangeran Su-yang hanya Se-ryung dan Song yang kontra dengan ayah mereka. Song yang kelak menjadi putra mahkota berjanji untuk tidak mengikuti jejak kegejaman ayahnya jika ia menjadi raja. Sin berpindah ke rumah bordir. Dimana Sung-gyo yang mendengar raja telah turun tahta dan digantikan oleh pangeran Su-yang hampir saja melukai pelanggan tante-tante LC di sana. Tanpa berpikir panjang, Sung-gyo beranjak keluar dengan pedangnya untuk mengeksekusi pangeran Su-yang. Akan tetapi Suk-ju yang sudah menganggap Sung-gyo sebagai adiknya sendiri, mencegah Sung-gyo dan menasihatinya agar tidak bertindak kegabah. Ternyata Suk-ju juga cukup menguasai ilmu bela diri. Sehingga ia dapat menangkis pedang yang diacungkan Sung-gyo padanya dengan mudah. Ia pun meyakinkan Sung-gyo agar mengikuti kata-katanya. Sambil mabuk-mabukan, Suk-ju menyarankan agar Sung-gyo membawa kabur Se-ryung dan menjalani hidup mereka sebagai orang biasa. Bagi Suk-ju, tentulah setidaknya pilihan itu akan membuat Sung-gyo bahagia di sisi hidupnya. Daripada membahayakan dirinya untuk balas dendam pada pangeran Su-yang yang kini telah menjadi raja. Sayangnya, Sung-gyo yang tetap kekah dengan pendiriannya justru mulai berlatih bela diri. Di kediamannya, pangeran Su-yang yang hendak menuju istana di hari pertamanya sebagai raja, tiba-tiba dikejutkan dengan kata-kata putrinya yang membongkar semua aibnya di depan umum. Ia berusaha mengelak dan menganggap Se-ryung salah paham. Akan tetapi Se-ryung menekankan bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang putri. Sin-myun yang ditugaskan untuk mengawal pangeran Su-yang segera menyeret Se-ryung menjauh. Se-ryung semakin marah ketika Sin-myun berkata bahwa kelak ia akan menjadi pangeran pendamping putri Se-ryung. Mereka pun kembali bersih tegang setelah Se-ryung menimpali perkataan Sin-myun dengan sebuah ancaman. Ketika pangeran Su-yang memasuki istana, tentu saja Raja Dan-jung dikirim keluar istana. Ia ditemani Jung-jung dan Putri Kyung-hee yang menjemputnya dengan penuh kesedihan. Karena pangeran Su-yang ini sudah resmi menjadi raja, mulai saat ini kita panggil dengan sebutan Raja Se-jo. Raja Se-jo sendiri adalah raja ke-enam dinasti Jo-seon. Saat duduk bersama para fraksinya, tiba-tiba Raja Se-jo mengakui keanehan perasaannya sendiri. Ia merasa belum menemukan jawaban mengapa ia begitu bersemangat untuk duduk di singgah sana. Di rumah bordir, tiba-tiba Suk-jo didatangi anak buah Gong-chil yang memohon untuk diterima sebagai bawahnya kembali. Gong-chil sangat marah mendengar anak buahnya mengkhianatinya. Tapi ia teringat tawaran kerjasama yang diajukan oleh Sin-myun. Malam itu Sung-yo kembali berburu anggota fraksi Raja Se-jo satu persatu. Kali ini ia menargetkan Menteri Sin. Awalnya ia berhasil menghabisi sebagian pengawal Menteri Sin. Dan membuat sebagian lainnya melarikan diri meninggalkan Menteri Sin sendirian. Saat hendak menebaskan pedangnya, tiba-tiba Sin-myun datang menangkis serangan Sung-yo. Duel keduanya pun berlangsung sengit. Akan tetapi, Sung-yo yang sudah lama berlatih memenangkan perkelahian itu. Tapi tak lama kemudian, anak buah Sin-myun datang kembali berusaha mengepong Sung-yo. Namun, usaha mereka gagal karena Sung-yo menghilang begitu cepat di kegelapan benar-benar bagaikan hantu pemburu. Sung-yo menunda perburuannya dan pergi menuju Jung-jong. Secara kebetulan, malam itu juga, Pak Guru sedang membicarakan kasus hantu pemburu bertanda Dai-ho dengan Jung-jong. Ketika mereka berdua bertemu, Pak Guru tiba-tiba keluar karena mendengar Jung-jong menyebut nama Sung-yo. Pak Guru menangis haru melihat murid yang ia kira telah mati itu ternyata masih bernafas. Pak Guru heran melihat muridnya itu tidak memiliki wajah ceria lagi. Ia menasihati Sung-yo agar menghentikan aksi bal sendamnya. Akan tetapi Sung-yo teguh memegang pendiriannya dan menolak saran Pak Guru dengan santun. Di lain sisi, Gong-jil akhirnya mendatangi Shin-myun dan melaporkan kecurigaannya pada seseorang pria di rumah berdir bernama Suk-ju. Shin-myun bersama anak buahnya pun segera memaju kuda mereka menggeledah rumah berdir tersebut. Gel dan Suk-ju berbagi tugas untuk mencari Sung-yo dan mengalihkan perhatian mereka. Sung-yo yang siang itu beranjak pulang setelah mengasah pedangnya ke seorang pande besi melihat Gel dan Suk-ju lari terbirit-birit. Beberapa langkah kemudian ia menyadari bahwa Shin-myun lah yang sedang berusaha Suk-ju dan Gel hindari. Shin-myun yang merasa diawasi oleh seseorang mengarahkan pandangannya ke arah Sung-yo. Namun sedetik kemudian lengan Sung-yo ditarik dari balik jemuran raja dan lenyap dari pandangan Shin-myun. Sung-yo menepis tangan Se-ryung tak memperdulikan apa yang hendak disampaikan Se-ryung padanya. Sung-yo lantas pergi membutuhi Shin-myun dan anak buahnya. Gel yang telah menemukan Sung-yo bersama Se-ryung lantas mengantar Se-ryung ke rumah bordir kemudian menyusul Sung-yo. Suk-ju yang sedang diinterogasi menjawab pertanyaan Shin-myun tentang tragedi kapal menuju pulau Kang-hoa dengan sangat meyakinkan. Di situ, Shin-myun tidak bisa membaca raut kebohongan dari wajah Suk-ju. Ia pun melepaskan Suk-ju begitu saja. Bahkan kata-kata Suk-ju membuat Shin-myun merasa dimanfaatkan oleh Gong-chil. Sehingga Gong-chil hari itu merasa sial. Ia diancam Suk-ju dan Shin-myun sekaligus. Shin-myun menuduh Gong-chil sengaja memperalatnya untuk membalaskan dendamnya pada Suk-ju. Di rumah bordir, So-ang memandangi Se-ryung dengan sinis. Ketika Sung-yo datang, So-ang mencoba memberi perhatian pada Sung-yo. Akan tetapi Sung-yo tidak menghiraukan So-ang yang merayunya dan malah menarik lengan Se-ryung dan menyeretnya keluar ruangan. Ternyata Se-ryung sengaja mencari Sung-yo untuk mengajaknya menemui rang dan kakak ifarnya. Tanpa berbahasa basi, Sung-yo kemudian memacu kudanya bersama Se-ryung. Sung-yo yang duduk di belakang Se-ryung sekilas ia ingin memegang pundak Se-ryung yang nampak kesakitan. Akan tetapi Sung-yo masih gengsi dan mengurungkan niatnya. Sin berpindah di istana di mana Raja Se-jo menyampaikan kekhawatirannya pada pejabat Sin yang selamat dari hantu Dai-ho. Pejabat Sin mengaku bahwa ia masih belum mengenali identitas hantu Dai-ho. Ia pun kemudian menyampaikan kabar baru bahwa dinasti Ming akan datang ke Joseon. Lagi-lagi Saudagar Han memprovokasi Raja Se-jo. Kali ini ia menyarankan untuk melenyapkan Raja Danjong dan mengusir duta besar dinasti Ming secara halus agar kekuasaan mereka tetap aman dan sentosa. Akan tetapi tiba-tiba Ratu telah sampai di istana dan mereka pun menghentikan pembicaraan mereka. Raja Se-jo yang tidak melihat Se-ryung bersama rombongan Ratu lantas memerintahkan Sin-min untuk segera mencari putrinya dan membawanya ke istana. Di lain sisi, akhirnya Sung-yo bertemu sisa keluarganya yang masih hidup. Ia pun berterima kasih kepada Se-ryung. Sesaat, Se-ryung sedikit menyembunyikan senyumannya. Agar tetapi kata-kata Sung-yo selanjutnya membuat Se-ryung kembali serasa tersedak. Ia berharap mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Kemudian melepaskan tangannya membiarkan Se-ryung pulang sendirian dalam keadaan sedih. Setelah itu, Se-ryung kemudian mampir ke rumah putri Kyung-hee. Ia berbincang sebentar dengan Kyung-hee lalu menyampaikan tekadnya untuk mengawasi ayahnya memimpin dinasti Yasian. Melihat upaya sepupunya itu, Kyung-hee tersentuh dan meneteskan air mata. Sementara Sung-yo sendiri membawa Rang dan kakak iparnya ke rumah berdir sebagai satu-satunya tujuan sementara. Meskipun sempat ditolak, akhirnya mereka diizinkan untuk tinggal setelah kakak iparnya menawarkan diri untuk bekerja sebagai pembantu di sana. Sin berpindah pada Se-ryung yang kembali ke istana untuk menyusul ibunya. Tapi Sin-min kebetulan menemukannya di tengah perjalanan. Ia pun lantas mendampingi Se-ryung ke istana untuk menghadap ayah dan ibunya. Mendengar ayah dan ibunya ingin segera melanjutkan pernikahannya dengan Sin-myun, tiba-tiba Se-ryung mengatakan bahwa ia tidak akan menikah dengan siapapun seumur hidupnya. Mereka tercengang mendengar sumpah serapah dari Se-ryung. Sin-min menyusul Se-ryung keluar ruangan guna memprotes perkataan Se-ryung sebelumnya. Akan tetapi, Se-ryung menegaskan bahwa ia masih mencintai Sung-yo yang hidup abadi dalam hatinya. Harapan besar untuk memiliki dan hidup bahagia bersama Se-ryung kini seolah bagaikan debu yang tertiup angin. Suk-ju yang telah mengetahui bahwa Sung-yo adalah putra penasehat Kim, lantas menyampaikan padanya betapa Sin-myun masih menyelidiki Sung-yo. Di samping itu, Suk-ju juga membaca hubungan asmara Sung-yo dengan Se-ryung. Ia seolah menjadi penyambung lidah sisi hati Sung-yo yang masih mencintai Se-ryung. Akan tetapi, Sung-yo saat itu masih tidak ingin Suk-ju membicarakan Se-ryung lebih banyak. Ia pun melanjutkan kebiasaannya yaitu pergi keluyuran sebagai hantu mengerikan Dae-ho. Sung-yo kali ini menargetkan para pembunuh ayahnya secara acak. Saat itu ia melihat ketua preman bayaran dan asistennya yang baru diangkat sebagai pejabat istana oleh Saudagar Han. Tanpa ampun, Sung-yo pun menebas mereka berdua setelah menunjukkan wajah malaikat Mao dibalik cadar yang ia kenakan. Usai menuntaskan satu misinya, tiba-tiba Sung-yo berpapasan dengan Pak Guru. Ternyata Pak Guru sengaja menunggunya di tempat biasa Sung-yo bertemu Jung-jong. Malam itu, Pak Guru meminta Sung-yo untuk ikut dalam rencananya mengkudeta Raja Se-jo. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan Raja Dan-jong duduk di singgah sananya. Sung-yo yang telah menerima terlalu banyak korban lantas menolak tawaran gurunya itu. Ia justru memperingatkan agar Pak Guru tidak meremehkan Raja Se-jo. Shin Min yang sedang berkeliling mendapatkan laporan tentang adanya dua mayat yang digantung di pohon. Ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa dua mayat itu adalah mayat para preman bayaran. Tak lupa, disitu ditinggalkan tanda Dae-ho pada mayat orang-orang yang telah dibunuh. Hal itu tentu semakin membuat Shin Min khawatir dan waspada. Sementara itu, Se-ryung akhirnya memulai hari pertamanya sebagai seorang putri asli. Di kuliah pertamanya itu, ternyata Pak Guru lah yang menjadi pengajarnya. Mereka saling membicarakan Sung-yo dengan tanpa menyebutkan nama orang yang dibicarakan. Mendengar cerita yang saling berkesinambungan, Se-ryung pun tak kuasa menahan air matanya. Di lain sisi, Jung Jung dan Putri Kyung-hee membongkar identitas hantu Dae-ho dan melaporkan rencana mereka pada mantan raja. Tapi tiba-tiba Raja Se-jo datang untuk bertamu. Ia meminta keponakannya itu untuk datang ke istana dan menjamu kedatangan dinas Tim Min bersamanya. Dengan berpura-pura merendah santun, Raja Se-jo menambahkan permintaannya pada mantan Raja Dan-jong. Raja Se-jo meminta mantan raja agar tidak membicarakan pergantian tahta mereka pada dinas Tim Min. Sin pun berpindah ke rumah bordir. Sung-yo yang mulai bimbang memikirkan perkataan Pak Guru dan kakak iparnya lantas memutuskan untuk bergabung dalam rencana Pak Guru. Tentu kedatangan Sung-yo membuat Pak Guru dan Jung-jong sangat lega. Mereka semakin bersemangat karena diperkuat dengan kehadiran putra penasehat Kim di sisi mereka. Kabar perkumpulan fraksi Jung-jong dan Pak Guru disampaikan saudagar Han pada Sin Min. Sin Min segera menemui Pak Guru untuk memperingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Jung-jong. Jung-jong dan Pak Guru bersama fraksi mereka mengadakan rapat terakhir untuk membagi tugas mereka. Seusai pertemuan tersebut Pak Guru memperingatkan Sung-yo dan Jung-jong agar lebih berhati-hati karena Sin Min sudah mulai menaruh kecurigaan pada mereka. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan pada Se-ryung yang ternyata telah mendengar pembicaraan mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Yori tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa untuk melapor pada Se-ryung bahwa Sin Min datang di tempat itu. Se-ryung meminta Sung-yo untuk segera pergi bersembunyi. Se-ryung beralasan pada Sin Min bahwa ia sedang berkunjung bersama Pak Guru disana. Mereka pun kemudian masuk ke ruangan untuk saling berbicara. Akan tetapi Pak Guru kelihatan bersedih melihat dua muridnya itu saling mengancam dengan sikap dingin mereka masing-masing. Sementara itu Putri Kyung-hee yang merasa menjadi obat nyamuk di antara Sung-yo dan Se-ryung di kamarnya sendiri memilih keluar meninggalkan mereka berdua. Se-ryung mempertanyakan aksi kekejaman Sung-yo sebagai hantu Dae-ho. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan Sung-yo bahwa rencananya bersama Jung-jong akan semakin membahayakan nyawa orang yang dicintainya itu. Akan tetapi, kali ini Sung-yo bertekad untuk menumpas pengkhianatan pada Raja Dan-jong sampai ke akarnya. Sebenarnya mereka ingin berbincang berdua lebih lama. Akan tetapi, panggilan Sin Min untuk membawa Se-ryung pulang pun lantas memisahkan pertemuan mereka hari itu. Kali ini Se-ryung berada dalam posisi yang dilema. Ketika mendengar Raja Se-jo menceritakan masa kecilnya, ia semakin galau dan bimbang untuk berbihak pada orang yang ia cintai atau ayah kandungnya sendiri. Di lain sisi, Pak Guru menanyakan apakah Sung-yo dengan Se-ryung saling jatuh cinta. Dengan cepat, Sung-yo menepis pertanyaan itu. Tapi sejurus kemudian, Pak Guru memberitahunya bahwa Se-ryung sempat bersumpah untuk tidak menikah dengan siapapun. Laga aneh salah tingkah, Sung-yo pun membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya Pak Guru meminta Sung-yo untuk mempertimbangkan kembali ke ikut sertaannya dalam rencana mereka. Sung-yo pun pergi ke rumah Putri Kyung-hee. Untuk membuat Se-ryung keluar, mereka pun mengirim pesan darurat bahwa Putri Kyung-hee sedang sakit parah kepada Se-ryung. Se-ryung tersipu-sipu karena ternyata bukan Putri Kyung-hee yang ingin bertemu dengannya. Melainkan itu adalah panggilan dari Sung-yo. Sambil duduk berduaan memandangi langit, Sung-yo mengkhawatirkan Se-ryung dan menanyakan bagaimana kondisi Se-ryung nantinya jika ia telah membunuh ayahnya. Pertanyaan itu membuat Se-ryung dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ia tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Sebelum bergegas pergi, Sung-yo mengatakan pada Se-ryung bahwa meskipun hatinya terluka karena kekejaman ayah Se-ryung, ia mengaku bahwa ada hal yang lebih melegakan hatinya, yaitu melihat Se-ryung baik-baik saja. Se-ryung pun lantas berlari memeluk erat Sung-yo dari belakang. Lanjut ke pertemuan Jung-jung yang menemui Sung-yo di rumah bordir. Sembari menenggak arak, Jung-jung juga mempertanyakan rencana yang membimbangkan hati Sung-yo. Kedatangan Jung-jung di situ rupanya untuk menitipkan keamanan Putri Kyung-hee pada Sung-yo. Tangisan Jung-jung yang tulus akan perasaannya pada Putri Kyung-hee itu seolah menambahkan argumen agar Sung-yo tidak ikut melanjutkan rencana pembunuhan Raja Se-jo bersamanya. Sepulangnya ke rumah, rupanya Putri Kyung-hee menunggu Jung-jung dengan sangat cemas. Ia khawatir akan keselamatan suaminya itu. Kali ini scene berpindah pada saat-saat yang menegangkan. Sung-yo yang kembali mengenakan cosplay hantu Dae-ho-nya berpamitan pada keponakannya di rumah bordir. Sub-jo yang sedang bermain-main dengan rang juga tak lupa berpesan pada Sung-yo agar tidak kehilangan nyawanya. Para fraksi Jung-jung dan Pak Guru pun mulai bergerak sesuai tugas dan rencana mereka masing-masing. Ketika semua sudah bersiap di posisi mereka, Saudagar Han rupanya mengetahui garak gerik mencurigakan Par Min yang mengambil tugas sebagai bodyguard raja. Mengetahui bahwa orang yang bertugas membuka peperangan gagal mengeluarkan pedang dari selongsongnya, Pak Guru berbisik wadah selamat untuk memberitahu pasukan Sung-yo agar membatalkan rencana mereka. Namun sayangnya nasib baik tak berpihak pada selamat. Karena ia ditangkap oleh Saudagar Han dan Shin Min yang sudah menunggunya di luar. Alhasil Jung-jung dan semua fraksinya diseret dan diamankan keluar istana. Mereka pun terpaksa menurut sambil mengecam selamat karena gagal menutupi aktingnya. Se-Ring yang akhirnya menyadari bahwa hari itu adalah hari pembunuhan ayahnya, lantas pergi ke rumah Putri Kyung-hee untuk memastikan. Ia bahkan mengenakan pakaian pelayan agar lolos dari pengawasan. Karena pesan pembatalan perang tidak pernah sampai ke telinga Sung-yo, ia bersama anak buahnya pun menyusup ke istana. Akan tetapi mereka berpapasan dengan Shin-yoon dan anak buahnya yang sedang berpatroli ke sekeliling istana. Perkelahian sengit pun tak dapat dihindarkan. Melihat anak buahnya sedikit kewalahan, akhirnya Sung-yo memerintahkan mereka untuk segera mundur. Mereka berhasil kabur dari kejaran Shin-min dan anak buahnya. Shin-min terlihat kesal karena kehilangan jejak hantu Dai-ho. Setelah itu Shin-min mendatangi Jung-jung dan fraksinya untuk menanyakan apakah sosok dibalik hantu Dai-ho adalah Sung-yo. Karena menutupi tuduhan tersebut, Shin-min dengan geram memerintahkan untuk kembali menyeret mereka. Putri Kyung-hee yang mendengar kabar penangkapan suaminya segera pergi untuk memastikan hal tersebut. Ia mendekati Jung-jung di antara kerumunan warga dan pengawalan yang ketat. Jung-jung lantas berpesan agar putri memberitahu Sung-yo untuk tidak menampakkan diri sementara waktu. Sung-yo yang hendak mengambil tindakan segera dihentikan oleh Putri Kyung-hee sesuai amanat suaminya. Ia berusaha bersembunyi dari kejaran tapi Shin-min yang tak ingin kehilangan jejak lagi akhirnya menemukan Sung-yo. Sung-yo yang didesak untuk membuka cadarnya akhirnya membuat Shin-min terkejut karena duganya ternyata benar. Hantu mengerikan Dai-ho selama ini adalah mantan sahabatnya sendiri yang ia kira telah mati. Disitu Sung-yo mengejek Shin-min sinis dan mengancam bahwa suatu saat ia akan membunuhnya bersama Raja Sejo sekaligus. Tapi tiba-tiba anak buah mereka datang melalui jalan itu. Sung-yo pun memilih melarikan diri sementara waktu dari hadapan Shin-myun. Shin berpindah pada Sher-wing yang sedang menuju perjalanan kembali ke istana. Tiba-tiba ia berpapasan dengan Gong-chil dan anak buahnya. Karena berpakaian seperti pelayan Gong-chil mencoba menggodanya. Tapi tiba-tiba Sung-yo muncul dan mengarahkan pedangnya ke leher Gong-chil. Mereka lari tunggang-langgang, tahu bahwa yang ada di depan mereka adalah security rumah bordir Suk-chil yang mengerikan itu. Sung-yo memberitahu Sher-wing bahwa identitasnya telah diketahui oleh Shin-myun. Sher-wing menyadari hal itu akan membuat Sung-yo berada dalam bahaya yang lebih besar. Ia pun kemudian menawarkan diri untuk membantu. Sung-yo pun lantas memintanya untuk menunggunya di rumah putri Kyung-hee. Sedangkan dirinya akan kembali ke rumah bordir untuk sementara waktu. Shin berpindah pada Suk-chil yang kembali menceramahi Sung-yo agar lebih bijak dalam mengambil tindakan. Ia memperingatkan Sung-yo agar memikirkan strategi pembebasan Jung-jong dan fraksinya secara matang terlebih dahulu. Akan tetapi Sung-yo kekah untuk melakukan penyerangan mati-matian. Suk-chil yang tidak bisa menahan Sung-yo lagi pun akhirnya turun untuk membantu aksi Sung-yo bersama anak buahnya yang tersisa. Ditambah lagi Geol yang tiba-tiba nyelonong tidak mau ketinggalan. Sin-min melaporkan kembalinya Sung-yo pada Raja Se-jong dan para fraksinya. Tapi ia tampak menyesal membongkar identitas hantu Dai-ho dan penculik Se-ryung yang tak lain adalah Sung-yo itu sendiri. Hal itu dikarenakan Raja Se-jong sendirilah yang mengatakan bahwa ia akan melakukan interogasi langsung pada Jung-jong dan Pak Guru. Kabar hilangnya Se-ryung akhirnya juga sampai ke telinga mereka berdua. Raja Se-jong mengingat percakapannya dengan Se-ryung yang membicarakan tentang penculikannya kala itu. Ia pun mulai membaca alasan Se-ryung mengapa putrinya itu melindungi orang yang menculiknya sendiri. Ia bahkan menyalahkan Sin-myun karena gagal meluluhkan hati putrinya itu. Akhirnya Jung-jong dan fraksinya diinterogasi oleh Raja Se-jong. Sin-myun yang mengawal Raja, enggan melihat Pak Guru dan sahabatnya itu mengerang kesakitan menghadapi penyiksaan. Raja menanyakan keberadaan Sung-yo pada mereka, tapi hanya adu mulut dan tercahan yang ia dapatkan. Raja Se-jong menawarkan pengampunan jika mereka mengakui tahtanya sebagai Raja dinasti Yoseon. Mendengar itu, mereka pun memanggil yang mulia. Namun silih berganti mereka memperjelas kesetiaan mereka pada yang mulia yang mereka maksud. Yang tak lain adalah Raja Danjong keturunan Raja Munjong. Raja Se-jong murka mendengar kata-kata mereka. Ia pun memerintahkan untuk menghukum mereka dengan cara dimutilasi. Penyiksaan pun kembali dilanjutkan. Di situ Sin-myun mengerenjitkan dahinya semakin menyesal dengan laporannya pada Raja Se-jong. Sementara itu Sung-yo tiba di rumah putri Kyung-hee bersama Suk-ju dan Geol. Se-ryong melihat kedatangan Sung-yo dengan menahan senyum. Mula-mula mereka membicarakan upaya pembebasan Jung-jong dan fraksinya. Akan tetapi Sung-yo belum memiliki rencana dan strategi yang tepat untuk melakukan aksinya. Namun tak disangka, Se-ryong menawarkan bantuannya dalam misi tersebut. Meskipun awalnya keberatan karena akan membawa Se-ryong dalam bahaya, akhirnya mereka pun mencapai memfakat setelah putri Kyung-hee mendukung ide Se-ryong tersebut. Ditambah lagi kata-kata Se-ryong yang tidak akan membiarkan Sung-yo menghadapi bahaya sendirian. Di dalam penjara, Jung-jong yang tengah diseret oleh para penjaga menantang Sin-myun untuk menatap matanya. Tentu Sin-myun tak berani melakukan hal itu. Ia nampak menyesal dan merasa bersalah. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan Se-ryong yang tiba di penjara dengan Sung-yo, Suk-ju, dan Gyeol yang telah menyamar sebagai pengawalnya. Saat hendak menemui Sin-myun, Sung-yo menggenggam erat lengannya. Ya, meskipun dengan alasan basi, namun aroma kecemburuan terlihat jelas di mata Sung-yo. Se-ryong lantas memegang lembut tangan Sung-yo dan meyakinkan padanya bahwa hatinya hanya untuk Sung-yo seorang. Sesampainya di tempat Jung-jong dan yang lainnya ditahan, Sung-yo tidak menduga mereka menolak untuk dibebaskan demi mempertahankan kehormatan mereka. Disitu, Sung-yo menangis lemas dengan tetap memohon. Akan tetapi Pak Guru meminta Suk-ju dan Gyeol agar segera membawa Sung-yo pergi dari sana. Sementara itu, Se-ryong sampai di istana dan menghadap ayahnya yang sedang mabuk-mabukan. Ia berusaha membucuk ayahnya agar membebaskan Jung-jong dan fraksinya. Akan tetapi, Raja menuduh Se-ryong terlibat dalam rencana pembunuhan atas dirinya. Se-ryong menimpali tuduhan ayahnya itu dengan penyesalannya karena terlahir sebagai anak Raja Se-jo yang kejam dan membuatnya menderita. Mendengar itu, Raja pun memerintahkan pengawal Wun untuk mengawasi Se-ryong sejak saat itu. Mereka melangkah keluar meninggalkan Raja Se-jo yang menangis sendirian. Bernostalgia tentang masa-masa keceriaannya bersama putrinya yang bangga dengan dirinya di masa lalu. Kembali ke Sin Min yang terkejut mendengar laporan Jabun bahwa Jung-jong dan yang lainnya masih ada di penjara. Ia lantas datang ke penjara dan memarahi mereka semua karena malah duduk santai menikmati malam terakhir mereka. Jung-jong dengan sinis membalas teriakan Sin Min dengan cacian. Pak guru menyuruhnya pergi dan berpesan agar sikap belas kasih yang diberikan Sin Min pada mereka juga dapat Sin Min berikan pada Sung-yo. Di situ Sin Min gemetaran sembari menahan tangisnya. Mengatakan pada pak guru bahwa ia sudah terlambat untuk bertobat. Sin Min mengamuk di ruangannya tidak sanggup mendengar apalagi menyaksikan pak guru dan Jung-jong mati. Bagaimanapun juga hukuman itu datang setelah ia melaporkan kembalinya Sung-yo yang ikut andil dalam rencana Jung-jong. Putri Kyung-hee yang merasa bahwa langit tak memihak rencana mereka datang ke istana membuang harga dirinya di hadapan Raja Sejo. Ia memohon agar Jung-jong dibebaskan. Dan sebagai gantinya, ia akan mengakui tahta Raja Sejo dan meminta untuk diasingkan hidup berdua bersama suaminya. Raja Sejo akhirnya menuruti permohonan Putri Kyung-hee dan memberikan pembebasan bersarat pada Jung-jong. Akhirnya mantan Raja juga diasingkan karena provokasi Saudagar Han. Kejadian hari itu semakin membuat Sung-yo bertekad untuk membangun kekuatan besar demi melawan Raja Sejo. Se-ryung hanya bisa berdoa di kamarnya agar Pak Guru dan fraksinya batal dihukum. Ia mendapatkan laporan dari Yori bahwa semua telah dihukum mati. Mendengar itu ia pun lantas mengambil sembilah pisau dari laci mejanya dan memaksa menemui ayahnya. Se-ryung mengusir para pejabat Raja Sejo dari ruangan. Setelah memvalidasi bahwa ayahnya benar-benar akan mengirim mantan Raja ke pengasingan, ia pun lantas mengeluarkan pisau yang dibawanya dan memotong rambutnya sebagai simbol memutuskan hubungan ayah dan anak di antara mereka. Tentu Raja Sejo terkejut kehabisan kata-kata. Perlahan tangisnya pun pecah setelah Se-ryung menaruh hormat kemudian pergi dari hadapannya. Se-ryung kemudian pergi menemui Putri Kyung-hee untuk menyampaikan hormatnya. Sebelum Putri dan Jung-jong dibawa ke pengasingan mereka, ia memberitahu tentang keputusannya untuk meninggalkan istana. Yaitu memilih memutuskan hubungan keluarganya dengan Raja Se-jo dan tinggal sementara di kuil. Putri Kyung-hee terharu bercampur iba mendengar setiap kata yang Se-ryung sampaikan padanya. Dan nampaknya hubungan hangat mereka telah kembali seperti sedia kalah. Walaupun kini keadaannya berbeda. Sementara itu, Shin-min yang sedang merenungi pikirannya yang campur aduk tiba-tiba didatangi oleh Jabun yang melaporkan kepergian Se-ryung dari istana. Sedangkan di lain sisi, Sung-yoo menemui Jung-jong dan Putri Kyung-hee yang sedang dalam perjalanan menuju pengasingan mereka. Sung-yoo yang memberitahukan rencananya untuk mengumpulkan prajurit pada Jung-jong mendapatkan saran agar menemui pangeran Song-ki di pengasingannya. Karena ia masih memiliki pengikut setia di sisinya. Selain itu, Putri Kyung-hee juga memberitahu Sung-yoo tentang kabar Se-ryung padanya. Sung-yoo pun lantas segera menuju kuil tempat di mana Se-ryung berada. Sung-yoo pun lantas mendekatinya perlahan. Sembari diiringi perasaan ragu-ragu dan iba, akhirnya Sung-yoo memberanikan diri membelai rambut Se-ryung yang telah terpotong itu. Sung-yoo menanyakan alasan Se-ryung yang berani bertindak senekat itu. Agar tetapi Se-ryung justru lebih iba pada Sung-yoo yang kehilangan ayahnya, daripada ia yang hanya memutuskan hubungan darah. Di situ Sung-yoo tetap memintanya untuk kembali ke istana. Namun Se-ryung menolak dan menyampaikan bahwa ia cukup senang karena kepedulian Sung-yoo yang datang menemuinya. Tiba-tiba Yeori menghampiri mereka untuk melaporkan kedatangan Sin-myun. Se-ryung yang tergupuh memohon Sung-yoo untuk pergi agar tidak tertangkap. Akhirnya Sung-yoo pun menjauh dan mengamati mereka dari kejauhan. Ia melihat perlakuan Sin-myun pada kekasihnya yang begitu kasar. Agar tetapi ia tetap menahan dirinya untuk mengambil tindakan. Se-ryung yang menolak dibawa kembali ke istana mendapatkan ancaman tegas dari Sin-myun. Dan ternyata ancaman Sin-myun kali ini membuat Se-ryung mulai merasa takut padanya. Ia menangis dan memikirkan keselamatan Sung-yoo. Ia pun curhat pada Yeori bahwa ia ingin Sung-yoo tinggal bersamanya. Dan ternyata Sung-yoo sudah ada di belakangnya mendengar semua yang ia katakan. Ketika berbalik Se-ryung semakin terkejut karena tiba-tiba Sung-yoo menggenggam tangannya dan membawanya pergi dari kuil tersebut. Rupanya Sung-yoo membawa Se-ryung ke rumah Burdi dan memohon pada Choi-hui untuk mengizinkan Se-ryung tinggal bersama untuk sementara waktu. Tiba-tiba Rang pun datang. Sung-yoo tersenyum melihat keponakannya itu begitu akrab dengan Tante Se-ryung. Sung-yoo pun menceritakan alasannya kepada Se-ryung dan Geol mengapa ia membawa Se-ryung ke rumah Burdi mereka. Ia juga memberitahukan rencana lanjutan misi balas sendamnya. Keesokan harinya, Sin-myoon kembali ke kuil untuk menyeret Se-ryung kembali ke istana. Tapi ia hanya menemui Yeori yang dengan sedikit gelagapan berusaha menutupi keberadaan tuanya. Ia pun kembali ke istana untuk melaporkan kepergian Se-ryung pada Sang Ratu. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari Se-ryung ke tempat pengasingan Jung-jong dan Putri Kyung-hee. Sementara itu Sung-yoo dan Suk-ju mencari keberadaan Pak Hu-sodo yang merupakan komandan unit artileri pengikut Pangeran Song-ki. Akan tetapi mereka belum beruntung hari itu karena orang yang mereka cari ternyata sudah cukup lama tidak terlihat di markas tersebut. Mereka pun lalu memutuskan untuk kembali ke rumah berdir dan kembali mencari Pak Hu-sodo esok harinya. Sung-yoo dan Suk-ju terkejut karena Gyo-l tiba-tiba meminta maaf pada mereka. Ternyata Gyo-l telah keceplosan membongkar identitas Se-ryung pada tante-tante Elsie. Chai-hui yang tak ingin rumah berdirnya dalam masalah meminta Sung-yoo agar membawa keluarganya beserta Se-ryung pergi dari sana. Kakak ipar Sung-yoo juga mendengar percekcokan mereka. Ia lantas membawa Se-ryung ke kamar untuk berbincang-bincang berdua. Meskipun kakak ipar Sung-yoo menaruh dendam pada Raja Se-jo, tapi ia lebih mengerti perasaan sesama perempuan. Ia justru menanyakan kisah cinta Se-ryung dan Sung-yoo yang terhalang oleh permusuhan kedua keluarga mereka. Sin pun berpindah sejenak ke istana. Raja Se-jo yang sedang stres memikirkan putrinya tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Sung putranya sedang sakit parah hingga batuk darah. Ia semakin terpukul karena baru mengetahui bahwa putranya sudah mengidap penyakit itu sejak lama. Se-ryung yang sebelumnya sempat diperlakukan tidak senonoh oleh para tante Elsie, kali ini mulai dihormati karena statusnya sebagai putri raja. Tapi ia justru meminta untuk diperlakukan layaknya sesama manusia biasa. Se-ryung kembali ke kamar setelah membantu bersih-bersih. Sung-yoo pun lekas menyusulnya dan memicit lengan Se-ryung dengan lembut. Ia juga menanyakan luka bekas panah di bahu Se-ryung. Dan dengan sedikit modus, Se-ryung yang peka dengan maksud Sung-yoo pun tersenyum lalu menarik Sung-yoo untuk bersandar di bahunya. Lanjut ke tempat pengasingan Jung-jung dan putri Kyung-hee. Saat itu, Jabun mendatangi mereka untuk menanyakan apakah Se-ryung ada di sana. Tapi Jung-jung meyakinkan bahwa Se-ryung tidak ada di sana. Jung-jung menghela nafas sedikit lega tapi mereka masih mengkhawatirkan rencana Sung-yoo akan bocor sewaktu-waktu. Ia pun berpamitan pada putri Kyung-hee untuk menemui seseorang yang telah mengiriminya surat panggilan rahasia. Ternyata panggilan itu berasal dari Lek-jun yang diperintahkan oleh Pangeran Song-ki agar menyampaikan pesannya pada Jung-jung. Jung-jung terkejut mendengar kabar baik bahwa Pangeran Song-ki dan Lek-jung rupanya telah mengumpulkan pasukan. Dengan hormat, Lek-jun meminta Jung-jung untuk memimpin pasukan itu. Jung-jung pun pulang dengan wajah bahagia dan menyampaikan kabar baik itu pada istrinya yang menunggunya dengan cemas. Namun putri Kyung-hee nampak khawatir dengan kegagalan misi mereka lagi. Jung-jung pun memeluk putri Kyung-hee untuk menenangkan istri tercintanya itu. Sin-myun akhirnya menceritakan hilangnya Se-ryung pada Raja Se-jo dan membuatnya murka. Raja yang menduga bahwa putrinya pergi bersama Sung-yoo lantas memerintahkan Sin-myun agar segera menemukan dan menyeret mereka berdua ke istana. Raja yang gelisah dengan keadaan yang mengkhawatirkan tentang putra mahkotanya meminta ratu untuk memanggilkan Huang ke istana. Huang ini merupakan putra kedua Raja Se-jo yang kelak akan menjadi Raja Ye-jong ya guys. Di tempat lain, Se-ryung merapikan baju Sung-yoo yang hendak pergi menemukan Pak Husodo bersama Suk-ju. Kemesraan mereka disaksikan Suk-ju yang menjadi obat nyamuk di antara mereka. Di perjalanan pun Suk-ju sempat menggoda Sung-yoo karena cengar-cengir sendirian. Tiba-tiba mereka melihat anak buah Sin-myun berpatroli tidak seperti biasa. Akhirnya mereka pun segera mencari jalur lain agar tidak diperiksa oleh mereka. Nampaknya Gong-chil yang sedang berkeliling juga menemukan keanehan pada anak buah Sin-myun. Ia pun menyuap salah satu dari mereka untuk menggali informasi. Tahu bahwa mereka sedang mencari putri Raja Se-jo, ia teringat LC baru yang ia jumpai di rumah Bodir Suk-ju. Dan dengan cepat ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Giyol ke markas mereka. Sedangkan Sung-yoo dan Suk-ju akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Pak Husodo. Mereka pun menghampiri seseorang dengan ciri-ciri yang disampaikan salah satu prajurit penjaga markas tadi ke sebuah kedai arak. Pak Husodo tidak mempercayai kata-kata Sung-yoo begitu saja. Akan tetapi Sung-yoo meyakinkan bahwa ia adalah putra penasihat Kim. Orang yang telah menolong Pak Husodo ketika tertembak di Hamkyung saat Sung-yoo masih kanak-kanak. Tentunya Pak Husodo mengingat peristiwa itu lalu mendekati Sung-yoo dengan menangis. Ia lega melihat putra tuanya itu masih hidup dan berdiri di depannya. Mereka pun pergi ke rumah Pak Husodo dan membicarakan rencana Sung-yoo untuk melawan Raja Sejo. Karena semua bawahan Pak Husodo yang tersisa sudah terpecah di persembunyian mereka masing-masing, Pak Husodo meminta waktu untuk berpikir meskipun Sung-yoo tidak memaksakan permintaannya itu padanya. Akhirnya Gong-chil berhasil menyelidiki keberadaan Se-ryung setelah membuat Giyol mabuk dan membuatnya keceplosan. Ia pun segera menghadap Shin-myun untuk menyampaikan informasi tersebut. Ia cengengesan karena Shin-myun yang sempat mengabaikan kedatangannya akhirnya tertarik setelah ia menyebutkan tentang keberadaan putri Raja Sejo. Gong-chil menambahkan bahwa putri dilindungi oleh seseorang yang mengerikan dan selalu berpakaian hitam. Mendengar itu Shin-myun pun tahu persis siapa yang dimaksud oleh Gong-chil. Ia lantas mengerahkan pasukannya untuk menggerbek rumah Bodir Suk-chil. Giyol memberitahu semua yang ada di rumah Bodir bahwa ia telah membongkar persembunyian putri Raja Sejo di tempat mereka. Ia pun segera meminta Se-ryung untuk bersembunyi. Akan tetapi Se-ryung menyadari bahwa Shin-myun akan berbuat kerusuhan jika tidak menemukannya. Tepat ketika anak buah Shin-myun mulai mengobrak-mabrik rumah Bodir itu, akhirnya Se-ryung muncul dan memarahi Shin-myun untuk menghentikan perbuatan jeleknya itu. Akan tetapi, Shin-myun justru memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Se-ryung. Walaupun begitu, ia tetap melanjutkan kerusuhannya berharap Sung-yung muncul untuk menyerahkan diri. Singkatnya, Se-ryung tiba di istana dengan sambutan kemarahan ibunya. Raja yang juga mengetahui kepulangan Se-ryung bergegas menghampiri mereka dan memerintahkan untuk meninggalkannya berdua bersama Se-ryung di ruangan tersebut. Raja Se-jo mendesak Se-ryung agar memberitahu keberadaan Sung-yo padanya. Akan tetapi, Se-ryung tetap bersikeras menolak dan justru memaki kekejaman ayahnya kembali. Akhirnya, Raja Se-jo menumpahkan kemarahannya dan mengabulkan keputusan putrinya itu untuk memutuskan hubungan mereka berdua. Raja memanggil Shin-myun dan memberitahukan keputusannya itu. Bahwa ia membatalkan pernikahannya dengan Se-ryung dan sebagai gantinya, ia memberikan Se-ryung secara cuma-cuma untuk menjadi budaknya. Shin-myun terbelalak mendengar perkataan Raja. Ratu yang mendengar pembicaraan mereka dari luar pun masuk dengan memohon agar suaminya itu menarik kembali ucapannya. Sementara itu, Se-ryung terus didesak agar memohon pengampunan. Akan tetapi, janjinya untuk kembali pada pelukan Sung-yo membuatnya bersikeras tetap pada jalan yang telah ia pilih. Shin-myun mencoba menunjukkan sikap peduli dengan melepas tali yang mengikat tangan Se-ryung. Mereka pun berjalan menuju kediaman Shin-myun dengan pengawalan ketat dan tanpa pembicaraan sedikitpun. Sung-yo mengamati istana dari persembunyian. Beruntung, Suk-ju dan Giel berhasil membujuknya kembali untuk memikirkan rencana agar tidak bertindak kegabah. Tapi tiba-tiba mereka digejutkan dengan kedatangan seseorang yang mencurigakan. Tahu bahwa orang itu adalah utusan Jung-jong, Sung-yo lantas membiarkannya pergi. Sung-yo berpikir untuk segera menemui Jung-jong dan membawa semua tante LC pergi bersembunyi. Tapi pembicaraan mereka didengar oleh Choi-hui yang menolak keras ide Sung-yo itu. Mereka siap melawan dan memberitahu Suk-ju jika anak buah Shin-myun kembali berbuat oner di sana. Pejabat Shin yang tidak menduga bahwa Se-ryung berani bertindak senekat itu lantas menanyakan apa yang akan diperbuat putranya di rumah mereka. Shin-myun dengan kepedean mengatakan bahwa ia menganggap Se-ryung sebagai wanitanya. Bahkan ia menghampiri Se-ryung dan mengatakan padanya bahwa ia tidak akan membiarkan Se-ryung dan Sung-yo untuk bertemu lagi. Yang lebih menjengkelkan lagi, disitu Shin-myun memproklamirkan diri bahwa Se-ryung adalah miliknya. Sementara itu seperti biasa, Raja Se-ryung tengah mabuk-mabukan untuk menghilangkan kegalauannya. Ia ternyata mulai menyadari dan bertanya-tanya tentang kesalahan yang diperbuatnya. Sedangkan di sisi lain, pejabat Shin mulai merencanakan perburuan bersama fraksinya untuk memenggal Sung-yo dan mengembalikan ketenangan istana. Shin pun beralih ke pertemuan Sung-yo dan Suk-ju di rumah Pak Husodo. Akhirnya, Pak Husodo telah membawa tiga rekan setia untuk ikut dalam misi Sung-yo. Sung-yo sangat senang dengan kesediaan mereka. Mereka segera membagi tugas dan rencana mereka masing-masing. Sung-yo pergi menemui Jung-jong dan prajurit yang telah ia siapkan di tempat lain. Sementara Pak Husodo dan rekan-rekannya menyiapkan meriam sebanyak mungkin. Saat Sung-yo berpamitan untuk berangkat, tanpa sengaja mereka mendengar gosip bapak-bapak yang lagi pulang ngaret. Mereka membicarakan putri yang menjadi pelayan di rumah calon menantu raja. Mendengar itu Sung-yo jelas mengetahui siapa yang dimaksud. Ia pun segera merancang strategi pembebasan Se-ryung bersama Suk-ju dan Geol. Di kediaman pejabat Shin, rupanya Shin-myun mencoba merayu Se-ryung dengan kata-kata gombalanya. Akan tetapi Se-ryung justru menyindir perkataan Shin-myun seperti perkataan ayahnya. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakan dari luar yang mengkoarkan kedatangan Dae-ho. Shin-myun pun menyadari bahwa Sung-yo datang untuk menjemput kekasihnya. Ia pun bertekad akan memenggal kepala Sung-yo di hadapan Se-ryung kemudian keluar meninggalkan Se-ryung yang harap-harap cemas akan pertikaian mereka. Suk-ju datang menyamar sebagai hantu Dae-ho dan menari-nari menebas anak buah Shin-myun. Tapi ternyata Sung-yo datang di arah lain untuk menemukan tempat Se-ryung disekap. Dengan mudah mereka berhasil melumpuhkan para penjaga. Dan Sung-yo pun menemukan Se-ryung yang segera menyambutnya dengan pelukan. Pada waktu yang telah mereka tentukan, Suk-ju melarikan diri dan dibantu Geol yang juga menyamar sebagai hantu Dae-ho untuk membingungkan mereka. Shin-myun segera memeriksa kamar Se-ryung dan menyadari bahwa ia telah masuk dalam tipuan Sung-yo. Tentu ia sangat murka dengan situasi tersebut dan bergegas melaporkan kejadian itu pada Raja Se-ryung. Namun ia ternyata malah mendapat ancaman hukuman jika tidak dapat menangkap Sung-yo dan Se-ryung. Sedangkan Sung-yo dan Se-ryung memisahkan diri dengan Suk-ju dan Geol. Mereka memacu kuda menembus kegelapan malam. Sesekali Se-ryung tersenyum dengan perhatian yang Sung-yo tunjukkan padanya. Akhirnya mereka pun beristirahat di tepi hutan ditemani api unggun hingga di suatu kesempatan, Sung-yo tak henti-hentinya menyematkan stempel resminya pada Se-ryung dan bersumpah untuk tetap bersama mulai detik itu. Lanjut Suk-ju yang mengkhawatirkan keadaan rumah berdir pun kembali ke sana untuk memeriksa. Dan benar rupanya, Choi-hee telah disandra dalam rangka untuk menangkap Suk-ju. Suk-ju yang dibawa ke sel tahanan dipaksa untuk mengatakan keberadaan Sung-yo. Tapi yang malah mencemoh Oh Sin-myun dan menyindir tentang kesetiaan dua sahabat yang sudah menganggap mereka sebagai saudara. Namun sayangnya, Choi-hee tiba-tiba datang dan memberitahu keberadaan Sung-yo demi menyelamatkan Suk-ju. Meskipun Choi-hee ini sedikit cuek dengan Suk-ju, namun tak bisa dipungkiri. Kisah asmaranya dengan Suk-ju dahulu membuatnya masih peduli dengannya. Sung-yo dan Se-ryung akhirnya tiba di tempat pengasingan dan menceritakan segalanya kepada Jung-jung dan Putri Kyung-hee. Sung-yo dan Jung-jung segera menuju ke tempat pertemuan fraksi anti-Suyang. Di tempat itu Sung-yo memberitahu bahwa semua prajurit disertai persenjataan telah siap dan mengumumkan strateginya secara detail. Semua yang mendengar setiap rincian strategi itu pun memuji keahlian Sung-yo dan secara sukarela tunduk patuh mengikutinya. Malam harinya Sung-yo dan Jung-jung mengadakan double date bersama. Kabar mengembirakan pun datang dari mulut Putri Kyung-hee yang mengatakan bahwa Jung-jung akan segera menjadi seorang ayah. Jung-jung sangat bahagia dan tak henti-hentinya mengoceh sembari memegang tangan Putri Kyung-hee. Sung-yo pun segera meraih tangannya dan berjalan-jalan berdua menyusuri hutan. Sin-min dan anak buahnya akhirnya sampai di tempat pengasingan Jung-jung dan Putri Kyung-hee. Sin-min menginterogasi Jung-jung dan berusaha membuatnya mengaku. Tapi Putri Kyung-hee dengan gugup meminta pelayannya untuk mencari Sung-yo dan Se-ryung dan memberitahu keadaan darurat di sana. Namun sayangnya pelayan itu tertangkap dan terpaksa mengaku. Jung-jung yang semula teguh dan bersikap angkuh pada Sin-myun mulai tampak gelisah mendengar pengakuan pelayannya itu. Beruntungnya Sung-yo melihat jejak-jejak kuda yang mencurigakan. Ia memeriksa keadaan lantas menyadari bahwa Sin-myun bersama pasukannya ada di tempat itu juga. Sung-yo kemudian menarik tangan Se-ryung dan membawanya bersembunyi. Ia berniat untuk keluar tanpa Se-ryung untuk mengamati sekitar tempat pengasingan Jung-jung. Setelah itu Sung-yo mengendap menuju pengasingan Jung-jung dan berpapasan dengan rombongan anti-suyang. Ia lantas memberitahu apa yang terjadi. Mereka pun bersembunyi di balik kegelapan dan pepohonan. Memperhatikan Sin-myun yang memanggil-manggil Sung-yo dari kejauhan. Sung-yo yang geram dengan ancaman-ancaman dan ejekan Sin-myun mengambil panah dan mengarahkannya pada Sin-myun. Namun tiba-tiba Jabun muncul bersama Se-ryung. Tentu hal itu membuat Sung-yo terbelalak melihat kekasihnya berhasil ditangkap. Sin-myun mengarahkan pedangnya ke leher Se-ryung untuk memancing Sung-yo keluar. Akan tetapi Jung-jung dan Putri Kyung-hee tiba-tiba datang dan berusaha melindungi Se-ryung. Jung-jung menepis pedang Sin-myun dan dengan secepat kilat panas Sung-yo menghujam tubuh Sin-myun. Perkelahian pun tak dapat dicegah. Sung-yo yang memanfaatkan keributan berhasil membawa Se-ryung kabur. Akan tetapi surat perintah perang yang dibawa Jung-jung terjatuh. Dan seketika Sin-myun pun terkejut membaca isi surat tersebut. Sung-yo dan Se-ryung memilih kembali ke pengasingan Jung-jung. Namun sayangnya Jung-jung telah diseret ke penjara. Mereka pun menyusul pasukan Sin-myun yang masih belum lama pergi dari tempat itu. Raja Se-jo sangat murka ketika membaca surat itu. Ia memutuskan untuk memberi hukuman mati pada Jung-jung dan Pangeran Song-ki. Sin-myun pun lantas menghampiri Jung-jung dan memberitahukan rencananya. Ia akan menggunakan Jung-jung sebagai umpan untuk menangkap Sung-yo. Mendengar keseriusan Sin-myun, Jung-jung berusaha mengingatkan nasihat terakhir guru mereka pada Sin-myun. Akan tetapi, Sin-myun melenggang pergi tanpa meninggalkan sepatah kata lagi. Sung-yo yang saat itu kembali ke rumah Bodir bertemu dengan Geol yang memberitahunya tentang apa yang telah dialami Suk-ju dan para tante Elsie di sana. Ia lantas mengajak Sung-yo dan lainnya ke tempat persembunyian baru mereka. Sung-yo meminta Geol agar mengirim pesan pada Pak Husodo untuk menemuinya segera. Sementara itu, Putri Kyung-hee yang pergi ke penjara untuk melihat suaminya diketahui oleh Sin-myun. Ia akan menawarkan akan membebaskan Jung-jung jika Putri Kyung-hee bersedia memberitahukan posisi Sung-yo berada. Putri Kyung-hee menemui Jung-jung dengan perasaan bimbang dan gelisah tanpa tentu arah. Putri berusaha meyakinkan Jung-jung agar ia memiliki alasan yang cukup untuk mengatakan keberadaan Sung-yo pada Sin-myun. Akan tetapi Jung-jung justru teguh dengan prinsipnya kali ini. Ia bahkan melarang Putri Kyung-hee memberitahukan hari kematiannya pada Sung-yo. Putri kembali ke persembunyiannya dengan pandangan kosong. Si-ryung mencoba mendengatinya untuk mencari tahu penyebabnya. Akhirnya Si-ryung pun terkejut mendengar berita kematian Jung-jung. Ia hendak memberitahu Sung-yo agar mempercepat pergerakan pembebasan pada Jung-jung. Namun Putri Kyung-hee melarangnya sesuai amanat suami tercintanya itu. Merasa ini adalah malam terakhir Jung-jung, di penjara ia memanfaatkan dengan renungan dan air mata. Ia teringat bayi yang dikandung Putri Kyung-hee dan meminta alat tulis pada penjaga penjara. Ternyata Jung-jung menuliskan nama anaknya sebagai kenangan terakhir yang bisa ia berikan pada Putri Kyung-hee. Di situ, Sin-min diam-diam memperhatikan kesedihan Jung-jung dan nampak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Pagi harinya Putri Kyung-hee berusaha setegar dan secantik mungkin di mata Jung-jung untuk terakhir kalinya. Ia datang di penjara dan mengatakan pada Jung-jung bahwa ia akan mendampingi suami tercintanya itu. Ia juga ingin menunjukkan pada bayinya bahwa ayahnya adalah seseorang pria terhormat. Tak lama itu, tiba-tiba para penjaga datang menyeret Jung-jung. Ia pun segera memberikan lembaran yang berisi nama bayi mereka pada Putri Kyung-hee. Ketika bertemu dengan Sin-myun, Jung-jung memberitahukan padanya bahwa Sung-ye tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhirnya melihat matahari. Kata-kata terakhir disertai air mata yang Jung-jung sampaikan tak mampu disaksikan oleh Sin-myun. Ia memilih mengalihkan pandangannya ke arah yang tidak penting. Di persembunyiannya tiba-tiba Pak Husodo datang dengan nafas yang tersengal. Ia mengatakan bahwa Jung-jung telah dibawa ke tempatnya dieksekusi. Sung-ye curiga pada Se-ryung yang terlihat menyembunyikan hal itu pada dirinya. Akan tetapi, mereka segera menuju tempat di mana Jung-jung dieksekusi. Raja Se-jo sengaja mengundang semua pejabatnya di tempat eksekusi. Untuk menakut-nakuti mereka agar berpikir ribuan kali jika ingin melawannya seperti Jung-jung, Raja menawarkan pengampunan jika Jung-jung mau berlutut padanya. Akan tetapi Jung-jung justru menyeringai dan dengan tegas melayangkan cercaan hingga kutukan pada Raja Se-jo. Tentu hal itu semakin membuat Raja Se-jo marah. Bak luka yang terkena air cuka, ia pun memerintahkan para Al-Gojo segera mengeksekusinya. Dan akhirnya Jung-jung pun tewas. Tak lama itu Sung-yo tiba di tempat itu dan hanya bekas darah yang ia lihat di sana. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Di lain sisi rupanya Sin-min juga mengalami perasaan yang sama dengan Sung-yo. Ia merasa sangat berdosa dan tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Jung-jung. Singkatnya Sung-yo akhirnya mendengarkan penjelasan Se-ryung. Ia kembali ke persembunyiannya untuk memprotes keputusan Putri Kyung-hee. Ia mendapatkan alasan yang cukup jelas. Kemudian Putri Kyung-hee meminta Sung-yo untuk menguburkan sahabat yang menyelamatkan nyawanya itu dengan layak. Sung-yo langsung menuju ke tempat di mana tubuh Jung-jung dipertontonkan. Ia menebas siapapun yang mencoba menghalanginya. Setelah itu mereka pun menguburkan setiap bagian tubuh Jung-jung di tempat yang layak dengan duka yang sangat mendalam. Sin berpindah di istana sejenak. Raja Se-jo yang semakin didesak dengan provokasi para fraksinya akhirnya memutuskan untuk menghukum Pangeran Song-ki dan mantan Raja Dan-jung untuk mati dengan racun. Sementara Putri Kyung-hee sendiri ia hukum dengan menjadikannya sebagai budak publik. Se-ryung mengetahui kabar Putri Kyung-hee. Ia berusaha menemuinya namun Putri Kyung-hee berkata bahwa ia tidak ingin melihat Se-ryung lagi karena itu akan mengingatkannya pada kekejaman yang dilakukan ayahnya. Se-ryung dengan bersedih menghampiri Sung-yo. Ia bahkan menunggu Sung-yo di luar hingga hari berganti. Sung-yo akhirnya mau berbicara padanya. Ia berniat untuk pergi jauh menjalani kehidupannya sebagai orang biasa. Ia meminta maaf pada Se-ryung karena ia harus menuntaskan pertempurannya melawan ayah kekasihnya sendiri. Lanjut pada siang harinya. Kehadiran Sung-yo ternyata sudah ditunggu fraksi anti-suyang lainnya. Sung-yo mengatakan pada mereka tentang perubahan rencana karena tragedi tak terduga yang telah terjadi. Sung-yo berniat untuk mencari tempat persembunyian baru untuk menyusun strategi. Pak Usodo pun mengusulkan tempat lama di mana ayah Sung-yo pernah ditugaskan. Sementara itu Se-ryung yang berada di kuil tidak menduga pertemuannya dengan ratu. Ia nampak khawatir dengan kondisi adiknya yang sedang sakit parah. Ratu mencoba membujuk agar Se-ryung kembali. Akan tetapi Se-ryung memilih pergi bersama Sung-yo dan menutup telinganya dari cemooan dan sumpah serapah ibunya itu. Pertemuan itu akhirnya ratu sampaikan pada Raja Se-jo. Raja yang merasa menemukan celah segera memerintahkan Sin-min untuk menggunakan kekhawatiran Se-ryung pada putra makota. Tentunya sebagai umpan untuk menangkap Sung-yo. Perintah itu ternyata didengar Yeori dari luar. Ia pun segera memberitahu Se-ryung tentang rencana yang akan dilakukan ayahnya itu pada Sung-yo. Se-ryung kembali ke persembunyian Sung-yo dan mendengar keberatan Pak Usodo akan dirinya yang telah diketahui identitasnya. Usai pertemuan, Sung-yo menghampiri Se-ryung dan memberitahukan rencananya. Se-ryung hanya mengangguk dan mengajak Sung-yo berkuda malam itu. Tiba-tiba hujan turun dan memaksa mereka berdua untuk berlindung di sebuah kubuk. Di situ, Se-ryung mengatakan bahwa ia tidak akan ikut dalam perpindahan Sung-yo ke Ham-kyung. Ia memilih untuk menunggu Sung-yo di ibu kota sampai Sung-yo menyelesaikan semua urusannya. Sung-yo sadar betul bahwa Se-ryung telah mendengar pembicaraannya saat rapat. Ia pun menuruti perkataan Se-ryung dan berjanji akan kembali ke pelukannya. Setelah itu, Sung-yo memeluk Se-ryung dengan penuh kehangatan. Sesaat kemudian, ia melucuti pakaian Se-ryung untuk mencium bekas luka panah di punggungnya. Malam itu adalah malam peresmian cinta mereka berdua. Sung-yo memberikan cincin baru yang ia beli sepulang dari penyelamatan Se-ryung saat disekap di rumah Sin-myun. Mereka pun mengikrarkan pernikahan mereka dengan saling memasangkan cincin itu ke jari mereka. Mereka kemudian terlep dengan sangat tenang karena bagi mereka tak ada yang lebih menenangkan selain memastikan orang yang dicintai ada di sisinya. Akhirnya, pagi yang cerah dan senyum yang merekah pun hadir di antara mereka. Sung-yo mengantar Se-ryung untuk mencium ke adiknya di kediaman lama mereka. Sementara Sung-yo segera melanjutkan rencananya dan bergerak ke Ham-kyung bersama Suk-ju dan fraksi mereka. Saat itu Sin-myun mengetahui kepulangan Se-ryung dan bergegas ke rumah mereka. Hatinya sangat terpukul mendengar bahwa Se-ryung telah mengatakan sendiri bahwa ia telah menikah dengan Sung-yo. Ia pun berjanji akan memiliki tubuh Se-ryung meskipun tidak dengan hatinya. Akan tetapi, tiba-tiba putra mahkota muncul dan mengusir Sin-myun dari tempat tersebut. Raja Se-ryung menerima laporan Sin-myun tentang kepulangan Se-ryung. Ia sangat marah dan ingin membuat Se-ryung membuka mulutnya secara paksa demi menemukan keberadaan Sung-yo. Ratu yang lebih mementingkan kesembuhan putranya berusaha mencegah raja. Tapi tetap tidak membuahkan hasil. Di tengah persiapan perpindahannya, Sung-yo meminta Suk-ju dan Gyeol agar berangkat lebih dulu. Sementara ia sendiri akan segera menyusul mereka setelah menemui putri Kyung-hee. Ternyata Sung-yo menawarkan untuk mengajak putri Kyung-hee pergi ke tempat baru tante-tante LC tinggal. Namun, putri Kyung-hee menolaknya dengan alasan bahwa ia ingin mengunjungi makam suaminya setiap hari. Ia meminta Sung-yo untuk merencanakan strateginya kali ini dengan benar-benar matang. Se-ryung terdiam menyambut kedatangan rombongan ayahnya di kediaman lama mereka. Raja Se-jo menyindir Se-ryung yang hanya terdiam di depannya. Karena merasa diremehkan, akhirnya Se-ryung kembali menunjukkan ketajaman lidahnya itu sesuai keinginan ayahnya. Putri kesayangannya itu merindukan sosok ayahnya yang dulu. Akan tetapi Raja Se-jo menganggap dirinya sama saja meskipun ia menyadari bahwa hatinya berkata lain. Tiba-tiba seseorang dari dalam memanggil-manggil Putra Mahkota. Ternyata keadaannya semakin kritis. Putra Mahkota mengatakan bahwa ia seperti bermimpi melihat Raja Munjong dan Raja Danjong melampai padanya dengan tersenyum. Tak lama kemudian, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Raja Se-jo menyalahkan Se-ryung sebagai penyebab kematian adiknya. Sejak saat itu, akhirnya Se-ryung dihapus dari sejarah sesuai perintah dari ayahnya sendiri pada sekretaris kerajaan. Sin pun berlanjut beberapa bulan kemudian. Putri Kyung-hee akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki dan lantas menamainya Jong-misu. Tentunya menggunakan nama yang diberikan mendiang suaminya. Di lain sisi, Sung-hee ternyata sudah memulai pergerakannya. Ia bersama fraksinya datang lebih kuat atas bantuan Si-e yang merupakan pengikut setia penasihat Kim di Hamkyung. Mereka menginvasi kota-kota penting yang menjadi jalur menuju ibu kota Joseon. Pemberontakan itu akhirnya sampai ke telinga Raja Se-jo. Jelas ia murka mendengar nama Sung-ye dan memerintahkan Sin-myun untuk menyingkirkan Sung-ye beserta semua pemberontak yang ada di belakangnya. Raja yang sudah tidak mempercayai Sin-myun lagi, akhirnya memerintahkan saudagar Han untuk mengawasi Sin-myun. Ia bahkan tak segan untuk mengorbankan Sin-myun dengan mempersilahkan Han untuk membunuhnya jika gagal membawa kepala Sung-yeo kali ini. Pejabat Sin yang menguping pembicaraan Raja Se-jo tentang putranya memperingatkan Sin-myun agar tidak menyanyiakan kesempatan terakhirnya dan kembali mengembalikan kepercayaan Raja padanya. Se-ring yang setiap hari melayani Sin-myun sebagai budak di rumah mereka juga mendengar pembicaraan mereka saat itu. Akan tetapi ia tetap berlalu seolah tidak mendengar apapun. Di kamar Sin-myun, Se-ryong yang menyiapkan tempat tidurnya tiba-tiba dipaksa untuk ikut bersamanya agar menyaksikan kematian kekasihnya itu di tangan Sin-myun. Akan tetapi, Se-ryong meyakinkan bahwa Sung-yeo yang sekarang akan sangat sulit untuk dikalahkan. Di lain sisi, Raja Se-jo semakin depresi dan meluapkan perasaannya dengan mabuk-mabukan di kamar mendiang putranya. Ia didatangi oleh Ratu yang memohon kepadanya agar mencegah Sin-myun yang hendak membawa Se-ryong dalam peperangan. Raja menolak dan mengabaikan permohonan istrinya itu. Akan tetapi, Ratu yang tak ingin kehilangan satu anak lagi setelah meninggalkan putra mahkota Song justru mengancam akan melakukan tindakan yang tidak terduka jika sesuatu terjadi pada Se-ryong. Ratu kemudian mendatangi Putri Kyung-hee dan membujuknya kembali ke istana serta memerdekakannya. Akan tetapi, Putri Kyung-hee nampak keberatan jika harus berdampingan dengan orang yang membunuh suaminya. Setelah meyakinkan dan menceritakan segalanya, akhirnya Putri Kyung-hee menemui Se-ryong dan menyampaikan padanya. Bahwa ia menerima permintaan ibunya tapi bukan untuk kembali ke istana. Ia hanya menerima bantuan atas kemerdekaannya dari perbudakan. Jadi kesimpulannya ia memilih untuk tinggal di kuil sementara waktu. Di tempat yang dibangun mendiang ayahnya pada masa pemerintahan Raja Se-ryong itu, pasukan Sung-yeo berlatih dengan disiplin. Tak lama kemudian, berita kedatangan Sin-myun sebagai pemimpin baru untuk mempertahankan Ham Gil-do akhirnya diketahui mereka. Sung-yeo pun lantas menunda invasi mereka untuk mengamati pergerakan Sin-myun. Kali ini, Sung-yeo memilih untuk bergerak dalam bayangan. Bersama Suk-ju dan Geol, ia mencicil nyawa anak buah Sin-myun yang ditugaskan untuk berkeliling menemukan mereka. Sin-myun semakin cemas karena prajuritnya semakin berkurang. Tapi ia akhirnya mengetahui bahwa pusat persembunyian fraksi Sung-yeo adalah di hutan. Karena belum menguasai medan, ia merasa buntu dan memikirkan rencana baru agar para pemberontak keluar dari sarang mereka. Akan tetapi, tiba-tiba saja, Saudagar Han datang dan mendukung ide Sin-myun dengan menyumbangkan strategi liciknya. Sin-myun sempat ragu dengan strategi Saudagar Han untuk menjadikan Se-ryung sebagai umpan. Akan tetapi, kemarahan raja dan alasan Saudagar Han ada di sana membuat Sin-myun tidak mampu membantah. Ternyata Yeori menguping pembicaraan Sin-myun dan Saudagar Han. Ia pun lantas segera menginformasikan rencana itu pada Se-ryung. Tak ingin suaminya akan lemah melihatnya tak berdaya menjadi Sandra Sin-myun, Se-ryung pun mencuri salah satu kuda dari kandang dan memacunya tanpa rasa takut menerjang jabun yang mencoba menghentikannya. Sesampainya di tengah hutan, Se-ryung dihadang oleh dua prajurit penjaga bawahan Si-ye dan menganggapnya sebagai mata-mata. Mereka menyampaikan hal itu pada Si-ye. Karena tidak mengenali perempuan yang mereka tangkap itu secara spesifik, serta hanya meminta untuk dipertemukan dengan Sung-yo untuk menyamaikan sesuatu. Si-ye pun lantas memerintahkan mereka untuk membunuh dan mengirimnya kembali ke markas Sin-myun. Setelah itu, Si-ye memberitahu kabar itu pada Sung-yo tak lama setelah anak buahnya pergi untuk membunuh Se-ryung. Menyadari bahwa ciri-ciri yang disebutkan Si-ye menunjukkan keidentikan pada hal-hal yang akan nekat dilakukan Se-ryung, ia pun menyusul mereka meninggalkan Si-ye dan Suk-jo dengan penuh tanda tanya. Sementara itu terlihat Se-ryung yang telah diikat dengan mata ditutup kain. Ia berusaha meyakinkan mereka agar memberinya kesempatan. Akan tetapi mereka hanya mengikuti perintah dan tidak memperdulikan apapun yang dikatakan Se-ryung pada mereka. Saat salah satu dari mereka yang menjadi al-gojo bersiap untuk menebaskan pedangnya memegal kepala Se-ryung, tiba-tiba Sung-yo muncul dan menghentikan mereka. Se-ryung pun berterima kasih dan mengoceh sendiri pada seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Ia masih terlihat ketakutan, tapi kemudian secara perlahan dan lembut Sung-yo menyentuh pipinya. Se-ryung merasa akrab dengan tangan itu. Sung-yo membuka penutup mata Se-ryung dan mereka pun saling menatap dengan mata berbinar-binar setelah sekian lama terpasung oleh kerinduan mereka satu sama lain. Sung-yo kemudian membawa Se-ryung ke kem mereka. Tak lupa ia memperkenalkan Se-ryung yang sudah berstatus sebagai istrinya. Setelah mendapatkan info dari Se-ryung perihal pergerakan dari Sin-myun, Sung-yo dan kawan-kawannya pun mulai menyusun strategi. Setelah itu, mereka pun mulai bersembunyi di tengah hutan untuk mengawasi musuh. Sementara itu pihak Sin-myun dan prajuritnya sudah menemukan kem mencurigakan. Saat itu di kem hanya ada Gil dan Suk-ju. Mereka berdua yang mengetahui kedatangan Sin-myun pun lantas melarikan diri. Sedangkan Sin-myun yang sudah sampai di kem tersebut langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menyerbu di setiap tenda. Namun sayangnya tidak ada seorang pun berada di sana. Sin-myun sadar bahwa itu adalah sebuah jebakan. Selama itu, Sung-yo dari balik persembunyiannya memberikan isyarat kepada prajuritnya untuk memanah tim lawan. Satu persatu, panah menancap pada prajurit Sin-myun. Adu Jotas pun tak terhindarkan. Singkatnya, karena kalah persiapan, Sin-myun pun terpaksa menarik mundur pasukan yang tersisa. Namun sayang sekali laju mereka harus dihadang oleh prajurit lapis kedua dari Sung-yo. Melihat itu, Sung-yo pun memanfaatkan keadaan untuk membunuh Sin-myun. Saat pedang dilemparkan oleh Sung-yo, ya, dengan sigap jabun melindungi Sin-myun dan terpaksa dirinya harus mati tertusuk pedang. Sin-myun sangat bersedih mengetahui orang yang selalu setia terhadapnya harus mati untuk melindunginya. Setelah peperangan tersebut, Sung-yo dan kawan-kawan terpaksa mundur khawatir jika pasukan istana datang membantu. Meskipun perang pertama dimenangkan, akan tetapi mereka masih mempunyai PR banyak. Selain mencari tempat lagi untuk bersembunyi, mereka juga harus memikirkan cara untuk bagaimana memenangkan pertarungan selanjutnya. Setelah itu, Sung-yo menemui Se-ryung. Disitu Se-ryung menceritakan kejadian yang ia alami selama menjadi budak Sin-myun. Tak lupa juga, Sung-yo juga menceritakan pengalaman membunuhnya yang nyaris tak bisa membedakan apakah dirinya manusia ataukah hewan. Akan tetapi, bagi Se-ryung, Sung-yo masih tetap menjadi orang yang selalu ia rindukan. Keesokan harinya, Sung-yo memberitahu Se-ryung bahwa akhir-akhir ini dirinya akan melakukan peperangan besar. Oleh karenanya, ia meminta Se-ryung untuk kembali ke ibu kota dan menunggunya di kuil Seo-buk. Se-ryung menurut dan meminta Sung-yo agar kembali di sisinya dengan selamat. Di istana sendiri, terlihat para pasukan sudah bersiap untuk pergi berperang melawan Sung-yo. Sementara Han meminta Sin-myun agar kali ini tetap fokus dan jangan sampai kehilangan Sung-yo. Di pihak Sung-yo sendiri, kini para wanita mulai mencari tempat untuk bersembunyi. Se-ryung dan Sung-yo pun berpisah untuk kesekian kalinya. Tak lama itu, kabar buruk diterima pihak Sung-yo. Hal itu dikarenakan Sin-myun dan para prajurit sudah mulai menginjakan kakinya di perbatasan. Di belakang prajurit Sin-myun sudah ada Han dan prajuritnya yang sudah siap memonitori peperangan. Dan kini Sin-myun dan Sung-yo dengan prajurit mereka masing-masing sudah saling berhadap-hadapan. Dengan berharap kemenangan, mereka pun memulai peperangan. Peperangan terlihat imbang dan sampai suatu ketika dua mantan sahabat saling berhadap-hadapan. Tentunya untuk membuktikan siapa yang paling hebat di antara mereka berdua. Sin-myun dan Sung-yo pun bertarung dengan sekuat tenaga. Awalnya peperangan mereka bisa dibilang imbang. Di belakang, Han yang pintar akan politik namun dungu dalam strategi peperangan, ia pun dengan sembrono menyuruh anak buahnya untuk mulai menembakkan panah ke arah Kim Sung-yo. Mendengar itu, salah satu pengawal sempat keberatan karena takut mereka salah sasaran pada Sin-myun. Akan tetapi Han tetap pemaksa. Alhasil panah pun kemudian dilesatkan. Benar rupanya, panah mengenai punggung Sin-myun saat itu juga. Sung-yo yang mengetahui itu pun lantas menyembunyikan Sin-myun di balik beteng kayu. Sung-yo memberitahukan bukti bahwa orang-orang suyang sangatlah kejam. Bahkan Sin-myun yang ada di pihaknya tidak dipedulikannya dan justru dipanah. Sin-myun bertanya kepada Sung-yo mengapa engkau menyelamatkanku. Tanpa menjawab Sung-yo pun hendak menyeret Sin-myun untuk bersembunyi. Akan tetapi disitu Sin-myun tak mau. Ia mengingat saat-saat dimana dirinya dulu bersama Sung-yo dan Jung-jong tengah bersama-sama. Kali ini Sin-myun tak punya pilihan lain. Ia justru mengorbankan dirinya untuk melindungi Sung-yo. Daripada hidup tersiksa di bawah tekanan suyang dan harus melawan sahabatnya sendiri. Dan Sin-myun pun akhirnya mati. Malam itu Sung-yo dan yang lainnya merayakan kemenangannya. Kini tinggal selangkah lagi menuju suyang. Si A pun mengusulkan untuk segera menyerang ibu gota. Akan tetapi Sung-yo tak setuju. Di situ Sung-yo izin kepada teman-temannya untuk menyelesaikan urusannya dan sekalian mencari tahu situasi ibu gota. Kabar kekalahan dan kematian Sin-myun terdengar oleh Raja Se-jo. Jelas ia pun marah karena tidak kunjung bisa mengalahkan Kim Sung-yo. Di depan pejabat Sin bahkan Raja menyindir Sin-myun yang tak becus mengurusi Sung-yo bahkan hingga ia mati. Sementara itu Se-ryung akhirnya sampai di kuil. Ia menghampiri Putri Kyung-hee untuk segedar berbincang-bincang. Putri Kyung-hee sempat memberitahu Se-ryung bahwa Sin-myun telah tewas. Meskipun ada di bawah Komando Raja Se-jo, Putri Kyung-hee tak bisa memungkiri bahwa Sin-myun masih sangat peduli dengan Jung-jong. Bahkan ia merasa bersalah terhadap Sin-myun. Setelah itu Se-ryung merasa mual. Putri Kyung-hee sadar betul bahwa Se-ryung sedang mengandung anak Sung-yo. Di tempat lain Sung-yo mendapatkan kabar darurat. Yang mana saat Sung-yo pergi dari markas mereka ada satu pengkhianat. Sehingga kini Si-ae tertangkap dan markas mereka telah disergap oleh musuh. Di situ bawahan Sung-yo menyampaikan pesan terakhir dari Si-ae. Ia berharap agar Sung-yo mampu menuntaskan misinya untuk membunuh Raja Se-jo. Sedangkan di tengah kota terlihat ramai tak seperti biasanya. Rupanya ada kabar bahwa Raja beserta keluarganya akan berdoa di Kuil Se-obuk. Tentunya untuk mendoakan mendiang Putra Makota. Geol yang mendengar itu lantas segera melapor kepada Sung-yo. Tentu hal ini menjadi sebuah kesempatan yang bagus untuk Sung-yo. Sebab ia tak perlu repot-repot masuk istana untuk membunuh Raja Se-jo. Akan tetapi di situ Sung-yo berpesan kepada Sung-jo dan Geol agar bersembunyi. Alasannya karena Sung-yo tak ingin Geol dan Sung-jo mati sia-sia. Kali ini ia bertekad akan berjudi dengan nyawanya sendiri dalam menghadapi Su-yang. Tak peduli siapa nanti yang akan terbunuh, yang jelas Sung-yo meminta Geol dan Suk-jo jikalau ia yang terbunuh agar bersedia merawat Se-ryung. Singkatnya Raja dan Ratu telah tiba di Kuil. Putri Kyung-hee lantas menyuruh Se-ryung untuk bersembunyi. Alasannya karena Ratu sangat pandai mengetahui ciri-ciri orang yang sedang hamil hanya dengan melihat pernafasannya. Akan tetapi sayangnya Raja dan Ratu mendengar ucapan Putri Kyung-hee tersebut. Tentu Raja dan Ratu kaget mengetahui putrinya sedang hamil. Terlebih anak tersebut adalah anak dari Kim Sung-yo. Mengetahui itu Raja pun menyuruh bawahnya untuk mengurung Se-ryung di kamar. Setelah itu Raja berdoa di Kuil dan mengeluh. Setelah kemarin Putra Mahkota diambil nyawanya, kini malah putrinya mengandung anak dari Kim Sung-yo. Saking depresinya Raja menyuruh pengawalnya untuk membawakannya anggur. Malamnya Sung-yo pun mulai melancarkan aksinya. Ia melumpuhkan satu persatu prajurit penjaga hingga akhirnya sampai di depan pintu kuil. Tanpa basa-basi, ia pun masuk ke dalam kuil dan langsung menodongkan pedangnya ke arah Raja Sejo yang tengah duduk bersila. Kedatangan Sung-yo membuat Raja Sejo terkejut. Tak lama itu, pengawal Raja pun masuk. Raja Sejo dengan tenang mengatai Sung-yo bahwa dirinya sama sepertinya, yang hanya membunuh banyak orang untuk mencapai tujuan. Akan tetapi Sung-yo tak mendengar perkataan itu karena bagaimanapun juga ia telah bersusah payah bisa sampai pada posisi ini. Saat Sung-yo hendak mengayunkan pedangnya dan siap menebas leher Raja, Ya, dengan cerdik Raja mengatakan bahwa Se-ryung telah hamil anakmu. Perkataan tersebut tentu membuat Sung-yo menceda gerakannya. Sempat tak percaya dengan perkataan itu, ia kemudian mengayunkan pedangnya akan tetapi pengawal Raja lebih dulu menumpukannya. Alhasil, misi Sung-yo pun gagal untuk kesekian kalinya. Sung-yo pun ditangkap, dibukuli habis-habisan dan hendak akan dieksekusi di depan kuil. Akan tetapi, tiba-tiba Se-ryung datang menghentikan perbuatan ayahnya tersebut. Demi melindungi sang pujaan hati, Se-ryung menyuruh ayahnya untuk membunuhnya juga. Tak lama itu, Ratu juga datang memarahi Raja karena melakukan eksekusi di tempat suci. Alhasil, Raja pun menunda eksekusi Sung-yo. Ia akan membunuh Sung-yo tepat saat fajar esok hari. Dalam kondisi tak berdaya, Sung-yo dipenjara di biro investigasi. Dalam penjara, ia sangat tersiksa memikirkan perkataan Raja yang mengatakan bahwa Se-ryung hamil anaknya. Bahkan, Sung-yo membayangkan saat-saat di mana ia mempunyai anak dan hidup bahagia bersama Se-ryung. Setelah itu, Sung-yo pun memejamkan mata. Di tempat lain, Ratu meminta Se-ryung agar memohon pengampunan nyawa Sung-yo kepada ayahnya. Karena dengan begitu, Se-ryung, Sung-yo, dan anaknya akan bisa hidup bersama. Putri Kyung-hee yang merasakan bagaimana rasanya punya anak tanpa seorang ayah, lantas menyuruh Se-ryung agar tidak egois dan segera meminta pengampunan nyawa Sung-yo. Agar tetapi, Se-ryung masih keberatan. Karena Se-ryung tahu jika ia melakukan itu, ayahnya tak akan setuju. Atas izin Ratu, Se-ryung pun dibawa masuk ke penjara untuk menemui Sung-yo. Sung-yo perlahan sadar dan memegang tangan Se-ryung. Se-ryung menyuruh Sung-yo agar membuang jauh-jauh masa lalunya. Mendengar itu, Sung-yo pun perlahan mengatakan sesuatu. Sung-yo berkata jika ia sudah terkubur dan bertemu Jung-jong beserta ayahnya, ia akan menceritakan bahwa ada satu wanita yang sangat mencintainya melebihi dirinya sendiri. Setelah itu, Sung-yo memegang perut Se-ryung. Ia berharap di kehidupan selanjutnya Se-ryung ingat dengannya. Dan Sung-yo pun akhirnya menutup matanya. Mengetahui itu, Se-ryung menangis terseduh-seduh. Ia berteriak ingin mati bersama Sung-yo. Akankah mereka mati bersama-sama? Beberapa tahun pun berlalu. Terlihat Suk-ju dan Gyeol mengunjungi sebuah makam bersama tante-tante Elsie. Entah makam siapakah itu, yang jelas mereka berkata pada makam tersebut. Berkata dan berharap agar Sung-yo dan Se-ryung bahagia hidup bersama di alam lain. Setelah itu, kita akan diperlihatkan dengan Raja dan Ratu yang sudah mulai terlihat tua. Dengan sisa-sisa hidupnya, Raja Se-je tampak lemah dan terlihat jelas di wajahnya bahwa ia sangat banyak menanggung beban dan penyesalan. Hari itu, Raja mengeluh tubuhnya gatal-gatal. Ratu yang mendengar itu lantas mengajak Raja ke suatu tempat. Dalam perjalanannya, Raja melihat seseorang pria mirip Sung-yo bersama seorang anak perempuan kecil. Raja tersenyum melihat pria dan anak kecil tersebut. Saat berpapasan, pria tersebut seperti tak menyadari bahwa ada Raja Se-jo di dekatnya. Ya, ternyata pria tersebut buta. Yang lebih mengejutkan lagi, itu memang benar-benar Sung-yo. Lah, kok bisa? Bukannya Sung-yo sudah mati bersama Se-ryung? Ternyata ratulah yang merencanakan semua ini. Kita flashback dulu saat di mana Se-ryung mengunjungi Sung-yo di penjara. Ratu yang mengetahui Sung-yo masih bernyawa, mulai saat itu ia pun mengatur semuanya agar seolah-olah Sung-yo dan Se-ryung telah mati bersama. Mula-mula ia menyuruh pengawal Raja agar membawa keduanya pergi dari istana dengan berpura-pura menjadi mayat. Setelah itu, ia mendatangi Raja dengan marah-marah seolah Se-ryung dan Sung-yo telah mati bersama. Ratu berkata bahwa ia telah mengubur Se-ryung dan Sung-yo dengan tangannya sendiri. Ratu juga mengecam keras Raja untuk menyentuh makam mereka berdua. Nah, mulai saat itu Raja Se-jo merasakan penyesalan yang teramat berat. Flashback selesai dan terlihat Sung-yo bersama putrinya menemui Se-ryung di sebuah rumah sederhana. Di situ juga ada Ye-ori yang masih setia melayani Se-ryung. Kasih sayang antara Se-ryung dan Sung-yo sama sekali tak berubah. Bahkan sang anak terlihat mengeluh dengan alasan selalu dijadikan obat nyamuk oleh orang tuanya. Pada momen tersebut, Raja Se-jo mengintip kebersamaan mereka berdua dari bawah pohon. Beliau tampak lega melihat pemandangan tersebut. Raja kemudian menghampiri Ratu dan menanyakan apakah semua ini adalah rencananya. Ratu mengiyakannya. Sambil tersenyum, Raja memegang tangan Ratu seolah mengisyaratkan rasa terima kasih yang teramat banyak. Mereka berdua pun kemudian pergi dari tempat itu. Sesekali dengan langkah yang sudah tak sehat lagi, Raja menoleh ke arah Se-ryung dan Sung-yo seakan rasa rindunya masih belum terobati. Adegan terakhir, Sung-yo dan Se-ryung berjalan di tengah sawah. Di situ Sung-yo mengaku meskipun ia gagal membalas dendam akan tetapi ia mendapatkan Se-ryung sebagai gantinya. Dan scene pun ditutup dengan mereka berdua yang mengulang nostalgia dengan naik kuda bersama-sama. Dan film pun tamat pas lagi happy endingnya. Film tamat seperti yang kita harapkan. Konflik dalam drama ini terbilang sangat unik namun sangat sadis. Sebuah kisah nyata tentang ketegasan Raja Se-jo yang sengaja konfliknya memang dibuat rumit dengan memunculkan karakter Se-ryung dan Sung-yo. Yang jelas ini adalah kisah Romeo dan Juliet versi Korea yang berakhir bahagia. Baik, Max pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk kalian semua dan wassalamualaikum. Terima kasih.